Siap, terima kasih Saya reklaim kembali ya Ya, reklaim kembali Oke, peserta sudah mulai bertambah Dan semoga teman-teman semakin semangat nih Setelah ibadah sholat Jumat Kita lanjutkan lagi dengan topik yang sangat menarik Dibawakan oleh Pak Anton Karena topik ini juga penting sekali Mengenai regulasi pesawat udara tanpa awak Sehingga mungkin paparan Pak Anton ini Akan sangat berguna sekali bagi kita Dan juga buat teman-teman sekalian Mungkin kopi dan cemilanya disiapkan ya Pak Anton ya Jadi paparannya nanti akan Regulasi, masih seputar regulasi di HATAMA ini Jadi pentingnya regulasi bagi kita Sebagai drone pilot adalah Sangat penting di Indonesia Karena tanpa regulasi Kondisi penerbangan drone ini Akan sangat mengkhawatirkan Dan sangat berbahaya Jadi pemerintah juga memberikan Sebuah regulasi yang terbaik Bagi ruang udara di Indonesia Sehingga kita dapat melakukan penerbangan juga Dengan aman dan aktivitas kita dilakukan juga Sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan kita bersama Baik kita sudah masuk di 90 orang nih Om Ferdi Oke Om Riza Om Didit Nah mungkin saya mau ini dulu Apa Capture nih Kita on cam dulu ya Kita on cam dulu ya Kita on cam dulu ya Kita nyalakan kameranya Oke Wah ini kita ada 92 Banyak sesi nih Om ya Banyak sesi Sebentar Baik semuanya On cam dulu semua Saya akan Ada 4 kali ya Rekan-rekan Yang pertama Yang pertama Yang pertama Oke Sebentar Saya save dulu Oke Lalu lanjut kedua Yang kedua Agak ditahan senyumnya teman-teman ya Mohon maaf sebelumnya Oke Yang kedua Oke Ini kedua Selanjutnya Yang ketiga Yang ketiga Wah kali ini Pesertanya Female-nya Cukup banyak nih ya Di BATS Kali ini ya Om ya Sangat menarik Ada beberapa Lalu ini yang keempat ya Yang keempat teman-teman The last Oke Selesai Terima kasih Rekan-rekan semua Yang mau off camera Kalau Pak Anton sudah siap Silahkan Pak Anton Silahkan Pak Anton Siap Kalau gitu Kalau Kita mulai Pak Kalau udah siap semua Pak Baik Sepertinya Sudah siap ya Baik Rekan-rekan Mari Kita mulai Untuk sesi Kali ini Yang akan dibawakan oleh Pak Anton Kutagaul Dari DKPPU Kementerian Perhubungan Saya serahkan Pak Anton Untuk menjadi Kos ya Pak Anton Siap Makasih Oke Silahkan Pak Anton Oke Silahkan rekan-rekan Oke Sebelumnya saya izin dulu Mencoba Ngeshare Lanjutan apa yang Tadi udah disampaikan Dari Om Riza ya Ijin Saya Share dulu Oke Terlihat jelas gak ya Di layarnya Masih belum Pak Anton Masih belum muncul Pak Nah oke Sudah muncul Pak Oke Tadi Dari Om Riza 38 37 ya Sekarang 38 Baik Baik Sebelumnya Saya izin Memperkenalkan diri dulu Kepada Semua rekan-rekan Yang hadir Secara online ya Terima kasih Kepada Edutek Yang udah mengundang saya Ijin Memperkenalkan diri Saya Sesuai nama saya Adalah Anton Otegaul Saya Bekerja di Kementerian Perhubungan Yang tepatnya Di Direktorat Kelaik Udaraan Dan pengoperasian Pesan Udara Dan Salah satu Topik yang Sekarang kita Bahas Adalah tentang Sepukta Atau yang sediktenal Dengan drone Pada banyak orang Pada umumnya Ini merupakan Sesuatu yang baru Dan Jujur di kami Juga ini adalah Hal yang baru Namun Sebagai Suatu negara Kita wajib Mengatur Semua pergerakan Yang ada di Udara Kami kebetulan Dari KPPU Mengatur Dari sisi Pengoperasian Dan Kelaik udaraannya Baik Tanpa panjang lebar Untuk menghemat waktu Kita lanjutkan Kembali Di dalam Regulasi kita Ada ketentuan Di sini Ruang wilayah udara Yaitu Pertama Ada pengoperasian Di wilayah udara Yang dilayani Kawasan udara Dan batasan ruang udara Nah ini merupakan Apa namanya Kalau kita Sering katakan Biasanya itu Ada di bandara-bandara besar Bandara-bandara besar Yang Baik yang dioperasikan Oleh BUMN Yaitu Anggasa Pura Ataupun Yang dioperasikan Oleh Kementerian Perhubungan Jadi Pengoperasian Operator Daripada Bandar udara Di Negara Kesantaran Republik Indonesia Ini sendiri Ada Dua operator Dari BUMN Dan dari Kemudian Perhubungan Udara sendiri Kemudian Pengoperasian Pengoperasian Vilos dan BVilos Tadi saya Menyimak Sepertinya Untuk Vilos Beyond Vilos Ini sudah disampaikan Sedikit Tadi dari Om Ferdi Dan Om Rija Bagaimana Apa itu Vilos Dan bagaimana Itu Vilos Memang PR kita yang besar ini Adalah yang Beyond Vilos Mungkin Saya Tanpa banyak Tanya Mungkin Mungkin Dari beberapa Rekan-rekan yang Sudah mengoperasikan Dron Yang ada di Zoom ini Saya yakin Mungkin ada Rekan-rekan yang Sudah mengoperasikan Dengan Beyond Vilos Itu hati-hati ya Rekan-rekan ya Karena Semuanya punya Batasannya Dan punya Aturannya Jadi Sebaiknya Kita pahami dulu Batasan-batasan Yang dimaksud Dan kemudian Ada juga Ketentuan Ruang wilayah Udara Yang kita Operasikan Yang Dronnya kita Operasikan Di wilayah Yang padat Penduduk Dan yang Tidak padat Penduduk Itu kita Kita kategorikan Dengan Bahasa Populatif Dan Unpopulatif Area Dan kemudian Ruang wilayah Udara Terhadap Pengoperasian Pengangkutan Barang Dan Memuatan Saat ini Sepertinya Kita belum Lihat ya Memang Pengangkutan Untuk Barang Dan Memuatan Tapi Ini namanya Teknologi Namanya Teknologi Kedepannya Ini bisa Berubah Panton Mohon maaf Apakah Seklinya bisa Dibesarkan Panton Oh Mohon maaf Oh iya Saya lupa Seklinya Oke Terima kasih Om Sudah di Ingatkan Tadi juga Teman-teman ini Di chat Ingatkan Aman Sudah kan Panton Ini jelas Ini jelas ya Udah ya Jelas Panton Terima kasih Silahkan Maaf Panton Lanjut Oke Kemudian Analisa Kondisi Lingkungan Sekitar Kita juga Pada saat Mengoperasikan Dron Kita harus Bisa Menganalisa Kondisi Lingkungan Di sekitar Kita Tadi Udah Disingung Sama Om Rija Misalnya Disitu Ada Katakanlah Oil and Gas Atau Objek vital Lainnya Objek vital Lainnya Yang mungkin Tidak bisa Dengan Kalau kita Mau Mengoperasikan Dari situ Harus butuh Izin Nah ini Yang juga Harus kita Lakukan Analisa Boleh atau Tidaknya Kita Mengoperasikan Dron Di daerah Sekitar Kita Itu Kemudian Terkait Dengan Pelayanan Navigasi Penerbangan Nah ini Otomatis Terkait Dengan Apabila Kita Mengoperasikan Di Wilayah Wilayah Yang KKOB Kita Harus Menginformasikan Kepada ATC Atau Beberapa Apa Namanya Pejabat Terkait Setempat Atau Otoritas Tempat Untuk Pelayanan Pengoperasian Dron Kita Kapan Kita Mau Mengoperasikan Dron Sampai Kapan Dan Berapa Lama Siapa Siapa Saja Pesertanya Nah itu Juga Harus Sampaikan Kepada Petugas Yang Mempunyai Otoritas Atau Keunangan Setempat Terus Pengoperasian Putah Dengan Kamera Dan Dengan Alat Pertanian Itu Juga Punya Ketentuan Pembangun Lairer Sendiri Oke Kita Lampas Terkait Juga Dengan Kondisi Kejadian Kalau Kita Bilang Ini Adalah Unpredictable Unpredictable Kejadian Unpredictable Kayak Force Major Force Major Penjara Alam Ini Juga Perlu Kita Lakukan Antisipasi Terhadap Penguasa Pengoperasian Ini Pengoperasian Di Wilayah Udara Yang Dilayani Ini Sifatnya Adalah Lebih KKOP Kemudian Kawasan Udara Dan Bota Sembilaya Udara Jadi Mengacu Kepada Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Pengoperasian Pesat Udara Tanpa Awak Di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia Yang Diberlakukan Dalam Rangka Menjaga Keselamatan Operasional Penerbangan Di Ruang Udara Indonesia Dari Kemungkinan Bahaya Hira Hira Ini Adalah Singkatan Daripada Pasar Identification Risk Assessment Yang Ditimbulkan Karena Pengoperasian Kuta Dan Untuk Mengakomodir Perkembangan Teknologi Pesat Udara Tanpa Awak Perlu Dilakukan Perubahan Terhadap Peraturan Penteri Di Dalam Setiap Aturan Tersebut Sampaikan Bahwa Pesat Udara Tanpa Awak Tidak Boleh Dioperasikan Di Kawasan Udara Terlarang Prohibited Area Nah Ini Yang Menjadi Poin Penting Kita Dekan Semua Ini Dia Bahwasannya Sampaikan Dua Pesat Udara Tanpa Awak Tidak Boleh Dioperasikan Di Kawasan Udara Terlarang Atau Prohibited Area Atau Disebut Restricted Area Dan Di Ruang Udara Yang Dilayani Kontrol Airspace Dan Unkontrol Airspace Pada Ketinggian Kalau Dari Fit Dihitung Itu 400 Kaki Atau Dengan Meter Itu Ada 120 Meter Nah Ini Adalah Batasan Batasan Yang Perlu Kita Perhatikan Jadi Seperti Di gambar Ini Kita Lihat Kalau Kita Mengoperasikan Di Atas Gedung Dia Adalah Sekitar 120 Meter Ke Atasnya Nah Juga Lihat Radius Nya Juga 120 Meter Ke Kiri Dekat Kanan Nah Ada Satu Yang Perlu Kenapa Hang Sebentar Mohon Maaf Ini Kok Tidak Bisa Buka Hang Apa Ya Tinggal Di Perbesar Screen Ya Oke Kita lanjut Lagi Sebelum kita Melanjutkan Saya Coba Mau Mengingatkan Kepada Rekan-rekan Disini Bahwasannya Di Dalam PM Ini Juga Ada Regulasi Yang Di Atasnya Yang Harus Kita Peduli Harus Kita Aware Yaitu Undang-Undang Nomor Satu Tahun 2019 Dimana Undang-Undang Nomor Satu Tahun 2019 Ini Merupakan Undang-Undang Yang Terkait Dengan Penterbangan Jadi Sepukta Kita Ini Sudah Masuk Kedalam Undang-Undang Penterbangan Nah Apa Yang Bisa Kami Sampaikan Disini Buat Teman-teman Ya Dari Apa Yang Disampaikan Sepukta Itu Tidak Bisa Di Dioperasikan Di Daerah KKOP Atau Di Kontrol Aerospace Jadi Kalau Kita Melihat Kepada Apa Namanya Regulasinya Bapak Ibu Itu Di Dalam Undang-Undang Nomor Satu Ini Saya Mau Singgung Saja Biar Mereka Juga Aware Jadi Di Dalam Undang-Undang Nomor Satu Tahun 2019 Itu Kalau Rekan-rekan Nanti Download Ya Rekan-rekan Bisa Download Nanti Di Google Itu Di Pasal 401 Sampai Pasal 440 Itu Adalah Pelanggaran Pelanggaran Yang Dilakukan Yang Bisa Berakibat Kepada Tindak Bidana Nah Ini Yang Perlu Rekan-rekan Ketahui Ya Mungkin Dari Beberapa Rekan-rekan Bisa Melihat Contoh Atau Di Media Masa Di Media Masa Itu Terkait Adanya Layang-layang Di Jawa Timur Kalau Enggak Salah Itu Menerbangan Layang-layang Dengan Radius Atau Jalur Penerbangan Itu Disangsi Pidana Disangsi Pidana Dan Itu Dapat Dilihat Di Dalam Pasal 401 Di Dalam Pasal 401 Ini Saya Coba Menyampaikan Dikatakan Disitu Bahwasannya Setiap Orang Setiap Orang Yang Mengoperasikan Pesawat Udara Indonesia Atau Pesawat Udara Asing Ini Indonesia Ataupun Asing Yang Memasuki Kawasan Udara Terlarang Itu dapat Dipidana Dengan Pidana Penjara Paling Lama 8 Tahun Bayangin 8 Tahun Dan Denda Paling Banyak 500 Juta Rupiah Ini Perlu Menjadi Pertimbangan Kita Dalam Hal Mengoperasikan Dron Sementara Kawasan Udara Terlarang Sendiri Di Pasal Yang Mengikuti Di Bawahnya Mengatakan Kawasan Udara Terlarang Adalah Kawasan Udara Dengan Pembatasan Yang Bersifat Permanen Dan Menyeluruh Bagi Semua Pusat Udara Salah Satunya Pembatasan Hanya Dapat Ditetapkan Di Dalam Wilayah Udara Indonesia Contohnya Adalah Instalasi Nuklir Mungkin Ataupun Istana Presiden Nah Ini Yang Mau Saya Sampaikan Ke Badan Rekan Jadi Hati-hati Lihat Jadi Kita Mengoperasikan Dron Meskipun Itu Seperti Permainan Biasa Tapi Kita Lihat Wilayah Dimana Kita Mengoperasikannya Ada Juga Ini Di Pasal 402 Mengatakan Setiap Orang Yang Mengoperasikan Pesawat Udara Di Indonesia Atau Pesawat Udara Asing Yang Memasuki Kawasan Udara Terbatas Atau Restricted Area Itu Dapat Dipidana Dengan Penjara Paling Lama 3 Tahun Atau Denda Paling Banyak 500 Juta Rupiah Nah Ini Salah Satu Tambahannya Biasanya Kalau Bicara Tentang Restricted Rekan 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 Terkait Dengan Wilayah Kemiliteran Atau Posisi TNI Dan Perlu Juga Ini Penguapan Namanya Pada saat Kita Punya Drone Pada saat Kita Punya Drone Ini Perlu Kita Registrasi Apalagi Kita Yang Punya Mencari Nafkah Dari Drone Atau Punya Projek Atau Ditugaskan Dari Perusahaan Itu Harus Punya Registrasi Kenapa Dikatakan Di sini Setiap Orang Yang Mengoperasikan Pesawat Udara Yang Tidak Mempunyai Tanda Pendaftaran Atau Registrasi Itu Dapat Dipidana Dengan Pidana Penjara Paling Lama 5 Tahun Atau Denda Paling Banyak 1 Miliar Rupiah Jadi Hal-hal Yang Seperti Ini Perlu Menjadi Konsen Kita Saya Berharap Kepada Semua Komunitas Atau Pembaik Secara Pribadi Ataupun Secara Perusahaan Company Hati-hati Karena Penanggung jawabnya Adalah Kita Sendiri Sebagai RPIC Atau Remote Pilot Incomment Jadi Ini Perlu Menjadi Konsen Kita Jadi Memuinkan Rune Jadi Tidak Bisa Lagi Sembarang Tempat Karena Kalau Nanti Sampai Ada Laporan Dan Laporan Masuk Kementerian Perhubungan Kemudian Ditindak Lanjutin Itu Sudah Pasti Kalau Masuk Kedalam Pasal 400 Sampai 440 Tadi 401 Sampai 440 Itu Bisa Larinya Ke Tindakan Bidana Atau Sanksi Bidana Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Dan Kemudian Kita Lanjutkan Lagi Dari Screen Kita Disini Ruang Udara Yang Dilayani Pengoperasian Pesat Udara Tampak Awas Pukta Dapat Berupa Kontrol Airspace Ada Juga Namanya Uncontrolled Airspace Uncontrolled Airspace Itu Dengan Ketentuan Batasan Ruang Udara Pengoperasian Pesat Udara Tampak Awas Yang Terdiri Atas KKUP Yang Pertama Yang Kedua Adalah Kawasan Di Dalam Radius 3 Nautical Mile Atau 5,5 Kilometer Yang Berlokasi Di Luar KKUP Suatu Bandar Udara Sebagai Gambarannya Bisa Dilihat Di Gambaran Helikopter Di bawah Ini 5,5 Kilometer Dari Helipad Seperti Itu Berikutnya Kawasan Sebagaimana Dimaksud Di atas Merupakan Kawasan Dengan Batas Horizontal Dan Vertikal Yang Ditetapkan Oleh Dirjen Perhubungan Udara Pengobosian Pesan Udara Tanpa Awak Atau Sepukta Pada Kawasan Yang Terlarang Ataupun Yang Terbatas Prohibited Dan Restricted Itu Harus Memiliki Supersetujuan Jadi Tetap Ada Persetujuan Atau Surat Permohonan Dari Kita Untuk Dapat Persetujuan Pada Instansi Yang Bermanang Pada Kawasan Tersebut Nah Jadi Apa yang Kita Lihat Di Sekarang Sini Ini Adalah Hira Bapak Ibu Semua Ada Ibunya Tadi Saya Sempat Lihat Tadi Ada Ibunya Hira Jadi Hira Ini Adalah Hazard Identification Risk Assessment Ini Merupakan Suatu Bentuk Cara Kita Melakukan Mapping Kalau Saya Bilang Mapping Atau Pemetaan Sebelum Kita Mengoperasikan Drone Di Satu Lokasi Kita Buat Dulu Hiranya Hiranya Disinilah Kita Mengidentifikasi Hazard Ataupun Risiko Yang Kalau Kita Operasikan Sepukta Ini Apa Saja Kira-kira Hazard Atau Risiko Yang Muncul Setelah Kita Menemukan Hazard Dan Identifikasinya Risiko Tersebut Itu Kemudian Tindakan Kita Sebagai RPIC Itu Adalah Melakukan Mitigasi Jadi Risiko Yang Tadinya Gambarnya Merah Menjadi Kuning Yang Kuning Bisa Menjadi Ijau Atau Merah Bisa Langsung Green Dari Red Bisa Menjadi Green Artinya Yang tadinya Katastropik Bisa Menjadi Green Apa Katastropik Apa Segala Macem Warna Warna Ini Semakin Dia Kalau Dari Green Dia Berarti Safe Yellow Dia Sudah Mulai Bisa Iya Bisa Tidak Terjadinya Bahaya Dan Merah Dia Sudah Dikategorikan Sangat Bahaya Contoh Ini Kita Lihat Rekan Semua Kalau Bisa Baca Ini Ada Salah Satu Contoh Kita Ambil Kategorinya Adalah Risks Asesmen Tentang Ruang Udara Kenapa Rupanya Dengan Ruang Udara Itu Digambarkan Adanya Persinggungan Atau Konflik Antara Puta Dengan Trafik Sahwat Unmanned Aircraft Di ruang Udara Yang Dilalani Ini Kejadiannya Di Bandung Ini Seolah Operatornya Sedang Mengoperasikan Drone Itu Di Daerah Bandung Dekat Bandara Husin Sastra Negara Kemudian Dikatakan Di situ Ada Persinggungan Antara Si bandara Di bandara Tersebut Antara Main Aircraft Pesawat Umum Pada Biasanya Dengan Sepukta Dan Atau Area Pengoperasian Berada Di Uncontrolled Airspace Di atas Ketinggian 400 Feet Atau 120 Meter Artinya Lebih tinggi Lebih tinggi Dari yang Dipersyaratkan Syaratnya Adalah 120 Meter Kemudian Apa Resikonya Resikonya Adalah Potensi terjadinya Insiden Serius Potensi terjadinya Serius Insiden Atau Insiden Serius Antara Siapa Antara Pesawat Sipil Atau Pesawat Berawak Atau Kenapa Bisa Dikatakan Insiden Serius Sepukta Ini Ibarat Kata Mungkin Bagi Rekan Rekan Dengar Burung Burung Itu Menjadi Momok Bagi Pesawat Kenapa Pada Saat Burung Itu Masuk Kedalam Engine Atau Nggak usahkan Masuk Kedalam Engine Dia Menabrak Bagian Daripada Pesawat Itu Itu Si Pesawat Pesawat Mendarat Itu Langsung Dilaksanakan Atau Dilakukan Inspeksi Khusus Inspeksi Khusus Bayangin Untuk Memastikan Kondisi Pesawat Baik-baik Itu Burung Yang Notabene Bahannya Mungkin Lebih Lunak Daging Tulang Tulang Burung Berapa Kecil Bayangin Kalau Ini Adalah Drone Apalagi Rekan Rekan Itu Punya Drone Yang Mungkin Lebar Dan Besar Dan Bahannya Lebih Keras Itu Masuk Kedalam Atau Menabrak Si Pesawat Kalau Sampai Terjadi Krek Saja Itu Pesawat Itu Bisa Langsung Jatuhnya Adalah Grounded Dan Betul-betul Harus Ada Perbaikan Ini Itu Banyak Sekali Jadi Dari Sisi Biaya Saja Sudah Pasti Rugi Itu Kalau Dari Sisi Operator Terus Dari Sisi Waktu Otomatis Kalau Misalnya Dia Diperbaiki Bisa Saat Itu Juga Tapi Senggaknya Akan Menjadi Delay Delay Bagi Penumpang Penumpang Kesel 3 Jam 2 Jam Harus Menunggu Itu Kalau Kerusakan Kecil Kalau Kerusakan Berat Pesawat Grounded Dengan Pesawat Grounded Gimana Penumpang Penumpang Harus Nunggu Lebih Lama Lagi Kenapa Untuk Mencari Pesawat Pengganti Ini Yang Menjadi Konsekuensinya Itu Dari Sisi Operator Atau Mas Kapai Kemudian Dari Sisi ATC ATC Itu Pada Saat Pesawat Mau Final Approach Dia Pastikan Memberikan Semacam Order Atau Perintah Clear To Land Clear To Land Apa Artinya Pesawat Ini Udah Siap Udah Bebas Kondisi Runway Semuanya Kondisi Aman Bebas Dari Gangguan Dan Bayangin Pada Saat Final Approach Tiba-tiba Muncul Drone Naik Begitu Itu Recovery Pesawat Enggak Seperti Sepeda Motor Langsung Kita Banting Kiri Langsung Kiri Dia Pasti Butuh Timing Nah Ini Kalau Si Controller Tidak Segera Atau Dia Akan Panik Kalau Melihat Tiba-tiba Muncul Ini Dalam Waktu Dekat Segera Mendarat Ini Suatu Kepanikan Ini Sangat Membahayakan Baik Dari Sisi Penumpang Dari Sisi Beban Pesik Sisi Controller Sangat Membahaya Itu Makanya Perlu Dilakukan Kira Seperti Ini Nah Selanjutnya Bagaimana Tadi Sudah Sampaikan Gambaran Resikonya Kemudian Kita Kendalikan Resiko Kita Kendalikan Gimana Caranya Operasi Puta Dipisahkan 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 Artinya Mulai Menjauhi Dengan Penterbangan Berawak Agar Tidak Terjadi Insiden Serius Ini Contoh Kita Melakukan Asesmen Yang Bagus Jadi RPIC Yang Bagus Itu Yang Baik Adalah RPIC Yang Mau Melakukan Analisa Sebelum Melakukan Pengoperasian Atau Yang Kedua Bisa Dengan Cara Menghentikan Kementara Kegiatan Pengoperasian Puta Dan Memberikan Prioritas Kepada Pesawat Berawak Itu Maksudnya Apa Itu Maksudnya Ini Lagi Apa Namanya Lagi Jalur Jam-jamnya Sibuk Jam-jam Sibuk Ya Sudah Kita Undur Aja Kita Undur Aja Itu Salah Satu Mitigasinya Atau Kontrol Risikonya Dari Apa Namanya Dari Risiko Yang Kita Identifikasikan Tadi Ini Kemudian Ada Kita Berikan Namanya Penilaian Risiko Supaya Tau Warna Merah Apa Kuning Apa Ijo Ya Nah Kalau Dari Ada Dibagi Dua Jadi Itu Nanti Ada Kalau Kita Bicara Tentang Ilmunya Safety Management System Diluar Dari Pembelajaran Ini Ada Cara Pembagiannya Itu Menjadi Vertikal Dan Horizontal Ya Kayak Kurva X Dan Kurva Y Nah Kalau Untuk Yang Probabilitas Risiko Atau Risk Probabilitinya Ya Dengan Kondisi Seperti Ini Kita Kategorikan Remote Remote Itu Apa Namanya Sangat Jarang Sangat Jarang Ya Tapi Kalau Sampai Itu Terjadi Tingkat Keparahan Atau Risk Seferitinya Adalah Hazardus Ya Hazardus Sudah Tingkat Keparahan Yang Dibawa Catastrophic Ya Jadi Kalau Ini Digabungkan Kalau Kita Mengikuti Kurva Vertikal Dan Horizontal X Y Tadi Itu Ketemunya Di 3B 3B Itu Sudah Kategori Kuning Sudah Kategori Kuning Jadi Apalagi Kalau Sampai Dia Risk Probabilitinya Sering Ya Often Sering Sering Sudah Gitu Risk Seferitinya Katastrophic Wah Itu Merah Banget Merah Banget Dan Itu Harus Segera Kalau bisa Jangan Dilakukan Jangan Mendingan Dicancel Atau Dicari Solusi Lain Kalau Sampai Penilaian Risiko Keselamatan Sampai Seperti Itu 5E Nah Mitigasinya Seperti Apa Kita Sudah Tahu Tadi Bahwasanya Itu Bertabrakan Dengan Jadwal Penerbangan Berawak Terus Jam-jam Jam-jam Ramai Nah Mitigasi Risikonya Apa Yaitu Melakukan Koordinasi Dengan Pelaksanaan Penerbangan Puta Dengan Unit Operasi Bandung Approach Atau Tower Usain Tower ATC Kemudian Penerbangan Puta Itu Diharapkan Telah Mendapatkan Izin Dulu Nah Dari Direktur Navigasi Penerbangan Kementerian Perhubungan Biasanya Kalau Kita Sudah Mendapatkan Izin Itu Lebih Enak Pasti Kenapa Dari Kementerian Perhubungan Pasti Akan Memberikan Informasi Kepada Bandara Udara Kepada Tower Oh Jam Pengoperasian Drone Maka Biasanya Dengan Begitu Mereka Akan Memberikan Notem Notis Airman Dan Ada Drone Ternyata Jadi Biasa Penterbangan Di Jam-jam Itu Akan Dialihkan Seperti Itu Atau Mungkin Kita Yang Dialihkan Jam Nampak Jangan Sekarang Mungkin Hari Besok Aja Kalau Sekarang Itu Agak Susah Agak Ramit Itu Nanti Hasil Daripada Izin Kita Dengan Adanya Mitigasi Risiko Yang Kita Lakukan Ini Tadi Itu Yang Tadinya 3B Itu Warna Kuning Itu Bisa Menjadi Lebih Safe Warnanya Masuk Warna Ijo Ini Yang Saya Kategorikan Tadi Bagaimana Kita Melakukan Atau Mulai Menghindari Risiko Bahaya Kalau Kalau Kita Tidak Bisa Tidak Melakukan Asesmen Seperti Ini Atau Penilaian Risiko Seperti Ini Ini Jangan Bahaya Baiknya Meskipun Kita Di Tempat Umum Sekalipun Artinya Di Tempat Yang Terbuka Tetaplah Baiknya Kita Melaksanakan Hira Atau Asesmen Risiko Seperti Yang Ada Di Dalam Layar Seperti Berikutnya Kalau Amal-amal Ditinggalin Langsung Ngambut Di Ulang Lagi Semakin Sering Mengulang Semakin Keenakan Dia Soalnya Disitu Slide Baik Terima kasih Kita Besarin Dulu Nanti Ini Mungkin Pesertanya Dibagiin Seperti Ini Om Bahannya Mungkin Nanti Bisa Dibaca Baca Kalau Kita Bahas Sekarang Satu-satu Tentang Hiranya Terlalu Rame Terlalu Lama Jadi Nanti Nanti Dibaca Bagi Rekan Nanti Kalau Misalnya Dibagiin Powerpoint Nanti Silahkan Dibaca Kira-kira Intinya Dari sini Mau Yang Saya Sampaikan Kepada Semua Calon-calon RPC Terlalu Remote Sampaikan Ini Mulai Kita Mempunyai Rasa Atau Sense Yang Menjadi Sense Seorang Penerbangan Sense Seorang Penerbangan Bahwa Segala Tindak Tindak Tanduk Kita Pada Saat Kita Sudah Mulaikan Arming Pada Saat Kita Sudah Menghidupkan Propeller Kita Mesin Remote Dron Kita Sudah Bicara Tentang Sudah Melakukan Analize Terhadap Safety Jangan Sekali-sekali Mohon maaf Habis Makan Habis Bangun Langsung Makan Jadi Sekali-kali Itu Sebelum Kita Benar-benar Mulai Dari Pre-flight Terus Flight Plannya Kita Flight Kita Mau Kemana Terus Melakukan Asesmen Hiranya Ini Penting Sekali Menurut Saya Menjadi Seorang Apalik Itu Penting Sekali Gak Bisa Kita Langsung Ucuk-ucuk Wah Baru Bangun Langsung Buka Kotak Langsung Terbang Ini Diperhatikan Karena Jangan Sampai Kita Berada Di Dalam Undang-Undang Nomor Satu Yang Saya Sampaikan Tadi Di Awal Berada Di Pelanggaran Di Pasal 401 Sampai 440 Kalau ada Pelanggaran Di situ Ujung-ujungnya Pidana Dan Kita Bayar Dengan Denda Pun Harganya Tidak Sedikit Paling Sedikit 500 Juta 1 1 Miliar Kecuali Kalau Mungkin Bapak Ibu Atur Kandakan Punya Tabungan Sebanyak Itu Ya Kalau Saya Baiknya Mengindarin Itulah Kita Lebih Memasang Ketanya Sendiri Kita Harus Benar Benar Aware Baik Nah Ini Sedikit Tadi Meskipun Sudah Dijelasin Di Awal Ya Gak Apa Kita Ulang Lagi Pengoperasian Spukta Ini Dapat Menggunakan Kaedah Visual Line Off Side Ya Kalau Saya Bilangnya Kalau Vilos Ini Sejauh Pandangan Mata Sejauh Pandangan Mata Kita Bersih Melihat Pergerakan Dua Kita Atau Ada Kaedah Yang Namanya Vilos Vilos Atau Visual Line Off Side Kalau Ini Sudah Harus Ada Alat Bantunya Tadi Disinggung Sama Om Verdi Namanya Extended Station Vilos Jadi Di Beberapa Titik Ditempatkan Orang-orang Untuk Yang Orang-orang Yang Sejalur Dengan Jalur Flatline Atau Penerbangan Kita Tadi Flatline Itu Dapat Dilakukan Apabila Memenuhi Ketentuan Sebagai Berikut Pengoperasian Pusat Udara Tanpa Awak Dengan Kaedah B Vilos Dapat Dilakukan Apabila Memenuhi Ketentuan Sebagai Berikut Yang Pertama Pusat Udara Tanpa Awak Atau Sepukta Memiliki Kemampuan Detect And Avoid Atau DAA Kita Bisa Mendetect Dan Bagaimana Setelah Detect Kita Bisa Melakukan Action Atau Untuk Menghindar Yang Dugunakan Untuk Memastikan Bahwa Pusawat Pengoperasian Sepukta Ini Tidak Mengganggu Pengoperasian Men Aircraft Atau Mendeteksi Kondisi Meteorologi Yang Berbahaya Serta Adanya Halangan Atau Rintangan Ini Meteorologi Ini Bicara Tentang Iklim Juga Situasi Dan Kondisi Lapangan Seperti Apa Kalau Kita Melihat Awan Di Depan Sana Tempat Kita Mulai Menuju Itu Mulai Gelap Ayo Jangan Dipaksakan Kita Sudah Mulai Belajar Mendetect Makanya Kalau Jadi Pilot Sebelum Dia Lihat Pasti Akan Melihat Namanya Forecast Weather Dari Forecast Weather Dia Lihat Jalur Rute Yang Saya Lewat Ini Gimana Sih Gitu Nah Itu Ada Forecast Dari Biasanya BMKG Mengeluarkan Informasi Ini Setengah Jam Analisa 30 Minit Sebelum Berangkat Begini Jadi Sehingga Pada Saat Dia Sudah Mendetect Dia Sudah Tahu Nih Berarti Kalau Nanti Sampai Sana Kita Kayaknya Heading Agak Ditambah Ke Kanan Berapa Dikris Kemudian Nanti Sampai Di Sana Atau Anti Ais Kita Nyalain Kawat Di Pesawat Jadi Adanya Deteksi Pendeteksi Dan Kemudian Aksion Kita Apa Nantinya Untuk Hasil Direksi T Nah Kemudian Disini Sepukta Mampu Untuk Mendeteksi Adanya Penterbangan Di Hadapannya Dan Melakukan Manuver Nah Ini Perlu Pelatihan Manuver Nanti Mungkin Di Ujung Acara Nah Om Verdi Ini Jagut Sama Om Riza Ini Bagian Melakukan Manuver Manuver Ke Kiri Ke Kanan Atas Bawah Belok Kiri Belok Kanan Bagaimana Melakukan Turning Yowing Nanti Diajar Mungkin Bagi Yang Sudah Sering Mengoperasikan Drone Mungkin Lebih Mudah Lebih Cepat Nanti Langkapnya Nah Untuk Menghindari Adanya Kecelakaan Dengan Pesawat Lain Jangan Sampai Terjadi Kecelakaan Seperti Itu Berikutnya BVLOS Dapat Dilakukan Apabila Memiliki Kemampuan Tracking Sistem Tracking Sistem Untuk Memudahkan Pengawasan Monitoring Ini Tujuannya Adalah Untuk Memudahkan Pengawasan Monitoring Bayangin Kalau Misalnya Pesawat Sudah Tidak Kelihatan Kita Tidak Punya Sistem Tracking Hilang Tau Ketak Kemana Itu Pesawat Loss Of Signal Sinyal Ilang Pesawat Jatuh Menimpa Manusia Anak Anak Atau Penduduk Atau Orang Ramai Ramai Ini Menjadi Kasus Lagi Si Remote Pilot In Comment Atau RPIC Ini Yang Bertanggungjawab Tidak Bisa Menyalahkan Itu Makanya Pada Saat Kita Mengoperasikan Dron Ini Tidak Sembarang Kembali Lagi Evaluasi Evaluasi Analis Sebelum Dioperasikan Lanjut Di mana Lokasi Sepukta Beserta Semua Informasi Penterbangan Terkait Terdapat Di dalam GJS Sehingga Seorang Remote Pilot Secara Continue Memiliki Data Penterbangan Tersetap Jadi RPIC Tahu Posisi Pesawat Ada Dimana Itulah Makanya Sangat Penting Untuk Mengetahui Ketentuan Ketentuan Seperti Ini Karena RPIC Tanggung jawabnya Sangat Besar Oke Nah Kemudian Ini adalah Contoh Gambaran Apa Namanya Vilos Dan BVilos Ini Kalau dia Vilos Ini kita lihat Drone Ini drone Ini Kursor saya Kelihatan bergerak Di situ Kelihatan Om Kelihatan bergerak Kelihatan Om Nah Ini Vilos Jadi Si RPIC Itu Betul-betul Mengoperasikan Sejauh Drone Ini Aja Kelihatan Nah Inilah Vilos Tapi Kalau Dia terbang Melewatin Gedung Berarti Dia Sudah Kehalangan Gedung Dan Dia Nggak Bisa Lagi Melalui Vilos Berarti Dia Menggunakan Sistem Namanya Kaedah Beyond Vilos Nah Ini Kembali Ayo Disini Kita Mulai Tracking Sistem Ada Enggak Kita Atau Tadi Sistem Extend Station Jadi Disini Ada Orang Lagi Yang Ngelihat Oh Gue Ngelihat Drone Dan Mereka Saling Komunikasi Seperti Itu Sampai Di Tujuan Target Destination Daripada Si Drone Tadi Ini Contoh Gambarnya Nah Ini Juga Sama Di Crown Station Disini Si RPSC Mengoperasikan Nah Ini Kita Harus Kalau Sudah Seperti Ini Benar-benar Kita Harus Tahu Apa Om Nama Alat Untuk Mengetahui Signal Disitu Ada Yang 4G Atau Yang 5G Ada Nama Alat Itu Perlu Kita Ketahui Apa Yang Paling Kuat Disitu Dan Itu Yang Kita Gunakan Jadi Misalnya Kita Terbang Dengan BVLOS Seperti Ini Kita Jangan Sampai Kehilangan Kehilangan Arah Atau Kehilangan Posisi Daripada Si Drone Kita Ini Sendiri Nah Dengan Adanya Ini Kita Bisa Ngelihat Nah Di Apa Namanya Di Map Nya Juga Ini Harus Bisa Kita Kuat Ini Sinyalnya Harus Benar-benar Kuat Jangan Sampai Sampai Loh Sinyal Kita Kirang Sinyal Terus Juga Perhatikan Dari Sisi Baterenya Jangan Sampai Ini Hilang Atau Jatuh Di Tempat Yang Kita Sendiri Gak Tahu Gitu Baik Untuk Pengoperasian Puta Di Daerah Yang Ramai Dan Yang Tidak Ramai Atau Bahasanya Adalah Populated Dan Unpopulated Untuk Pengoperasian Pesat Udara Tanpa Awak Yang Diproteskan Pada Wilayah Yang Bukan Area Pemukiman Ini Adalah Prioritas Kita Jadi Bukan Berarti Tidak Bisa Main Di Perkotaan Cuma Lebih Safe Kalau Kita Main Di Non Populated Area Terus Ini Ada Pengoperasian Dengan Populated Area Itu Boleh Boleh Saja Ada Ketentuannya Ketentuannya Kita Baca Ketinggian Pengoperasian Kita Harus Memenuhi Aspek Selamatan Dan Tidak Membahkan Orang Begitu Seterusnya Memiliki Dan Bersedia Menanggung Menanggung Jaminan Apabila Pihak Ketiga Atau Orang Lain Itu Disebabkan Karena Disebabkan Oleh Karena Pengoperasian Seperti kita Kondisi Halangannya Atau Rintangannya Seperti Apa Terus Ketersediaan Area Untuk Pendaratan Darurannya Ada Nggak Ini Harus Cari Juga Bahkan Untuk Yang Main Aircraft Atau Pesawat Main Yang Berawak Itu Pada saat Sebelum Terbang Itu Sudah Harus Menentukan Alternate Airport Meskipun Dia Tidak Kenapa Kenapa Tapi Di dalam Persedurnya Tetap Harus Menemukan Alternate Airport Atau Emergensi Pendaratan Bila Terjadi Kenapa Termasuk Dalam Hal Melakukan Perhitungan Bahan Bakar Kita Juga Sama Kita Harus Membayangkan Jangan Sampainya Kita Lupa Lihat Baterai Kita Toto 15% Eh 15% Dengan Area Emergensi Landing Kita Jauh Jauh Yang Membutuhkan Persentase Baterai 25% Yang Tidak Sampai Tujuan Dia Bisa Jatuh Hilang Kemudian Kemampuan Dan Persedur Untuk Menghentikan Pengoperasan Persedara Tanpa Awat Guna Kepentingan Keselamatan Dan Kemanan Kita Harus Mampu Punya Kemampuan Kalau Dibilang Jangan Ini Kondisi Rame Banyak Yang Lagi Hajatan Seperti Itu Bayangin Hajatan Banyak Orang Banyak Tamu Terus Kemudian Jalur Penerbangan Yang Setelah Ditu Dan Dissetujui Oleh Direkturat Jenderal Jadi Dalam Ini Dijen Perubahan Udara Sudah Menyetujui Jalur Atau Flat Plain Kita Atau Flat Plain Kita Ini Kita Mau Kemana Mana Saja Rutenya Dengan Ketinggian Berapa Dan Berapa Jarak Dan Berapa Lama Sudah Diketahui Dan Dissetujui Oleh Jenderal Bermudara Sedangkan Untuk Yang Area Sepi Atau Yang Sepi Sepi Aja Desa Atau Kampung Non Populated Area Paling Sedikit Memenuhi Aspek Sebagai Berikut Yang Yang Pertama Ketinggian Tetap Harus Menjaga Ketinggian Di 120 Meter Terus Ini dia Poin Kedulunya Harus Tetap Memiliki Dan Bersedia Menanggung Jaminan Atas Kerugian Dimana Tau Pesawat Kita Nyambar Orang Lain Atau Jatuh Atau Segala Macam Kerugian Kerugian Yang Nanti Dilayangkan Ketika Kita Harus Bisa Menanggung Ada Pertanyaan Bapak Ibu Dari 132 Partisipan 130-an Silahkan Ada yang ingin Bertanya Rekan-rekan Dan Menanggapi Sebelum Dilanjutkan Ya Pak Anton Silahkan Kalau mau Bertanya Silahkan Mungkin Ada Tanggapan Oh Silahkan Maaf Mungkin Kalau Kita Untuk Mengukur Misalnya Pemetaan Di Wilayah Kita Punya Pabrik Misalnya Kita Mengukur Di Pabrik Kita Sendiri Yang Jauh Dari Daerah Yang Dimaksudkan Itu Tetap Harus Berizin Juga Di Daerah Pabrik Kita Sendiri Ya Misalnya Pabrik Kan Jauh Pak Misalnya Pabrik Kayu Gitu Kan Kita Mau Mertahin Pabrik Kita Sendiri Itu Harus Berizin Juga Harus Diberitahukan Untuk Notice Tadi No time Notice To airman Seperti Itu Iya Pak Seperti Itu Apakah Sebetulnya Harus No time Harus Dibuat Untuk Kebutuhan Sendiri Di Pabrik Sendiri Ya Itu Yang Saya Sampaikan Di Awal Bahwa Kita Sebagai RPIC Baiknya Itu Gini Om Baiknya Kalau Saya Sebagai RPIC Dimanapun Saya Berada Tetap Melakukan Assessment Yang Yang Tadi Kita Awal Sampaikan Mulai Dari Tinggian Terus Apakah Jalur Restricted Area Masuk Dalam Kategori Prohibitive Kalau Semuanya Ternyata Safe Dalam Kondisinya Safe Seenggaknya Kita Cukup Memberitahukan Kepada Lingkungan Lingkungan Kedalam Internal Company Kita Ditangkapi Dikirian Ada Orang Main Padahal Itu Adalah Kita Lagi Kerja Jadi Artinya Karyawan Bawasanya Dalam Sini Ada Pengoperasian Minimal Dari Internal Company Kalau Memang Itu Adalah Non Populated Area Minimal Kita Apa Namanya Di Company Itu Kita Beritahukan Informasi Dan Kita Juga Berizin Membuat Surat Kepada Otoritas Tempat Begitu Oke Terima Kasih Pak Satu Lagi Pak Mungkin Untuk Yang Pemetaan Pak Yang Kita Hobi Bukan Hobi Pekerjaan Kita Di Pemetaan Memang Berhektar Memang Kesulitan Kita Yang Extended Tadi Memang Agak Susah Pasti Kita Pake Beyond Selalu Karena Otomatis Juga Dia Ada Rute Terbang Itu Gimana Pak Mungkin Ini pertanyaan Teman-teman Juga Untuk Pemetaan Kalau Jadi Kalau Misalnya Kita Ngambilnya Dari Ketinggian Yaitu Kita Tetaplah Maintain Di 120 Meter Jangan Sampai Lebih Daripada Itu Jadi Kalau Saran Saya Saran Saya Misalnya 120 Meter Mengcoverage Area Cuma Seperempatnya Untuk Bisa Mendapat 100 Persen Berarti Empat Kali Atau Bisa Empat Kali Ambil Misalnya Seperti Itu Kurang Lebih Jadi Artinya Harus Dicicil Harus Di Apa Namanya Harus Di Gak Bisa Langsung Sekali Ambil Yang Gede Sekalian Itu Gak Boleh Seperti Itu Karena Nanti Jatuhnya Adalah Masuk Kedalam Kontrol Air Space Pak Kita Tadi Udah Lihat Tadi Jangan Sampai Kita Masuk Kedalam Pasal 401 Sampai 440 Kalau Sampai Ada Informasi Masuk Akan Diproses Dan Sanksinya Yang Memberatkan Itu Yang Kita Hindari Pak Segitu Aja Pak Izin Menambahkan Pak Anton Jadi Tadi Pertanyaannya Dari Mas Siapa Tadi Tentang Mapping Betul Kata Pak Anton Memang harus Dicicil Baiknya Memang harus Dicicil Karena BVLOS Itu Pesawatnya Yang Tadi Saya Bilang Pesawatnya Harus Spesifikasi Khusus Lalu Yang kedua Biasanya Saya Sama Om Riza Kalau Saya Mau Pemetaan Saya Cari Tempat Yang Paling Tinggi Dulu Kita Take off Dari Situ Nanti Buffering Karena Kita 120 AGL Terhitung Berarti Dari Tempat Kita Take off Kalau Kita Mau Pemetaan Wilayah Yang Ada Di Bawah Itu Jadi Kita Masih Dapat Untuk Ketigiannya Lalu Yang Kedua Juga Drone Masih Terpantau Secara Visual Atau Kalau Misalkan Kita Mau Cukup Agak Besar Wilayah Kita Tempat Teman-teman Kita Visual Observer Yang Memang Masuk Ke Jalur Terbang Si Drone Tersebut Jadi Drone Ini Tetap Terpantau Tetap Terlihat Dan Masih Sesuai Regulasinya Seperti Itu Daripada Kita Beyond Visual And Off Sight Itu Pesawat Mesti Khususus Nanti Kalau Tidak Bisa Diikuti Kalau Ada Apa-apa Kedepannya Itu Akan Merugikan Dari Sisi Perusahaan Ataupun Pilotnya Begitu Tambahannya Terima kasih Om Ferdi Silahkan Om Anton Dilanjutkan Kembali Terima kasih Om Ferdi Tambahannya Oke Kita Lanjutkan Rekan Ini Di depan Kita Ada Gambar Ini Ada Gambar Yang Kita Lihat Di sebelah Kiri Ini Ada Drone Terima Terus Di sini Dikatakan Remote pilot Aircraft Menabrak Atau Jatuh Ke tanah Ini Ini Akan Ada Impact Ini Ada Impact Impact Kebawah Itu Bisa Harta Benda Atau Manusia Sendiri Atau Bisa Jadi Setelah Ada Impact Sebelah Kiri Ini Bisa Menimbulkan Api Mungkin Bisa Menimbulkan Api Atau Apa Namanya Kecelakaan 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 Yang Berdampak Kepada Apa Ya Kendaraan 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 Dan Jatuh Menabrak Sedung Nah Ini Nah Ini Di sini Dia Bisa Ini kebacang Ini saya Gedein Oke Kalau di laptop Masih kelihatan Oke Nah Di sini Kita lihat Warna-warnanya Lihat Ini Ada Primary Hazard Di sini Berarti Primary Hazard Pada saat Pesawat Kita Atau Drone Kita Ini Mulai Jatuh Atau Karena Kehabisan Baterai Atau Sinyal Ini Hazard Keduanya Kemudian Ada Entities Of Value Atau Apa Apa Nilai Kerugian Yang Dialamin Kemudian Di sini Adanya Loss Loss State Jadi Di sini Di sini Yang kita Hindari Jangan Sampai Terjadi Di Low State Ini Bagaimana Caranya Itulah Itulah Yang Kita Sampaikan Dari Kerugian Kerugian Berarti Dari Harta Benda Orang Atau Bisa Kalau Namanya Benda Kena Impact Kadang Percian Halus Itu Bisa Kita Tidak Tahu Bisa Saja Nanti Percikan Atau Benda Benda Kecilnya Pecahan Kena Manusia Manusia Kena Matanya Atau Segala Macam Ini Yang Kita Hindari Kita Ini Yang Jangan Sampai Terjadi Mas Muhammad Mohon Di Mute Dulu Terima Kasih Silahkan Manta Kita Lanjutkan Nah Disini Sementara Disini Disini Adalah Di gambar Sebelah Kanan Ada Model Dimana Disini Ada Dua Model Risiko Ada Model Risiko Yang Ground Risk Dan Ada Yang Model Risiko Air Risk Atau Katakan Risikonya Ada Di Darat Di Bawah Atau Risikonya Ada Di Atas Jadi Gampangnya Gini Kira-kira Pada Saat Pecahnya Hancurnya Di Udara Serpihannya Kawasannya Lemparan Serpihannya Atau Diameter Daripada Diameter Daripada Kerusakannya Itu Bisa Meluas Cukup Luas Nah Kalau Nanti Di bawah Memang Kecil Tapi Dia Sedikit Kecil Tapi Gambarnya Sekali Kena Itu Luar Biasa Kalau Di Atas Hancurnya Di Atas Tapi Bahaya Cukup Sama-sama Bahaya Namun Kita Perhatikan Bahasanya Pecahan-pecahan Yang dimaksud Atau Partikel-partikel Yang Sangat Halus Itu Jangan Sampai Mengganggu Orang Lain Yang Ada Di Bawah Ini Kita Lihat Ini Operational Volume Merupakan Gabungan Daripada Kontingensi Area Dengan Flight Geografinya Ini Kotik Gonsi Areanya Sebelah Sini Disinilah Sebaiknya Kita Jangan Sampai Dalam Hal Penerbangan Kita Menerbangan Atau Mengoperasikan Dron Itu Jangan Sampai Berada Di Antara Dua Ini Kalau Bisa Ini Ground Model Disini Banyak Pemukiman Populated Di Eris Model Adalah Wilayah Penerbangan Kita Kalau Bisa Di Antara Jangan Sampai Berada Terlalu Kekiri Ataupun Terlalu Kekanan Jadi Benar-benar Area Yang Benar-benar Safe Untuk Kita Operasikan Dron Tersebut Pengoperasian Pengangkutan Barang Ini Mungkin Belum Tapi Bukan Berarti Kita Tidak 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 Peduli Atau Tutup Mata Kita Harus Sampaikan Karena Bagaimanapun Di media Tidak Cukup Ramai Ada Yang Mengatakan Taksi Udara Ada Yang Mengatakan Bersantai Pengirimannya Kargo Sudah Mulai Gembar Gembar Media Masa Biasalah Rekan Rekannya Tapi Ini Tetap Perlu Kita Antisipasi Pengoperasian Pesat Udara Tanpa Awat Untuk Mengatakan Barang Muatan Untuk Kargo Dan Atau Komersial Harus Memenuhi Ketentuan Standar Keselamatan Dan Keamanan Penerbangan Yang Disuntut Oleh Direkturat Jenderal Perhubungan Udara Mengatakan Barang Dan Fungsi Dalam Hal Pesawat Udara Tanpa Awat Digunakan Untuk Pengangkut Barang Berbahaya Operator Harus Memenuhi Ketentuan CSR 92 Jadi Dari Selain CSR 92 Juga Nanti Akan Mengikuti Proses Sertifikasi Yang Sama Seperti Pesawat Besar Lainnya Kalau Sudah Bebannya Di Atas Dari 25 Kilo Saat Ini Belum Ada Yang Kelihatan Ada Ada Yang Sudah Belum Ada Baru Levelnya Tes Uji Terbang Atau Bahasanya Eksperimental Baru Sejauh Itu Memang Kadang-kadang BDM Terlalu Besar Sekali Beritanya Daripada Realitanya Oke Berikutnya Analisa Kondisi Lingkungan Sekitar Jalur Penerbangan Ini Penting Bawa Kita Ada Beberapa Evaluasi Yang Harus Dianalisa Terhadap Kondisi Sini Diperlukan Diperlukan Sebelum Melakukan Perumpulkan Pembusan Dara Tanpa Awas Penjauan Awal Evaluasi Area Operasi Diperlukan Untuk Mengevaluasi Hambatan Dan Potensi Bahaya Lainnya Di sini Di sini Di sini Di sini Kita Diminta Untuk Memilih Titik Lokasi Penerbangan Yang Sesuai Remote Pilot Kita Sendiri Juga Harus Dapat Menganalisa Adanya Cuaca Terduga Ini Yang disebut Dengan Kalau bisa Kita Dapat Data Dari Tidak Apa-apa Itu Main-main Minta Ke Forecast Wider Ke BMKG Setempat Tidak Apa-apa Itu Minta Atau Kondisi Lingkungan Lainnya Apakah Area Terdekat Bebas Dari Rintangan Itu Perlu Kita Lihat Juga Apakah Ada Hal-hal Lain Yang Dapat Mempengaruhi Operasi Penterbangan Terus Bagaimana Dengan Stasiun GGS Lokasi Yang Harus Memadai Untuk Mempertahankan Pandangan Yang Jelas Dari Pusat Udara Tanpa Awak Dalam Kondisi Medan Berbukit Nah Ini Tadi Yang Sempat Yang Penting Kita Berdiri Gimana Caranya Kita Tetap Mempertahankan V-loss Tadi Sepertinya Seperti Itu Contoh Kasus Seperti Pengoperasian Pusat Udara Tanpa Awak Ini Tidak Boleh Diterbangkan Di Atas Orang Jadi Untuk Mematih Permatasan Ini Pemikiran Yang Diperlukan Adalah Pengambilan Gambar Dengan Menggunakan Pusat Udara Tanpa Awak Pada Sebuah Acara Harus Bekitu Standar Kemanan Dan Keselamatan Tidak Hanya Untuk Wahana Namun Untuk Orang Orang Sekitarnya Bahkan Sesuatu Yang Tidak Berbahaya Seperti Terbang Di Atas Pantai Atau Di Taman Remote Pilot Harus Selalu Waspada Terhadap Orang Orang Yang Berada Di Sekitar Area Tersebut Ini Bicara Sudah Di Pantai Atau Di Taman Yang Kategori Orang Itu Tukup Jarang Namun Kita Diminta Untuk Selalu Waspada Karena Memang Kita Baca Tadi Yang Bertanggung Jawab Itu Adalah Kita Terhadap Apa Asuransi Atau Jaminan Apabila Terjadi Apa Dengan Orang Yang Ada Di Sekitar Kita Operasikan Drone Tadi Ini Yang Perlu Kita Ambil Poin Pentingnya Nah Ini Informasi Faktor Kondisi Lingkungan Kondisi Meteorologi Yang Berpotensi Membahayakan Pengempersian Pesawat Udara Tanpa Awak Ya Ini Sudah Pasti Jumul Nimbus Atau CB Ising Dan Turbulensi Temperatur Udara Atau Upper Air Temperature Potensi Gangguan Interferensi Elektromagnetik Yang Dapat Berpengaruh Contohnya Apa Bisa Jadi Dikarenakan Gardu Listrik Mungkin Yang Gede Gede Itu Cukup Luar Biasa Interferens Elektromagnetik Dalam Pengeluasan Antara Lain High RF Transmission Solar Flare Atau Abu Gunung Berapi Dan Kegiatan Ionos Perik Lainnya Ini Perlu Menjadi Perhatian Kita Juga Jangan Sampai Kegiatan Kegiatan Yang Seperti Ini Membuat Kita Kehilangan Kontrol Terhadap Drone Kita Sehingga Performanya Jadi Jelek Sehingga Kita Juga Lost Kontrol Atau Segala macam Pesawatnya Atau Drone Kita Jatuh Di Pemukiman Atau Di Daerah Yang Banyak Penduduk Pesudur Terkait Unit Pelayanan Navigasi Nah Ini Prosedur Pengobosan Saudara Terkait Unit Pelayanan Navigasi Sebagai Berikut Adalah Satu Pertama Koordinasi Ya Otomatis Koordinasi Kemudian Remote Pilot Harus Melakukan Koordinasi Dengan Unit Pelayanan Navigasi Penterbangan Unit Unit Pelayanan Navigasi Penterbangan Ini Di Kami Rekan Rekan Bisa Pergi Ke Kantor Namanya Air Navigasi Tapi Kalau Namanya Panggilannya Air Nav Tapi Kalau Di Lembaga Nama Lembaga Sendiri Adalah LPP NPI LPP NPI Terus Kurasi Dengan Unit Pelayanan Navigasi Dilakukan Pada Tahap Sebagai Berikut Nah Ini Jangan Mendadak Paling Lampat 24 jam Sebelum Pengoperasian Drone Ini Harus Menyampaikan Informasi Detail Pengoperasian Informasi Detailnya Apa Itu Yang Saya Sampaikan Tadi Kita Mau Tujuannya Apa Terus Ada Berapa Banyak Drone Yang Mau Beroperasi Di Lingkungan Itu Perlu Kita Sampaikan Ketinggian Berapa Dirajus Sampai Berapa Berapa Lama Dan Semuanya Semuanya Harus Kita Sampaikan Seperti Termasuk Jadwal Jadwal Jadwalnya Juga Batisan Performas Kemampuan Ini semua Kemampuan Control and Communication Link Terus Spesifikasi Pesawat Udara Tanpa Awat Kita Persedur Penghentian Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awat Tapi Bapak Ibu Semua Apa Yang Disampaikan Disini Ini Kondisinya Drone Kita Sudah Teregistrasi Baiknya Sudah Teregistrasi Jangan Sampai Bapak Ibu Mengoperasikan Dalam Hal Untuk Komersil Ini Menjadi Belum Teregistrasi Ini Lebih Bahaya Tadi Kita Lihat Dalam Undang Nomor Satunya Hukumannya Pediannya Kurang Lebih Tiga Tahun Tiga Tahun Atau Satu Milyar Ini Menjadi Konsen Penting Jangan Sampai Kita Mengoperasikan Drone Drone Kita Sendiri Belum Teregistrasi Kemudian Pesawat Penghentian Pesawat Tanpa Awat Ini Kita Menghentikannya Nanti Bisa Belajar Di Lapangan Dengan Om Verdi Dalam Kondisi Emergensi Apa Harus Kita Lakukan Kemudian Selama Pengoperasian Secara Periodik Dan Setelah Pengoperasian Persetua Koordinasi Sebagaimana Dimaksud Angka Satu Berlaku Untuk Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak Dengan Kaedah Vilos Dan B Vilos Komunikasi Antara Remote Pilot Dengan Unit Plain Navigasi Keterbangan Dilakukan Dengan Peralatan Komunikasi Radio Dua Arah Two-way Communication Melalui ICF Biasanya Pakai ICF Atau VICF Tersedia Atau Melalui Jaringan Komunikasi Langsung Persedur Darurat Atau Emergency Plan Dan Kontingensinya Persedur Benaratan Darurat Pada Lokasi Yang Tidak Menimbulkan Risiko Keselamatan Bagi Orang Lain Dan Objek Tadi Gambar Yang Tadi Kita Harus Berada Di Situ Jadi Emergency Landing Plan Kita Pun Jadi Benar-benar Kondisinya Benar-benar Yang Safe Nah Ini Kalau saya Kelihatan Kecil Tapi Disitu Kelihatan Gede Gak Bisa Kebaca Gak Kecil Kecil Tapi Kebaca Mungkin Gak Kalau Agak Ini Kelihatan Kelihatan Siap Ini Contoh Yang Dicontohkan Ini Dari Teman-teman Drone Edit Dia Memberikan Permohonan Assessment Penerbitan Notam Ini Request Untuk Penerbitan Notam Untuk Pesawat Drum Lintas Universitas Nah Ini Dia Ditujukan Kepada GM Airnaf Bandung Memang Bisa Langsung Kita Tulis Airnaf Atau LPP NPI Sama Aja Dengan Hormat Nah Ini Bisa Dicontoh Nanti Rekan-rekan Nanti Coba Dilihat Nanti Dicontohkan Surat Sudah Keren Tinggal Nonton Nonton Menyak Nanti 1 Di Atas Dengan Hormat Kami Sampaikan Permohonan Assessment Rencana Pengoperasian Dota Dalam Proses Pelatihan Dota Dengan berat 0,0 Sampai Dengan 25 Kilo Small Unmanned Atau Small UAS Yang Akan Dilakukan Oleh Para Peserta Dari PT Drone Editek Di Pasaga Unpar Ini Contoh Untuk Mendapatkan Penerbitan Notam Ditujukan Kepada General Manager Intinya Ke Airnav Nah Disitu Dijelaskan Ada Tiga Lokasi Di Unpar Kiara Payung Lampangan ITB Ini Dikasih Titik koordinatnya Disini Terus Waktu Dikasih Tahu Ada Waktunya Dari Jum Sampai Jum Berapa Terus Ada Kontakt Person Siapa Yang Bertanggung Jawab Disitu Ada Nama Om Verdi Yang Belum Dapat Nomor Telepon Tercantum Juga Di bawah Nah Kemudian Rencana Terbang Flat Plan Kita Spek Daripada Pesawat Kita Disampaikan Itu Ada Fotonya Dikasih Tunjuk Terus Ini Punya Siapa Biasanya Dikasih Tunjuk Juga Misalnya Ini Status Punya Kami Jenisnya Rotor Craft Spesifikasi Gen Speknya Dikasih Tahu Regional Wheelbase Terus Tujuannya Kemana Jadwal Terbangnya Mau Kapan Kapan Saja Ini Kan Jelas Banget Dari Sabtu Minggu Tanggal Berapa Lokasinya Dimana Mana Waktunya Setiri Apa Saja Jadi Penanggung Siapa Terus Ada Keterangan Tambahan Enggak Kalau ada Keterangan Tambahan Monggor Ditambahkan Ini Foto-foto Titik Koordinat Ada Tiga Lokasi Cukup Bagus Jadi Nanti Kita Bisa Enak Menyampaikan Ke Ernaf Jadi Paling Mungkin Kalau Ernaf Pengen Pertanyaan Pasti Menghubungi Kontakt Persen Yang Ada Tadi Seperti Itu Kan Ngambak Lagi Dia Oh Dia Nggak Ngambak Oke Pengoperasian Seperti Dengan Kamera Pengoperasian Pusat darah Tanpa Dilarang Beroperasi Pada Jarak Kurang Dari 500 Meter Dari Batas Terluar Suatu Kawasan Udara Terlarang Atau Prohibited Ada Prohibited Ada Restricted Biasanya Kalau Restricted Itu Militer Punya Bahasanya Berarti Ada Area Wilayahnya Tentara Dengan Pertimbangan Bahwa Di dalam Kawasan Udara Terlarang Memiliki Objek Vital Yang Tidak Boleh Derekam Oleh Kamera Dalam Untuk Apapun Seperti Contoh Kawasan Istana Kepresidenan Tidak Ada Remote Pilot Yang Boleh Mengoperasikan Sepukta Di Daerah Terlarang Atau Terbatas Kecuali Remote Pilot Tersebut Memiliki Izin Dari Badan Yang Menggunakan Atau Mengendalikan Area Tersebut Sebagai Mana Mestinya Semua Koordinasi Penterbang Sepukta Harus Dianalisa Terlebih Lalu Kata-kata Dianalisa Yang Tadi Itu Jira Atau Risk Assessment Jangan Lupa Ini Benar Bangan Semua Koordinasi Penterbangan Sepukta Harus Dianalisa Dan Mendapatkan Kemudian Harus Mendapatkan Persetujuan Jadi Setelah Kita Analisa Kita Harus Mendapatkan Approval Atau Persetujuan Dengan Koronasi Sehingga Penterbang Sepukta Tersebut Dapat Terlaksana Oke Ini Clear Kali Pengoperasian Sepukta Dengan Alat Pertanian Pengoperasian Sepukta Khususnya Dengan Peralatan Untuk Peningkatan Keproduktivitas Pertanian Harus Mengikuti Aturan Di bawah Ini Dengan Peralatan Pertanian Atau Penyemper Hama Atau Penabur Benih Hanya Diperbolehkan Beroperasi Pada Area Pertanian Nggak Keluar Nggak Sampai Keluar Atau Perkembunan Yang Dijelaskan Dalam Pengajuan Rencana Perkembangan Kegiatan Penyemper Hama Dan Atau Penaburan Benih Dengan Menggunakan Pesawat Udara Akan Diberikan Persetujuan Apabila Dalam Radius 500 Tadi 500 Meter Dari Batas Terluar Area Pertanian Atau Perkembunan Yang Maksud Tidak Terdapat Pemukiman Penduduk Jadi 500 Meter Dari Batas Terluarnya Itu Tidak Populated Area Kondisi Kejadian Luar Biasa Atau Bencana Alam Atau Force Major Atau Non Alam Dalam Kondisi Kejadian Luar Biasa Atau Bencana Alam Atau Bencana Non Alam Sebuah Pesawat Udara Tanpa Awak Atau Sepukta Dapat Dioperasikan Di Sekitar Lokasi Kejelakaan Atau Bencana Alam Setelah Berkoordinasi Dengan Institusi Yang Bermenang Dan Unit Pelayanan Navigasi Penerbangan Yang Bertanggung Jawab Atas Ruang Udara Tempat Terjadinya Kejadian Luar Biasa Atau Bencana Alam Untuk Mendapatkan Untuk Mendapatkan Batas Horizontal Dan Vertikal Daerah Pengoperasian Diperbolehkan Jadi Biasanya Ini Kalau Misalnya Kayak Ada Kemarin Kejadian Force Major Apa Kemarin Gempa Atau Apa Nah Itu Diminta Ada Kadang-kadang Suka Ada Permintaan Untuk Mengambil Atau Monitoring Dari Atas Nah Hal-hal Seperti Itu Ya Ingat Kita Sebagai Remote Pilot Jangan Langsung Semangat Banget Lupa Bukan Posedurnya Tetap Ingat Posedurnya Pada Saat Kita Mau Diundang Atau Diminta Untuk Menerbangkan Itu Ingat Posedurnya Assessment Atau Analis Analis Dulu Yang Kedua Ijin Yang Ketiga Kemampuan Spek Aircraft Kita Oke Atau Enggak Kalau Melihat Dari Medan Di Sana Jadi Perlu Ada Survei Dulu Kemedan Disananya Medan Napangannya Seperti Apa Jangan Sampai Disana Karena Ada Force Major Listrik Semua Disana Mati Sinyalnya Juga Disana Mati Pesawat Kita Enggak Bisa Terbang Enggak Sinyal Nah Ini Yang Menjadi Concern Kita Jangan Nanti Berangkat Kesana Kita Enggak Bawa Apa-apa Inilah Yang Dikawatirkan Karena Itu Daerah Bencana Misalnya Oke Lanjut Remote Pilot Certificate Rating Itu Adalah Yang Harus Kita Lewatin Adalah Lisensi Dan Kompetensi Remote Pilot Ketentuan Ujian Pengetahuan Awal Adanya Recurrent Re-exam Atau Perpanjangan Biasanya Kemudian Terkait Narkoba Dan Alkohol Jangan Sampai Kita Menentuk Ini Ketentuan Ujian Pengetahuan Penerbitan Certificate Remote Pilot Perubahan Nama Atau Alamat Pada Certificate Remote Pilot Pengajuan Certificate Remote Pilot Melalui Website Atau Sido Lobby Nah Ini Kita Bahas Untuk Lisensi Dan Kompetensi Remote Pilot Setiap Remote Pilot Harus Memiliki Certificate Remote Pilot Certificate Rating Yang Dikeluarkan Oleh Direktur Peraikan Udara Dan Pemperasan Besar Udara Atau DK PPU Melalui Aplikasi Sistem Registrasi Drone Dan Pilot Drone Kita Punya Sistem Database Namanya Sistem Registrasi Drone Dan Pilot Drone Ini Kita Singkat Sido B Nanti Di akhir Acara Om Rija Mungkin Nanti Akan Menyampaikan Tentang Sido B Tetapi Sebelum Mendapatkan RPC Rating Remote Pilot Harus Mengikuti Pelatihan Kompetensi Nah Inilah Kenapa Bapak Ibu Rekan Rekan Ada Di Sini Yaitu Untuk Melikuti Pelatihan Kompetensi Persiapan RPIC Yang Diadakan Oleh Lembaga Latihan Yang Terhadapi Oleh Pihak Dek KPU Syarat Yang Untuk Mendapat RPC Rating Ini Sebagai Berikut Pertama Kita Warga Negara Indonesia Umurnya Sekurang Kurangnya 17 Tahun Paling Minim 17 Tahun Mampu Membaca Berbicara Menulis Dan Memahami Dalam Bentuk Bahasa Inggris Meskipun Tidak Terlalu Pasih Yang Penting Bisa Baca Bisa Bicara Bisa Nulis Dan Bisa Paham Kalau Orang Ngomong Dan Kita Ngomong Orang Paham Jika Pemohon Tidak Dapat Menulis Salah Dari Persyaratan Dimaksud Karena Alasan Medis Direkturan Jenderal Perubahan Udara Dalam hal Ini Dapat Memberikan Batasan Jadi Bukan Tidak Dibolehkan Tapi Dibatasin Kapability Terbangnya Dalam Sertifikan Pemohon Tersebut Sebagai Bagaimana Diperlukan Untuk Pengoperasian Pesat udara Kecil Tanpa Awat Yang Aman Dan Kemudian Syaratnya Kita harus Tahu Atau Punya Alasan Mengetahui Bahwa Remote Pilot Memiliki Kondisi Fisik Atau Mental Yang Tidak Akan Mengganggu Pengoperasian Sistem Pesat Udara Kecil Tanpa Awat Kemudian Kita menunjukkan Pengetahuan Aeronautik Ini dari Sisi Ujian Juga Menunjukkan Pengetahuan Aeronautik Dengan Salah Satu Dari Kondisi Berikut Lulus Ujian Pengetahuan Aeronautik Ini Ortonautik Dasar Yang Mencakup Bidang Pengetahuan Yang Tentukan Dalam Buter 107.73 Kemudian Jika Seorang Memegang Sertifikat Pilot Selain Siswa Pilot Yang Diterbitkan Berdasarkan PKPS Atau CSR Part 61 Dan Memenuhi Persyaratan Flight Crew Yang Ditentukan Dalam PKPS Bagian 61 Atau CSR 61 Buter 61 56 Dikatakan Telah Menyelesaikan Pelatihan Awal Yang Mencakup Bidang Pengetahuan Yang Ditentukan Dalam Bagian 107.74 Ini CSR Juga Dengan Cara Yang Dapat Disetujui Oleh Direktur Jenderal Jadi Benar-benar Training Itu Menjadi Awal Kita Sebelum Mendapatkan License Ketentuan Ujian Pengetahuan Awal Apabila Seseorang Calon Remote Ingin Memiliki RPIC Rating Maka Orang Tersebut Harus Mengeritui Ketentuan Sesuai Dengan CSR 107 Amendment 1 Di Adanya Di Sub Part Atau Sub Bagian C Yang Pertama Memiliki Memiliki Pengetahuan Aeronautik Memiliki Pengetahuan Aeronautik Awal Yang mencakupi Bidang Pengetahuan Yang Ditentukan Dalam Butir 107.73 Butir A Nanti Bapak Ibu Untuk CSR 107 Amendment 1 Itu Nanti Mungkin Di Om Verdi Bisa Dibuka Bisa Di Download Atau Kalau Mau Download Sendiri Bisa Di Google Google Itu Langsung Dia Open CASR 107 Bisa Langsung Dapat Nanti Dibuka Aja Dibaca Baca Kemudian Mampu Membuat Logbook Ini Logbook Penting Sekali Recording Ini Bagian Pada Record Yang Berisikan Data-data Pengoperasian Penerbangan Pusat Udara Tanpa Awal Yang Nantinya Akan Diperlukan Untuk Perpanjangan Izin RPC Rating Isinya Apa Di Dalam Logbook Itu Rutenya Apa Terus Nanti Waktunya Time Flight Timenya Juga Disebutkan Flight Timenya Terus Kita Menyebutkan Rute Tadi Tujuan Kita Sudah Kemudian Terkait Nama Kita Juga Jangan Lupa Setelah Kita Setiap Satu Lek Penerbangan Kita Jadi Tidak Bisa Diborong Satu Tanda Tangan Satu Rute Satu Nanti Terbang Lagi Tanda Tangan Rutenya Dari Mana Kemana Flight Timenya Dari Jum Sampai Jum Tanda Tangan Lagi Jadi Jangan Diborong Semua Kemudian Bagi Pemohon Yang memiliki Lisensi Pilot Sesuai CSR 461 Pelatihan Awal Mencapu Sebagai Berikut Yang pertama Peraturan Yang berlaku Terkait dengan Hak Batasan Dan Pengoperasian Penerbangan Dari Sistem Sepukta Tanpa Awak Pengaruh Cuaca Terhadap Pemohon Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak Juga Perlu Menjadi Konsen Kita Itu Yang Saya Sampaikan Di Awal Tadi Jangan Sampai Kita Sudah Menung Kita Paksakan Beban Dan Performa Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Ini Kita Harus Tahu Spek Jalan Kita Terbang Toto Tahu Itu Nanti Di Lapangan Om Rijak Tahu Bagi Yang Mungkin Pemula Pemula Dron Dron Pemula Gimana Cara Mengetahui Baterai Itu Kondisinya Bagus Atau Tidak Kelihatan Disitunya Bagus Tapi Realitanya Tidak Bagus Nanti Disampaikan Ujung Acara Atau Di Praktek Terus Emergensi Prosedur Emergensi Prosedurnya Gimana Itu Harus Juga Tahu Mendarat Mendarat Dimana Kalau Kita Tiba Katakan Mau Apa Namanya Misalnya Kita Ada Sesuatu Case Yang Harus Kita Stop Ini Kita Setahu Seperti Apa Kemudian Ada Namanya Crew Resource Management Ini Bahasa Crew Resource Management Ini Sebenarnya Bahasa Umumnya Adalah Faktor Faktor Manusia Jadi Di Dalam Ilmu Crew Resource Management Ini Ini Ada Suatu Materi Atau Suatu Pembelajaran Yang Isinya Mulai Mempelajari Tentang Karakter Sikru Karakter Manusia Dimana Karakter Manusia Kadang-kadang Sukanya Buru-buru Kadang-kadang Sukanya Lalai Kadang-kadang Sukanya Anggap Enteng Kadang-kadang Sukanya Manusia Manusia itu Punya Karakter Cuek Bebek Ada yang Seperti itu Ah Biasanya Apa-apa Kok Ah Biasanya 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 Tapi pada Saat Terjadi Ya itu Ingatlah Bahwa Satu Kejadian Itu Tidak Bisa Ucuk Jadi Tapi Ada Rangkaian Cerita Di Belakangnya Yang Membuat Menjadi Satu Kejadian Jadi Yang tadi Biasa-biasa Biasanya Itu Dia sudah Membentuk Suatu Kisah Kisah Menuju Satu Kejadian Nah Itu Para Kru Atau RPIC Di sini Berikutnya Ya Sebentar Saya Ini saya Baca Ada Logbook itu Yang Hira Tadi Oh beda Beda ya Om Ruri Ini Ruri Cowok Atau Cewek Beda Ini Hira Hira Itu Rangkaian Assessment Risk Aja Yang Yang Bisa Apa Namanya Yang Kita Identifikasi Aja Kira-kira Contoh Ya Ini contoh Awam Aja Saya Mau Ke sekolah Atau Saya Mau Berangkat Dari Jakarta Menuju Misalnya Ke Bandung Saya Maunya Berangkatnya Malam Kira-kira Risiko Apa saja Yang Kemungkinan Akan Terjadi Yang pertama Satu dari sisi fisik Kita dulu Oh fisik kita Pasti nanti capek Habis pulang kantor Berangkat Ini kan pasti fisiknya Capek Itu mitigasinya Ngapain Istirah dulu Pulang kantor Jangan langsung berangkat Istirah dulu Setengah jam Penjem Penjem Mata Tidur Sebentar Baru Udah fresh Baru Berangkat Misalnya Terus Risiko Risiko Lain yang Kita Identifikasi Apa Oh nanti Bakal macet Soalnya Besoknya Udah Libur Panjang Misalnya Itu Harus Kita Identifikasi Identifikasinya Berarti Gimana ya Bawa Mobilnya Nanti Kalau bisa Ada Cemilan Di Mobil Biar Nggak Bosan Di jalan Karena Macet Itu Identifikasinya Terus Identifikasi Keduanya Nanti Di Res area Keberapa Berhenti Itu Bisa jadi Mitigasinya Jadi Kita melakukan Asesmen Atau Penilaian Penilaian Atau Pengidentifikasian Terhadap Risiko Yang nanti Kemudian Akan Kita Hadapi Pada Saat Kita Mengoperasikan Drone Nah Itu Kalau Logbook Adalah Pencatatan Logbook Itu Adalah Pencatatan Pencatatan Recording Operasional Kita Misalnya Kita Mau Beroperasikan Dari Dari Titik A Ke Titik C Itu Jaraknya Berapa Lama Mulai Dari Jam Berapa Sampai Jam Berapa Nah Itu Recordnya Kita Harus Tulis Di Logbook Itu Siapa Pilotnya Yang Terbang Terus Kondisinya Seperti Apa Misalnya Katakanlah Baterai Kita Terbang Berapa Persen Misalnya Itu Perlu Dicatat Disitu Pada Sudah Selesai Terbang Berapa Persen Itu Perlu Dicatat Dicatat Disitu Terus Kondisi Fisiknya Bagaimana Kita Tulis Juga Kondisi Fisiknya Ini Ada Yang Lecet Misalnya Tapi Masih Kategori Aman Dia Belum Retak Atau Masih Lecet Ini Bisa Diatasi Dengan Cara Apa Atau Memberikan Double Tip Atau Isolatif Yang Tipis Supaya Enggak Sampai Rusaknya Makin Lebar Atau Dilakukan Recet Terus Dihaluskan Pakai Yang Seribu Kertas Pasir Amplas Mungkin Seperti Itu Atau Semacam Jadi Intinya Logbook Itu Pencatatan Pengoperasian Kita Kalau Di Pesawat Banyak Itu Sampai Indikator Parameter Ditulis Temperatur Mesin Berapa Olinya Tinggal Seberapa Lagi Terus Nanti Bahan Bakar Yang Di Isi Berapa Banyak Sisa Bahan Bakar Yang Tadi Berapa Sisa Bahan Bakar Sebelum Dan Sesudah Terbang Berapa Nah Itulah Recording Nah Itu Kita Tulis Dalam Namanya Logbook Oke Sekiranya Gitu Ya Om Rory Kita Lanjutkan Ini Adalah Cuplikan Atau Sedikit Screenshot Dari CSR 107 Poin 73 Tentang Pelatihan Awal Tentang Pelatihan A Awal Oke Pelatihan Awal Dan Ujian Pengetahuan Aronotik Mencakup Bidang Pengetahuan Sebagai Berikut Pengetahuan Yang Berlaku Terkait Dengan Hak Batasan Dan Pengoperasian Penterbangan Dari Sistem Sepukta Dua Klasifikasi Ruang Udara Dan Pencercahatan Pengoperasian Kawasan Keselamatan Operasi Penterbangan Atau KKOP Dan Pembatasan Penterbangan Yang Mempengaruhi Pengoperasian Pesawat Udara Kecil Tanpa Awat Kemudian Informasi Resmi Cuaca Dan Pengaruh Cuaca Terhadap Informasi Terhadap Performas Sepukta Jadi Bagaimana Cara membaca Cuaca Awan-awan Apa saja Yang harus Kita hindari Kemudian Beban Dan Performa Berarti Spesifikasi Tentang Sepukta Sendiri Emergency Landing CRM Terus Komunikasi Radio Posedur Radio Communication Perentuan Performa Pusat Udara Kecil Tanpa Anwa Pengaruh Fisiologis Narkoba Dan Alkohol Ini Kita Pelajari Untuk Mengetahui Betapa Bahayanya Narkoba Dan Alkohol Pada Saat Kita Mengoperasikan Drone Kemudian Pengambilan Keputusan Tentang Aeronautik Kemudian Pengoperasian Bandar Udara Dan Posedur Inspeksi Permulaan Terbang Dan Perawatan Pusat Kecil Tanpa Awak Ini adalah Permohonan Ini adalah Surat Permohonan Nomor Forumnya Adalah 107.05 107.05 Sertifikan Pendaftaran Pusat Udara Tanpa Awak Nah Ini Kita Tulis Tanda Pendaftaran Ini Apa Kalau kita Melakukan Penggantian Atau Perpanjangan Renewal Yang Di awal Saya Sampaikan Si Drone Itu Harus Kita Lakukan Registrasi Di sini Registrasi Itu Di Perpanjang Pada saat Perpanjangan Ini Kita Penggantian Registrasi Ini Bisa Kita Isi Ini Lihat Data Pemohon Ada Data Pemohon Spek Pesawatnya Juga Ada Terus Kepemilikan Lihat Pemilik Kepemilikan Ini Juga Harus Disertain Tanda Bukti Kepemilikan Tanda Bukti Kepemilikan Itu Bisa Dalam Bentuk Kepemilikan 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 Om Hirvan Om Hirvan Beriantama Mohon Dimitri Terima kasih Kemudian Penguasaan Term Opposition Jadi Misalnya Kita Melakukan Sewa Menyewa Atau Kita Melakukan Jual Beli Apa ya Bahasanya Misalnya kita Dikasihin Untuk Menguasain Untuk Kita Sewa Dan Kita Gunakan Semualah Yang terkait Pemindahan Kewenangan Itu Juga Ditulis disini Ini nanti Kemudian Ditampilkan Dan Diberikan Kepada Di DKPPU Ini Kita Buka Dikit Ada Pertanyaan Di Ruang chat Ada 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 Beberapa Pertanyaan Mungkin Bila Lanjut Kita Diterima Baik Baik Terima kasih Om Nah Pelanggaran Yang melibatkan Alkohol Atau Obat-obatan Nah Ini Serem Juga Jangan Sampai Terjadi Hukuman Atas Pelanggaran Undang-Undang RI Yang berkaitan Dengan Penanaman Pemeresahan Pembuatan Penjualan Pemusnahan Kepemilikan Pengangkutan Atau Impor Obat-obatan Narkotika Ganja Atau Obat-obatan Atau Zat-zat Depresan Atau Stimulan Adalah Dasar Untuk Penolakan Permohonan Aplikasi Remote Pilot Selama Satu Tahun Sehingga Tanggal Putusan Akhir Penangguhan Atau Penjabutan Sertifikat Pilot Nah ini Bisa Dicabut Sertifikatnya Sekolah-sekolah Kita Capek-capek Belajar Capek-capek Dicabut Sertifikatnya Nanti untuk Mendapatkan Yang lagi Belum tentu Langsung Diterima Bisa jadi Mesti Ditolak Melakukan Tindakan Yang Dilarang Dalam Ketentuan PKPS Atau CSR 91 Paragraf 91 17 A Dan 19 B 19 A Menjadi Dasar Untuk Penolakan Permohonan Sertifikat Remote Pilot Jadi Kalau Misalnya Kita Membuat Sertifikat Remote Pilot Dengan Retis Pukta Juga Tidak Bisa Ditolak Sama Seperti Yang Tadi Jadi Kita Hindarilah Penolakan Untuk Mengikuti Tes Alkohol Atau Memberikan Hasil Tes Penolakan Mengikuti Tes Untuk Menyidikasikan Presentasi Kadang Alkohol Dalam Darah Nah Ini Juga Kalau Diminta Sama Pendugas Hukum Biasa Kalau Di Besok Aircraft Sebelum Terbang Itu Dites Dulu Tes Alkohol Mabok Ngan Orang Tes Urin Misalnya Seperti Tes Sampai Kalau Sampai Suatu Saat Satu Petugas Meminta Ke Kita Terus Kita Menolak Itu Permohonan Sertifikat Remote Pilot Dengan Rating Sepuktanya Itu Bisa Ditolak Satu Tahun Kalender Setelah Tanggal Penolakan Jadi Misalnya Kita Satu Pebuali Nolak Untuk Dites Satu Pebuali Tanda Pataki Penangguhan Atau Penjambutan Sertifikat Remote Pilot Dengan Rating Sistem Budara Ketentuan Ujian Pemohon Kejadian Pengetahuan Posedur Untuk Ujiannya Ini bisa Dibaca Cukup Banyak Sekali Intinya Pada Waktu Dan Tempat Ini Standar Penasaran Ujian Pengetahuan Dilakukan Pada Waktu Dan Tempat Serta Orang Yang Dijuduk Oleh Dirjen Dental Jadi Biasanya Kami Kalau Ada Ujian Seperti Ini Ada Aplikan Dulu Kemudian Aplikan Sudah Siap Kemudian Kita Tentukan Lokasi Dimana Waktunya Kapan Nanti Dari Timnya Kami Juga Menunjuk Dua Dua Orang Biasanya Satu Atau Dua Orang Untuk Melakukan Pengawasan Terhadap Pujian Tersebut Terus Kita Juga Pada Saat Melakukan Permohonan Harus Bisa Menunjukkan Identitas Resmi Permohonan Jangan Nanti Pas Diminta KTP Ada KTP Cuma Udah Burum Burum Fotonya Aja Enggak Kelihatan Hurufnya Enggak Cari Yang Bagus Permohonan Tidak Boleh Menyalin Nyontek Menyalin Atau Dengan Sengaja Menghapus Tes Pengetahuan Apapun Gak Boleh Nyontek Gak Boleh Memberikan Kepada Permohon Lain Jadi Berbagi Ujian Ini Juga Kalau Bisa Dihindarin Inilah Diwakili Oleh Atau Mewakili Gak Boleh Juga Pakai Joki Istilah Joki Jangan Dipakai Itu Mencampat Ketahuan Bisa Bahaya Dengan Sengaja Menyebabkan Atau Membantu Atau Berpartisipasi Dalam Perbuatan Apapun Yang Dilarang Dalam Ujian Pengetahuan Ini Jangan Sampai Membantu Minimal Dia Ngasih Tunjuk Contekan Itu Membantu Nilai Batas Kelulusan Pengetahuan Ditentukan Oleh Dijian Kami Yang Menentukan Nilai Batas Kelulusannya Namun Yang Udah-udah Nilainya 7 7,5 Jika Pemohon Yang Telah Melakukan Ujian Pengetahuan Dan Nyatakan Gagal Ini Punya Hak Untuk Mengajukan Ujian Ulang Kalau Kita Gagal Sekali Punya Hak Untuk Mengajukan Ujian Ulang Dan Itu Prioridenya Dari tanggal Yang Dinyatakan Gagal Jadi 14 Dari Hari Kalender Itu Hari Libur Gak Dihitung Gerti Apabila Ditemukan Pemohon Setelah Melakukan Perbuatan Yang Dilarang Dalam Ujian Pengetahuan Ini Maka Satu Tahun Kalender Setelah Tanggal Melakukan Perbuatan Dilarang Untuk Melakukan Permohonan Untuk Setiap Sertifikat Udah Dilarang Lagi Udah Dipersulit Dan Ini Gak Dibolehin Mengajukan Untuk Sertifikat Rating Atau Otorisasi Apapun Yang Ketiga Setiap Sertifikat Atau Rating Yang Dipegang Oleh Pemohon Dapat Dibukukan Itu Namanya Masuk Sanksi Administratif Kalau Yang Pembekuan Di Dalam Regulasi Ini Namanya Sanksi Administratif Tapi Kalau Udah Dalam Undang Undang 401 Itu Namanya Sanksi Bidana Nah Itu Lebih Berat Sanksinya Disangsi Bidana Nah Ini Contoh Sertifikat Remote Pilot Masa Berlakunya Adalah Dua Tahun Apabila Pemohon Telah Lulus Ujian Pengetahuan Awalnya Ini Dapatnya Dua Tahun Nanti Setelah Itu Silahkan Diperpanjang Pepanjangan Sertifikat Remote Pilot Ini Dengan Rating Sepukta Itu Diberikan Masa Berlakunya Dua Tahun Apabila Telah Ulus Ujian Pengetahuan Berkala Nah Sertifikat Remote Pilot Sementara Atau Yang Temporary Dengan Rating Sistem Peserta Pak Awas Dikeluarkan Hingga 120 Hari Kalender Jadi Mungkin Bagia Yang Sudah Punya Temporary Rating Hanya Hanya Dikeluarkan Selama 120 Hari Kalender Berarti Sekitar Berapa Bulan 4 Bulan Dimana Sertifikat Permanen Yang Akan Dikeluarkan Direktur Jenderal Kepada Orang Yang Memenuhi Perseratan Berdasarkan PKPS Atau CSR 107 Bagi Pemegang Lisensi Pilot Sesuai CSR 61 Dan Masih Memenuhi Ketentuan Flight Review Sesuai Dari 61.56 Ini Akan Diberikan Sertifikat Remote Pilot Jika Telah Nelesaikan Pelatihan Awal Atau Berkala Nah Pada Saat Kita Melaksikan Registrasi Atau Sertifikasi Drone Kita Setiap Ada Perubahan Baik Itu Nama Pemilik Atau Alamat Itu Harus Segera Diberitahukan Kepada Kami Itu Websitenya Ada Pergi Ke Websitenya Nanti Cari Sidopi Nah Ini Registrasi Silahkan Nanti Dibuka Buka Di Sidopi Proses Registrasinya Di Websitenya Ini http Garing Hubud .debhub.co.id Garing Hubud Garing Website Garing AppOnline .php Ini Bisa Dialama Nanti Silahkan Dibuka Nanti Di Upload Disitu Ada Upload File Training Kita Inisial Training Itu Wajib Di Upload Kedalam Registrasi Itu Tersebut Nanti Diikutin Langkah Langkah Oke Saya Kira Untuk Sidopi Saya Sampai Sini Dulu Ya Rekan-rekan Nanti Dilanjutkan Dari Om Rija Untuk Metode Registrasi Sidopi Dan Perkenalan Aplikasi Sidopi Serta Langkah-langkah Pengajuannya Tentang Sidopi Mungkin Bisa Dilanjut Om Rija Sudah Di Tempat Siap Saya Yang Ini Nanti Pak Saya Terima kasih Waktu Dan Tempat Pada Semua Ada Pertanyaan Pantan Bisa Kita Jawab Sekejap Boleh Nanti Biar Boleh Saya Jawab Mungkin Pak Anton Juga Ada Ini Ada Jam Lagi Mungkin Atau Gimana Nanti Kalau Bisa Dihandle Sama Om Ferdi Siap Kalau Gitu Ini Terima Kasih Banyak Pak Anton Dari DKPPU Materi Selanjutnya Masih Masih Tetang Regulasi Tapi Nanti Kita Masuk Metode Registrasi Sido P Nanti Saya Akan Bawakan Oke Ini Mungkin Kita Masuk Ke Pertanyaan Dulu Sebelum Melanjutkan Jadi Yang pertama Apabila Drone Kehabisan Sinyal Terus Jatuh Langkah Yang Paling Utama Langkah Paling Utama Ada Buku Panduan Bisa Dibaca Disitu Oke Terus Selanjutnya Kalau di bandara Batas Terluar Untuk Boleh Mengoperasikan Sepukta Itu Berapa Meter KKOP Itu Kan 15 Kilometer Jadi Terus Juga Kalau Drone Kita Meraknya DJI Nah Si DJI Ini Sudah Memiliki Sistem Yang Namanya KKOP Jadi Ada Warna Biru Kuning Merah Nah Di KKOP Ini Biasanya Drone Ini Memang Tidak Bisa Terbang DJI Memperbolehkan Kita Bisa Beroperasi Di KKOP Tapi DJI Akan Meminta Surat-surat Yang Menjadi Data Pendukung Untuk Menguatkan Alasan Bahwa Om-om Dan Rekan-rekan Di Sini Memang Ingin Bekerja Atau Mengoperasikan Drone Pada Bandara Nah Nanti DJI Meminta Di Upload Sertifikat Remote Pilotnya Lalu Akan Diminta Di Upload Juga Alasannya Seperti Berkas-berkas Pendukungnya Mungkin Kalau ada Notam Di Input Juga Nanti DJI Akan Mengeluarkan Sebuah Frameware Lalu Frameware Itu Nanti Bisa Kita Input Ke Drone Otomatis Drone Ini Nanti Sudah Bisa Terbang Di Area KKOP Atau Di Airport Tapi Dibatasi Sama Pabrikan Yaitu Dibikin Circle Ataupun Dibikin Rectangle Kotak Atau Bentuknya Segitiga Jadi Terbangnya Hanya Di Posisi Itu Aja Tidak 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 Keluar Kemana Seperti Itu Terus Selanjutnya Estimasi Untuk Approval Notam Berapa Lama Dan Apakah Ada Biaya Retribusi Kita Sampai Saat Ini Tidak Ada Retribusi Atau Apapun Tapi Kita Tidak Tahu Kedepannya Mungkin Kalau Teman-teman Sudah Masif Menggunakan Notam Otomatis Nanti Juga Akan Ada Sistem Makanya Saya Sambil Zoom Juga Barang Dengan Direkturat Navigasi Penerbangan Mengenai Soft Launching Aplikasi Sido P Plus Jadi Nanti Perizinan Semua Akan Melalui Aplikasi Tersebut Mungkin Kalau Misalkan Ada Biaya Atau Retribusi Itu Akan Masuk Kekas Negara Seperti Itu Untuk Approval Saat Ini Paling Cepat 14 Hari Kerja Jadi Kalau Sabtu Minggu Atau Tanggal Merah Mungkin Belum Di Proses Tapi Kalau Di Hari Kerja Itu Sudah Pasti Diproses Seperti Itu Dan Tergantung Juga Sama Tempat Area Yang Mau Kita Terbang Jadi Misal Kita Mau Terbang Benar Benar Di KKOP Ataupun Malah Di Airport Nah Itu Asesmennya Cukup Lama Tergantung Juga Nanti Dari Air Air Setempatnya Seperti Itu Oke Selanjutnya Logbook Logbook Yang Langsung Template Oke Logbook Itu Kita Memang Gak Ada Logbook Itu Jadi Sebetulnya Kalau Teman-teman Pakai Drone Jenis DJI Kan Login Login Dulu Sebelum Kita Menggunakan Drone Itu Kita Harus Sign up Terus Login Nah Pada Saat Login Ini Kan Data-data Kita Jelas Ada Di Account DJI Nah DJI Ini Menyimpan Data-data Terbang Kita Menyimpan Data-data Semua Pergerakan Terbang Kita Itu Ada Di Servernya DJI Jadi Logbook Ini Bisa Kita Download Tapi Harus Menggunakan Aplikasi Pihak Ketiga Yang Memang Berbayar Nah Nanti Di Aplikasi Pihak Ketiga Yang Berbayar Itu Bisa Kita Download Dan Filenya Sudah Menjadi Excel Yang Siap Print Seperti Itu Nah Mungkin Kedepannya Juga Edutech Juga Akan Ngembangin Juga Mungkin Sistem Logbook Ini Supaya Juga Teman-teman Bisa Ada Input Jadi Ada Penginputan Logbook Seperti Teman-teman Manage Aircraft Lainnya Jadi Kita Khususin Logbook Ini Logbook Drone Seperti Itu Oke Terus Setiap terbang Harus tercatat Dan di Assessment Atau Bisa Diambil Dari Jam Terbang Dari DGI Jadi Setiap Terbang Itu Diambilnya Kalau Logbook Itu Pas Kita Army Pas Kita Buka Kuncinya DGI Ini Yang Kita Kalau Mau Ngoperasi In Dron Itu Udah Tercatat Di Logbook Seperti Itu Terus Oke Oh Ini Pencatatan Logbook Setiap Kita Terbang Berkata Perpanjangan Sertifikat Ini Mungkin Pak Anton Yang bisa Jawab Karena Memang Pernah Dengar Dari Pak Medi Dari DKPPU Kedepannya Drone Pilot Ini Setiap Renewal Akan Diminta Logbook Seperti Hal Teman Manage Aircraft Mungkin Pak Anton Gimana Kira Ada Jawaban Silahkan Terima Kasih Om Verdi Jadi Regulasinya Mengatakan Seperti Itu Jadi Memang Kedepannya Mungkin Akan Seperti Itu Jadinya Nah Kalau Untuk Yang Login Yang Sampaikan Oleh Om Verdi Tadi Kalau Memang Bisa Di Download Hasilnya Mungkin Itu Bisa Melampirkan Kedalam Pengajuan Renewalnya Tadi Tapi Kalau Untuk Misalnya Tadi Om Verdi Bilang Itu Berbayar Dengan Pihak Ketiga Seperti Itu Memang Di Dalam Pesawat Umum Biasanya Pun Di Pesawat Udara Apa Ya Jasa Seperti Itu Memang Ada Jadi Contohnya Kalau Kita Cesna Cesna Itu Punya Recording Kegiatan Kita Semua Namanya Chessview Jadi Record Apapun Kita Bisa Pakai Kita Bisa Lihat Dari Situ Tapi Memang Berbayar Kalau Kalau Pengen Istilahnya Mau Buat Manual Itu Mungkin Rekan-rekan Bisa Bisa Download Artinya Buat Namanya Flat Logbook Cari Di Google Flat Logbook Itu Nanti Bisa Diikutin Pilih Mana Yang Cocok Buat Rekan-rekan Semua Jadi Logbook Yang mana Yang Sesuai Otomatis Kalau Waktu Mungkin Waktu Terbang Mungkin Start In Dan Kemudian Finish Kapan Itu Mungkin Bisa Diambil Bentuknya Seperti Apa Itu Sebenarnya Hanya Bentuknya Kayak Kolom-kolom Saja Kolom-kolom Kita Bisa Bentuk Dalam Bentuk Excel Juga Bisa Sehingga Data-data Yang Terkait Pengoperasian Pesawat Kita Bisa Masuk Tapi Hanya Sebatas Detail Pengoperasian Saja Jadi Waktu Mulai Kapan Waktu Berakhir Kapan Routenya Dari Mana Kita Tulis Manual Semuanya Kita Tulis Manual Dan Pilot Yang Nerebangin Siapa Kondisi Pesawat Ada 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 Problem Atau Enggak Atau Ada Punya Masalah Atau Enggak Dan Disitu Kita Tulis Manual Terus Nanti Kita Sign Atau Kita Tanda Tangan Kita Stem Itu Untuk Satu Bagi Nah Itu Kalau Kita Mau Buat Secara Manual Tapi Kalau Dari Om Ferdy Tadi Bilang Bisa Mendownload Dengan Menggunakan Jasa Pihak Ketiga Itu Juga Nanti Bisa Disampaikan Pada Saat Nanti Atau Di Download Disampaikan Pada Saat Perpanjangan Renewal Renewal Proses Saya Kira Begitu Terima Kasih Pak Anton Jadi Kedepannya Akan Seperti Itu Teman Teman Nah Kebetulan EduTech Juga Nanti Akan Share Juga Pre-flight Check Sama Post-flight Check Nah Disitu Sebetulnya Sudah Sudah Sedikit Mewakili Tentang Berapa Lama Kita Terbang Start Kita Dari Jam Berapa Selesainya Kita Dari Jam Berapa Terus Checklist Pre-flight Juga Kita Apa Aja Ada Yang Anomali Atau Tidak Nanti Kita Share Juga Ke Group Jadi Kita Sudah Menyiapkan Memang Di Angkatan Sebelumnya Kita Sudah Bagikan Dan Nanti Pre-flight Check Ini Atau Post-flight Check Ini Sudah Bisa Tercatat Secara Tidak Langsung Sudah Bisa Tercatat Bahwa Jam Terbang Sudah Berapa Lama Kalau Kita Mengisinya Secara Manual Nanti Kita Share Juga Terus Mungkin Lanjut Tercatat Gimana Om Yang Raise Hand Om Oh Iya Om Halid Om Halid Om Rano Juga Ada pertanyaan Di kolom chat Om Izin Mertanya Om Silahkan Om Saya Mertanya Kalau Misalkan Untuk Kepuluhan Komersil Kita Dronenya Perlu Didaftarin Dulu Kita Sebagai Pilot Itu Harus Perizinal Sebagainya Saya Mertanya Om Karena Kebetulan Saya Pernah Nih Ngalamin Sekali Dapet Job Dron Pilot Tapi Dronenya Dron Kantor Bener Dron Kantor Yang Sama Sekali Baru Beli Dan Belum Didaftarin Sama Sekali Sedangkan Posisinya Pas itu Hari Besoknya Sudah Terbang Yang Pertama Gimana Terjadi Misalkan Dronenya Ini Bukan Dronenya Milik Kita Pribadi Contoh Milik Perusahaan Dan Kita Dapat Jobnya Dada Dada Sebagai Yang Misalkan Kita Sekedar Contoh Ini Sekarang Banyak Konten Kreator Di Indonesia Kayak Cuman Iseng Lagi Wisata Contoh Misalkan Ke Bali Kemana Kemana Atau Misalkan Ketaman Yang Sebagainya Yang Banyak Populasi Orang Gak boleh Dinebangin Di Atas Masa Masa Misalkan Kayak Ada Job Misalkan Di Event Konsel Otomatis Panggung Dan Bawahnya Ribuan Masa Nah Itu Gimana Terkait Solusinya Terkait Masalah Pendaftaran Dua Tadi Lalu Juga Kalau Misalkan Kita Sekedar Iseng Ini Bukan Tujuhnya Bukan Komersial Cuma Sekedar Iseng Buat Ngambil Konten Misalkan Ada Event Atau Misalkan Tiba-tiba Lagi Wisata Sebagainya Buat Kepuluhan Konten Terima Terima Kasih Om Kalil Terima Kasih Ya Nah Mungkin Terkait Itu Kemarin Saya Baru Saja Ada Kerjaan Dari Salah Satu Stasiun TV Untuk Live Streaming Di Senayan Di Istora Kemarin Kita Itu Kemarin Memang Itu Pekerjaan Karena Itu Pekerjaan Langsung Dari Stasiun TV Tersebut Dan Kita Menerbangkan Drone Lalu Disitu Kita Diawasi Diawasi Oleh Teman-teman Dari Pihak Keamanan Jadi Kalau Misalkan Ada Konten Kreator Ngedrone Di Acara Tersebut Tersedangkan Tidak Terlibat Konten Kreator Tersebut Dalam Acara Tersebut Nah Kayak Kemarin Juga Dicari Orangnya Dicari Karena Yang Karena Ini Posisinya Memang Dronenya Ini Ada yang Bekerja Dronenya Pada Saat Event Itu Tidak Boleh Ada Yang Lain Terbang Tapi Ada Konten Kreator Yang Ambil Gambar Otomatis Yang Ilegal Adalah Yang Konten Kreator Tersebut Nah Itu Bisa Kena Tindak Juga Lalu Selanjutnya Yang Masalah Dron Diregistrasi Misalkan Nah Memang Sebetulnya Kembali Lagi Kepada Remote Pilotnya Atau Kitanya Sendiri Bisa Mengambil Keputusan Ya Atau Tidak Menerbangkan Atas Permintaan Dari Klien Jadi Misalkan Dikasih Dron Punya Klien Ternyata Belum Didaftarkan Tapi Disitu Ada Nilai Komersilnya Lalu Ada Insiden Setelah itu Dikendalikan Dan ada Insiden Rame Viral Diselidiki Dronenya Tidak Teregistrasi Itu Akan Ada Masalah Juga Jadi Seperti Itu Mungkin Gampangnya Gambarannya Seperti Itu Jadi Memang Kalau Kita Mengikuti Regulasinya Semua Itu Sudah Baku Tidak Bisa Diciting Lagi Tidak Bisa Di Ubah Lagi Tapi Kalau Misalkan Kita Mau Coba Citing Dengan Cara-cara Yang Lain Selama Misalkan Ada Ada Dampak Ada Insiden Ada Dampak Dan Ada Berita Itu Akan Menjadi Hal Yang Sesuatu Hal Yang Merugikan Buat Kitanya Sebagai Remote Pilot Sama Klien Kita Seperti Itu Kita Mulai Dari Kelas Ini Kita Tahu Batasan Kita Sampai Dimana Cara-cara Kita Mengoperasikan Dron Sampai Bagaimana Terus Harus Seperti Apa Itu Juga Teman-teman Dan rekan-rekan Disini Selama Tiga Hari Full Akan Dipaparkan Tentang Keseluruhannya Seperti Itu Jadi Mungkin Jawabannya Dari 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 Baik Om Ferdi Terus Ini Om Ada Lagi Untuk Keperluan Assessment Disaster Response Bagaimana Prosedur Sepengetahuan Saya Kemarin Yang Bromo Om Didit Terus Semeru 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 Itu Kalau Keperluan Disaster Ini Memang Lebih Cepat Masalah Perizinannya Karena Emergensi Dan Biasanya Banyak Teman-teman Juga Kemarin Ada Yang Dari Asosiasi Juga Koordinasinya Setempat Dulu Lokal Dulu Karena Ada Instansi Instansi Terkait Juga Seperti BNPB SAR Dan Lain-lain Nah Mereka Teman-teman Itu Yang Ada Kegiatan Disana Yang Mengambil Gambar Untuk Keperluan Dokumentasi Mereka Harus Berkoordinasi Antara Instansi Instansi Yang Ada Di Tempat Apalagi Dengan Badan SAR Nasional Karena Basarnas Itu Punya Helikopter Nanti Biasanya Kita Dikasih Tahu Kalau Ada Heli Yang Mau Melintas Ataupun VVIP Yang Mau Melihat Lokasi Bencana Itu Gimana Nanti Itu Juga Diberikan Info Secepat Mungkin Jadi Kalau Keperluannya Emergensi Responsi Sepertah Ketahuan Saya Akan Lebih Cepat Ininya Ketempat Lokalnya Untuk Perizinan Terbangnya Seperti Itu Terima kasih Om Ferdi Oke Kita Lanjut Kita Lanjutkan Tadi Sampai Di Metode Registrasi Sebentar Om Saya Ini Dulu Saya Co-host Baik Oke Untuk Rekan-rekan Nanti Pertanyaan Bisa Dilanjutkan Kembali Silahkan Di kolom Chat Nanti Tidak Dijawab Yang Verdi Siap Akan Saya Jawab Nanti Saya Coba Share Screen Dulu Ini Sudah Fullscreen Belum Sudah Fullscreen Belum Oke Fullscreen Oke Kita Lanjut Saya Lanjut Materi Selanjutnya Ini Masih yang Sama Tentang Regulasi Ini Kebagian Metode Registrasi SIDOPI Jadi Pemerintah Melalui Kementerian Perhubungan Dan Direkturat Kelaik Udaraan Pengoperasian Saudara Sudah Memiliki Produk Namanya Aplikasinya SIDOPI SIDOPI Sistem Registrasi Pilot Drone Dan Wahananya Apa ya Ininya Saya juga Agak Singkatan Jadi Memang Disitu Bisa Meregistrasikan Drone Dan Bisa Juga Meregistrasikan Pilot Untuk Mendapatkan RPC Remote Pilot Certificate Oke Yang Pertama Disini Ada Perkenalan Aplikasi SIDOPI Itu Apa Terus Langkah-langkah Pengajuannya Seperti Apa Nah Kebetulan EduTech Kita Berkomitmen Setiap Angkatan Setiap Angkatan Pelatihan Kita Diakhir Nanti Setelah Mendapatkan Penilaian Dari EduTech Dan Telah Diberikan Sertifikat Kompetensinya Itu nanti Kita Mengadakan Zoom meeting Sama-sama Zoom meeting Sama-sama Untuk Kita Sama-sama Pengajuan Pengajuan Remote Pilot Sertifikat Dan Pendaftaran Drone Jadi Nanti Ada Satu Jadwal Di Akhir Di Akhir Pelatihan Kita Zoom Sama-sama Seperti Ini Dan Kita Buka Laptop Sama-sama Jadi Bisa Sama-sama Juga Untuk Meng-upload Data Dari Teman-teman Yang Dibutuhkan Dari Aplikasi SIDOPI Tersebut Jadi Benar-benar Teman-teman Yang disini Kita Pandu Sampai Selesai Dan Sampai Mendapatkan Remote Pilot Sertifikat Di Sampai Sampai Ketahap Itu Ini Mungkin Highlight Aja Juga Karena Nanti Akan Kita Pandu Ini SIDOPI Adalah Sistem Registrasi Drone Dan Pilot Drone Jadi Drone Dan Pilot Aplikasi Ini Diciptakan Perhubungan Oleh Direktur Kelayakan Pesawat Udara DKPPU Dengan Tujuan Remote Pilot Dapat Meregistrasikan Dirinya Sebagai Remote Pilot Sertifikat Dan Pesawat Tanpa Awaknya Lalu Bagi Yang Akan Registrasi RPC Nanti Calon Remote Pilot Harus Menunjukkan Bukti Bahwa Sudah Memiliki 12 Pengetahuan Aeronautica 12 Pengetahuan Aeronautica Ini Dapatnya Dari Mana Dapatnya Dari Yang Sekarang Kita Lagi Laksanakan Dari Paparan Ini Nanti Edutek Di Belakang Sertifikat Kita Ada Jam Pelajaran Yang Sudah Kita Lewati Selama Pelatihan Ini Ada Total Berapa Jam Nanti Bapak-bapak Dari DKPPU Memvalidasinya Adalah Dari Situ Jadi Sertifikat Kompetensi Dari Training Center Itu Yang Sudah Memang Diasesmen Juga Soal DKPPU Jadi Tidak Sembarangan Lembaga Pelatihan Bisa Memasukkan Dan Melabelkan Bahwa Sertifikat Tersebut Bisa Masuk Ke Sistem Sidopi Karena Langkah-langkah Dan Prosedurnya Yang Harus Diasesmen Oleh Dari DKPPU Kepada Training Center Itu Cukup Panjang Jadi Ada Tahapan-tahap Sampai Edutek Ini Juga Bisa Diterima Sertifikat Kompetensinya Seperti Itu Jadi Mungkin Ini Info Saja Yang Yang Berlaku Untuk Sertifikat Kompetensi Yang Berlaku Untuk Bukti Bahwa Sudah Memiliki 12 Pengetahuan Eronotika Itu Yang Pertama Edutek Terus Asosiasi Lalu Dari Federasi Jadi Yang Kita Lulusan Lulusan Kita Sudah Diterima Sertifikat Kompetensinya Disana Sedangkan Untuk Registrasi Drone Atau Skuptanya Itu Yang Memiliki Berat Sekitar 250 Gram Sampai 25 Kilo Jadi Kalau Teman Teman Punya Jenis Yang Mavic Yang Kecil Mavic Mini Misalkan Beratnya Cuman 100 Gram Itu Tidak Perlu Tapi Kalau Yang 250 Sampai 25 Kilo Memang Wajib Kita Registrasikan Seperti Itu Secara Luas Aplikasi Ini Merupakan Implementasi Dari Amanah Undang Undang Dan Memujudkan Suatu Sistem Pemerintahan Guna Memenuhi Kebutuhan Dasar Warga Negara Atas Pelayanan Kepada Masyarakat Kemudian Sesuai Dengan Sistem Perundang-undangan Yang ada Di Indonesia Kriteria Remote Pilot Yang boleh Meregistrasikan Dirinya Adalah Sebagai Berikut Jadi Harus Orang Indonesia Kalau WNA Itu Tidak Bisa Usia Minimal 17 Tahun Dapat Dapat Membaca Dan Berbicara Dan Mengerti Bahasa Inggris Karena Nanti Kedepannya Ada Sewaktu Kita Pengajuan Remote Pilot Certificate Melalui Aplikasi Sidopi Akan Ada Ujian Kembali Ujiannya Itu Berupa CBT Tadi Yang Tadi Disampaikan Sebanyak 60 Soal Dan Itu Berbahasa Inggris Seperti Itu Pemohon Jika Tidak Dapat Memenuhi Salah Satu Persyaratan Ini Karena Alasan Medis Pemerintah Dapat Menempatkan Batasan Operasi Tersebut Terus Lulus Tes Pengetahuan Awal Tentang Peraturan Perundangan Tentang Pengopresen Saudara Tanpa Awak Yang Memiliki Faktor Kamanan Dan Kelamatan Nah Ini Lulus Tes Terus Sehat Judge Money Dan Rohani Pastinya Sedangkan Kriteria Yang Dibutuhkan Untuk Meregistrasikan Wahannya Dronenya Itu Antara Lain Tidak Terdaftar Di negara Lain Jadi Kalau Teman-teman Beli drone Dari Luar Negeri Terus Sudah Diregistrasikan Di sana Terus Pulang Ke Indonesia Terus Mau Diregistrasikan Nah Nanti Ketauan Bahwa Dronenya Sudah Diregistrasikan Di negara Asal Waktu Beli Itu Harus Dicabut Dulu Suratnya Baru Bisa Didaftarkan Di Indonesia Lalu Dimiliki Oleh WNI Warga Negara Indonesia Atau Perusahaan Resmi Yang Terdaftar Di Negara Kesatuan Republik Indonesia Jadi Kalau ada Kedepannya Nanti Kalau ada Klien Misalkan Dari Asing Kita Bawa Dronenya Dari Negaranya Terus Mau Dronenya Di Indonesia Belum Terdaftar Dronenya Harus Didaftarin Atas Oleh Orang Indonesia Dan Perusahaan Indonesia Gak Boleh Dari Perusahaan Yang Diluar Tersebut Lalu Diajukannya Oleh Warga Negara Indonesia Dan Terdaftar Terus Tersedia Bukti Kepemilikannya Di sini Seperti Invoice Atau Yang Lain-lainnya Nanti Bisa Didukung Juga Dengan Yang Namanya Form Afidafi Form Bukti Kepemilikan Dari Kementerian Perhubungan Nanti Kita Kupas Juga Mungkin Setelah Pelatihan Ini Kita Akan Ada Zoom Lagi Untuk Registrasi Ini Lalu Seluruh Kewajiban Seperti pajak Dan Bia Masuk Banar Sudah Dibayar Itu Harus Sudah Pasti Sudah Dibayar Sudah Pajak Terus Sudah Memiliki Asuransi Ini Tahapannya Mandatorinya Masih Jika Ada Jadi Kalau Teman-teman Sebatas Hanya Hobi Dan Ingin Meregistrasikan Tidak Perlu Yang Namanya Memiliki Dokumen Asuransi Tapi Kalau Teman-teman Bekerja Secara Komersil Apalagi Di Area-area Tertentu Seperti Kilang Minyak Bandara Ataupun Daerah-daerah Gardu Induk Atau Prohibited Itu Harus Memiliki Asuransi Seperti Itu Nah Ini Sebetulnya Ada Videonya Mungkin Kita Skip Nanti Kita Share Videonya Dan Bahkan Mungkin Di Youtube Edutex Juga Ada Ya Tentang Cara Registrasi Pilotnya Dan Sepuktanya Dan Run Seperti Itu Kita Skip Lalu Selanjutnya Adalah Persyaratan Pendaftaran Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak Nah Setelah Kata Disidopi Ini Syarat 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 Yang Harus Dimiliki Yang Pertama Persyaratan Pendaftaran Sistem Sepuktanya Yang Kedua Durasi Sertifikatnya Berapa Lama Durasi Sertifikat Yang Dimilikinya Berapa Lama Penerbitan Perpanjangan Pergantian Bagaimana Tanda Pengenalnya Itu Seperti Apa Pemasangannya Juga Seperti Apa Pengajuan Tanda Pendaftarannya Juga Melalui Website Yaitu Website Insis Sudah Saya Berikan Kalau Mau Coba Lihat Dulu Silahkan Atau Kalau Mau Coba Sign Up Dulu Untuk Bikin Account Dulu Silahkan Lalu Persyaratan Pendaftaran Pesawat Udara Kecil Tanpa WAK Ini Pendaftaran Drone Nah Ini Yang Pertama Sama Seperti Tadi Tidak Terdaftar Dimiliki Warga Negara Atau Badan Hukum Indonesia Dimiliki Juga Warga Negara Indonesia Dan Perusahaan Di Indonesia Atau Kalau Tadi Kasusnya Seperti Tadi Yang Misalkan Ada Kliennya Dari Asing Bawa Drone Tapi Mereka Mau Terbang Di Sini Nah Itu Harus Di Inikan Dulu Kedokumen Drone Itu Dan Pilot Ini Harus Orang Indonesia Terus Drone Ini Harus Registrasi Berarti Ada Kesepakatan Kerjasama Antara Perusahaan Luar Dan Perusahaan Di Dalam Negeri Oke Kita lanjut Durasi Sertifikat Nah Ini Durasi Sertifikat Ini Berlaku Sampai Dengan Tanggal Yang Tertuang Di Dalam Sertifikat Dan Tidak Lebih Dari Dua Tahun Kalender Dari Tanggal Penerbitan Jadi Dua Tahun Untuk Durasi Sertifikat Drone Jadi Kalau Sudah Dapat Nanti Itu Berlakunya Dua Tahun Disitu Juga Dimension Berlakunya Sampai Kapan Lalu Penerbitan Dan Perpanjangan Atau Pergantian Sertifikat Sepuktanya Nah Ini Prosedur Penerbitan Sertifikat Pendapatan Pukta Dijelaskan Dalam Staff Instruction Ini Dokumen Yang Dimiliki Dari DK PPU Itu Antara Lain Pemohon Mengajukan Surat Permohonan Untuk Perpanjangan Atau Pergantian Lalu Pemohon Mengisi Form 107 Strip 02 Nah Nanti Form Form Ini Akan Kita Share Akan Kita Share Di Akhir Pelatihan Yang Tadi Saya Bilang Sesuai Nanti Kita Akan Adakan Zoom Kembali Nanti Akan Kita Share Lalu Melampirkan Bukti Kepemilikan Dan Melampirkan Dokumen Pendukung Lainnya Lalu Sertifikat Pendaftaran Pukta Bukanlah Bukti Kepemilikan Jadi Setelah Nanti Registrasi Sudah Ada Sertifikatnya Ini Bukan Bukti Kepemilikan Kalau Ini Punya Siapa Ini Punya Siapa Ini Hanya Registrasi Saja Seperti Itu Terus Perpanjangan Perpanjangan Sertifikat Dijelaskan Juga Dalam Staff Instruction Ini Dokumen Yang Diminiki Dari DKPPU Dikarenakan Saat Ini Sertifikat Pendukung Diterbitkan Secara Elektronik Maka Pergantian Sertifikat Pendaftaran Diakibatkan Rusak Hilang Itu Tidak Diperlukan Karena Nanti Teman-teman Atau rekan-rekan Di sini Sewaktu Mendaftarkan Itu Akan Mendapatkan Sertifikatnya Berupa Digital Jadi Gak Mungkin Hilang Gak Mungkin Rusak Bahkan Kalau Kita Udah Download Terus Kepus Di komputer Kita Kita Tinggal Masuk Lagi Ke Akun Sido P kita Dan Kita Bisa Download Lagi Seperti itu Kita Masuk Ke Tanda Pengenal Tanda Pengenal Pesawat Udara Tanpa Awak Oke Tanda Pengenal Suatu Daerah Kecil Tanpa Awak Di sini Ada Pembubuhan Atau Penempatan Tanda Pengenal Sepukta Itu Harus Seperti Apa Yang Pertama Tanda Pengenal Sepukta Harus Ditampilkan Atau Dipasang Pada Sepuktanya Jadi Nanti Sewaktu Rekan-rekan Mendapatkan Sertifikat Dronenya Ini Ada Nomernya Ada Inisialnya Mungkin Kalau Bapak Ibu Atau Rekan-rekan Di sini Sering Lihat Pesawat Yang Sering Kita Naiki Misalkan Yang Warna Biru Warna Merah Ataupun Warna Hijau Pesawat Maskapai Itu Ada PK Sekian Sekian Nah Itulah Tandanya Tanda Pengenalnya Sama Kayak Drone Drone Setelah Terbit Sertifikatnya ID Itu Atau Nomor Itu Wajibnya Ditempel Ditempel Di Drone Supaya Mengindikasikan Kalau Drone Kita Ini Sudah Teregister Lalu Tanda Pengenal Harus Dicat Atau Ditempel Ini Mungkin Kalau Drone Yang Agak Besar Dicat Tapi Kalau Yang Kecil Ditempel Aja Dipastikan Tidak Mudah Rusak Atau Terkelupas Selain Itu Tidak Ada Ornamen Ornamen Lain Di Sekitaran Tanda Pengenal Itu Warnanya Juga Kontras Dengan Latar Belakang Atau Dengan Bodi Dari Drone Jadi Misalkan Dronenya Warnanya Putih Tulisannya Harus Hitam Atau Merah Jangan Putih Lagi Tanda Pengenal Diberikan Oleh Dirjen Direktur Jenderal Tanda Pengenalnya Nanti Terbit Setelah Kita Mendapatkan Sertifikat Tersebut Terdiri Dari Kombinasi 8 Karakter Sesuai Tanda Pendaftaran Jadi Akan Berbeda Beda Setiap Drone Satu Ke Drone Lain Itu Akan Berbeda Beda Tidak Ada Seorang Pun Dapat Menempatkan Gambar Tanda Atau Simbol Yang Merubah Dan Mengaburkan Tanda Pengenal Jadi Jangan Nutupin Kalau Sudah Dipasang Tanda Pengenalnya Jangan Ditempel Stiker Lain Tulisan Lain Disitu Nanti Akan Bingung Untuk Dibaca Oke Pemasangan Tanda Pengenal Sepukta Itu Ini Ada Langkahnya Jadi Harus Di mana Naroknya Nah Ini Yang Pertama Tanda Pengenal Itu Ditampilkan Pada Permukaan Bawah Dari Dronenya Atau Di Atasnya Atau Di Bagian Bodi Udah Pasti Di Bagian Bodi Jangan Di Bagian Batere Kalau Batere Kita Ganti Batere Berubah Lagi Nanti Terus Karakter Karakternya Disini Disebutkan Harus Hurufnya Harus Seperti Apa Harus Dua Pertiga Dari Tinggi Karakter Dan Lain Lain Tapi Sebetulnya Kita Tidak Baku Kesini Yang Pernah Kita Alamin Kita Cukup Printed Sesuai Apa Yang Ada Di Sertifikat Kita Terus Kita Tentel Tapi Memang Harus Ada Di Bagian Bawah Bagian Depan Atau Samping Kanan Kiri Atau Di Atasnya Jangan Di Bagian Yang Di Lain Apalagi Di Baling Baling Bahaya Jika Salah Satu Permukaan Yang Dibersatkan Cukup Besar Maka Permukaan Lainnya Tidak Cukup Jadi Harus Kita Juga Juga Mengkondisikan Pemasangan Tandanya Ini Yang Tidak Terhalang Oleh Apapun Nah Ini Dia Portal Dari Atau Website Dari Tampilan Portal Atau Tampilan Website Dari Aplikasi Sidopi Jadi Kalau Sudah Sign up Sudah Dapat Email Verifikasinya Lalu Login Setelah Login Tampilannya Akan Seperti Ini Jadi Ada Dua Di Aplikasi Ini Ada Pendaftaran Drone Ada Pendaftaran Pilot Nah Pilot Ini Kita Dan Yang Pendaftaran Pilot Ini Sertifikat Itu Melekat Kepada Personalnya Jadi Kalau Misalkan Perusahaan A B Perusahaan A Mendaftarkan Pilot Si C Nah Si C Ini Nah Sertifikat Ini Melekatnya Kepada Sise Bukan Melekat Kepada Perusahaan Seperti Itu Tapi Kalau Pendaftaran Drone Ini Bisa Melekat Kepada Perusahaan Seperti Itu Lanjut Kita Ke Bagian Selanjutnya Nah Ini Wifers Wifers Ini Bisa Dibilang Pengecualian Atau Keringanan Ya Nah Tadi Kan Banyak Teman-teman Yang Tanya Misalkan Sedangkan Pembahasan Sebelumnya Sudah Dijelaskan Terbang Di Daerah Di Kerumunan Orang Terus Membawa Barang Terus Terbang Malam Nah Ini Masuk Kategori Yang Namanya Pengecualian Atau Keringanan Atau Bahasa Penerbangannya Wifers Gitu Ya Nah Jadi Ada Beberapa Yang Harus Disampaikan Terkait Penerbangan Penerbangan Spesifik Tersebut Yang Pertama Persyaratan Kebijakan Dari Pengecualian Daftar Ketentuan Yang Dikecualikan Dan Pengenalan Sora Sora Disini Adalah Kepanjangan Dari Specific Operation Risk Assessment Oke Lanjut Persyaratan Dan Kebijakan Pengecualian Ini Nah Mungkin Di Tadi Di Kolom Chat Ataupun Di Group Sudah Saya Share Bahkan Tadi Dibantu Juga Oleh Rekan Rekan Sudah Ada Yang Download Dan Sudah Men-share Dokumennya PM 63 Tahun 2021 Kalau Rekan Rekan Download Dan Lihat Itu Ada Di Paling Bawah Sub Bagian E Sub Bagian E Itu Daftar-daftar Pengecualian Disitu Sudah Dimension Apa-apa Saja Yang Bisa Dikecualikan Atau Dikasih Keringanan Dalam Pengoperasian Yang Pertama Persyaratan Untuk Mendapatkan Surat Pengecualian Atau Keringanan Yang Pertama Itu Memberikan Deskripsi Lengkap Tentang Pengoperasian Yang Dimohonkan Dan Hasil Penilaian Risiko Pengoperasian Melalui Dokumen SORA Dan Menyatakan Bahwa Pengoperasian Dapat Dilakukan Dengan Amat Jadi Misalkan Perusahaan A Ingin Terbang Malam Perusahaan A Ini Harus Memberikan Deskripsi Lengkap Alasannya Apa Terbang Malam Ini Apakah Untuk Pemantauan Karena Kebutuhannya Keamanan Lalu Dituangkan Dalam Satu Dokumen Yang Menspesifikan Pengoperasian Kita Seperti Apa Dimulai Dari Jam Berapa Dronenya Seperti Apa Alat Yang Digunakan Seperti Apa Tipe Kameranya Apa Kalau Ada Signal Putus Itu Harus Bagaimana Dan Lain-lain Itu Harus Dituangkan Dalam Dokumen Namanya Sorah Lalu Selanjutnya Permohonan Hanya Sesuai Daftar Ketentuan Yang Dapat Dikecualikan Jadi Daftar Ketentuan Itu Ada Di Sub Bagian E Sub Part Bagian E Direktur Jenderal Dapat Menetapkan Batasan Tambahan Yang Dianggap Perlu Dan Melakukan Evaluasi Secara Berkala Nah Disini Dirjen Kementerian Terhubungan Bisa Menetapkan Batasan Jadi Kalau Dirasa Oh Ini Jangan Sampai Sini Terbangnya Terbangnya Sampai Sini 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 Itu Harus Kita Ikuti Seperti Itu Apabila Pemohon Telah Menerima Surat Pengecualian Maka Pemohon Dapat Beroperasi Di Luar Ketentuan Sesuai Dengan Pengecualian Dan Mematuhi Setiap Persyaratan Jadi Contoh Kasusnya Di Industri Yang Sudah Men Submit Wavers Ini Adalah Tim Drone Yang Ada Di Palembang Yang Ada Di Palembang Untuk Pengecekan Pipeline Jalur Pipa Dari Offshore Ke Onshore Karena Itu Jaraknya Jauh Karena Banyak Kasus Oil Tapping Dan Oil Tapping Itu Dilakukan Di Malam Hari Jadi Perusahaan Tersebut Melakukan Yang namanya Wavers Nanti Dituangkan Dalam Dokumen Sora Setelah Dokumen Sora Itu Direview Oleh Kementerian Atau Dirjen Direktur Jenderal Melalui DKPPU Nanti Direview Kembali Lalu Nanti Bisa Ditetapkan Pengoperasian Dari Sini Sampai Sini Boleh Atau Tidak Seperti Itu Mungkin Mulai Dari Sini Juga Teman Teman Yang Beroperasi Di Perusahaan Dengan Spesifik Spesifik Seperti Ini Bisa Bisa Mengikuti Karena Kebetulan Kalau yang Memang Perusahaan Kan Jelas Jadi Kalau Ada Apa-apa Di Kemudian Hari Dan Kebetulan Ini Ada PM Jangan Sampai Nanti Jadi Repot Kedepannya Baiknya Memang Mengikuti Tentang Peraturannya Nanti Seperti Yang Rekan-rekan Lihat Yang Di Sebelah Kiri Ini Ada Evaluation Of WS Operation Jadi Nanti Dokumen Setelah Kita Mengirimkan Dokumen Sorat Tersebut Dari DKPU Juga Akan Mengeluarkan Form Ini Yang Harus Kita Isi Ini Harus Kita Jabarin Satu Satu Apa Apa Aja Yang Diminta Ini Harus Disebut Dideskripsikan Organisasi Dari Pengoperasian Drone Jadi Siapa-siapa Aja Yang Berada Siapa-siapa Aja Yang Bekerja Di Dalam Satu Divisi Drone Metodenya Seperti Apa Safety Bagaimana Itu Harus Dijabarkan Terus Disini Ada Daftar Ketentuan Yang Dapat Dikecualikan Yang Pertama Kalau Kita Balik Lagi Kalau Kita Buka PM63 Itu Kita Balik Lagi Ke Butir 107.25 Itu Pengoperasian Dari Kendaraan Yang Bergerak Itu Masih Bisa Dikecualikan Lalu Selanjutnya Ada Pengoperasian Malam Hari Maksudnya Disini Pengoperasian Siang Hari Ini Sampai Siang Hari Kalau Malam Hari Ini Sudah Termasuk Pengecualian Lalu Yang Butir 107.31 Pengoperasian Pesawat Visual And Offside Ini Yang Ingin Beyond Visual And Offside Masuk Kategori Ini Masuk Kategori Penerbangan Spesifik Lalu Ada Lagi Mengenai Pengamat Visual Jadi Seperti Kita Menggunakan Pengamat Visual Atau Tidak Lalu Selanjutnya Mengenai Pengoperasian Beberapa Sistem Pesawat Dan Kecil Tanpa Awak Seperti Yang Tadi Disebutkan Di Paparan Sebelumnya Drone Light Show Nah Itu Drone Light Show Itu Masuk Dalam Daftar Pengecualian Atau Keringanan Lalu Mengenai Selanjutnya Mengenai Prioritas Jalur Penerbangan Jalur Penerbangan Di Sini Kalau Kita Beroperasi Dekat-dekat Bandara Atau Di Area-area Bandara Seperti Itu Kita Harus Melampirkan Dokumen Spesifik Operasinya Lalu Mengenai Pengoperasian Di Dalam Ruang Udara Tertentu Ini Sama Sebetulnya Terus Selanjutnya Mengenai Batasan Pengoperasian Untuk Pesuatu Data Kecil Tanpa Awak Jadi Batasannya Misalkan Berat Drone Sudah Lebih Dari 25 Kilo Itu Masuk Kedaftar Keringanan Atau Pengecualian Seperti Itu Karena Apa yang Kita Pelajari Di Sini Kita Berusaha Kita Berusaha Untuk Komplai Dengan PM 63 PM 63 Ini Kebetulan Adalah Peraturan Pemerintah Tentang Drone Yang Sepukta Sepukta Ini Kecil Jadi Batasannya Dari 250 Gram Sampai 25 Kilo Kalau Sudah 25 Kilo Keatas Itu Ada Lagi Namanya PM 34 Kalau Tadi Kan Udah Disampaikan Juga Seperti Itu Jadi Sudah Akan Berbeda Lagi Skema Kita Masuk Ke Pengenalan Sora Nah Ini Kita Disini Juga Highlight Karena Pengenalan Sora Ini Masuk Ke Tahapan Selanjutnya Dalam Pengoperasian Drone Ini Jadi Specific Operation Risk Assessment Ini Memberikan Panduan Kepada Otoritas Yang Kompeten Dan Pemohon Tentang Apa Yang Diperlukan Untuk Otorisasi Yang Diperlukan Untuk Menerbangkan Drone Atau Sepukta Dalam Menghungan Operasional Tentu Sora Ditujukan Untuk Kategori Spesifik Dari Drone Tersebut Jadi Secara Beratnya Secara Pengoperasiannya Itu Termasuk Dalam Kategori Spesifik Operation Seperti itu Lalu Resiko Dalam Konteks Ini Dipahami Sebagai Kombinasi Dari Frekuensi Probabilitasnya Suatu Kejadian Dan Tikat Keparahan Yang Terkait Jadi Nggak Hanya Ya Sama Seperti Tadi Nggak Hanya Resiko Udara Tapi Resiko Daratnya Juga Dijabarkan Resiko Udaranya Apa Resiko Daratnya Apa Itu Harus Dijabarkan Dalam Dokumen Sora Tersebut Oke Lalu Tingkat Keselamatan Yaitu Kemungkinan Menimpa Sesuatu Potensial Di Darat Atau Di Udara Nah Ini Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Selanjutnya Adalah Volume Operasional Didefinisikan Sebagai Geografi Penerbangan Nah Tadi Kan Pak Anton Sudah Menyampaikan Tadi Yang Ada Chart Tadi Itu Termasuk Dalam Pejabaran Di dokumen Sora Ini Jadi Tempat Kita Menerbangkannya Resikonya Apa Resiko Darat Dan Udaranya Apa Itu Harus Dijabarkan Terus Mitigasinya Seperti Apa Itu Juga Harus Dijabarkan Terus Kalau Sampai Terjadi Sesuatu Dan Akhirnya Menimbulkan Korban Apa Yang Kita Tanggung Itu Juga Harus Dijabarkan Di Dalam Sora Tersebut Lalu Untuk Menunjukkan Bahwa Operator Dapat Mengendalikan Drone Dalam Batas Yang Dimaksud Bahwa Operasi Telah Mencapai Tingkat Risiko Yang Dapat Diterima Jadi Di Sini Di Dalam Dokumen Sora Ini Kita Harus Mempresentasikan Kepada Khusususnya DKPPU Yang Pegang Ini Kalau Kita Mau Spesifik Pengoperasian Drone Misalkan Malam Hari Teman-teman Yang Mau Terbang Malam Hari Ini Harus Memberikan Paparan Jelas Alasannya Apa Harus Terbang Malam Terus Mandatorinya Apa Harus Terbang Malam Terus Misalkan Mitigasinya Dan lain-lain Itu Seperti Apa Itu Harus Dipresentasikan Mungkin Mungkin Disini Contoh Kasusnya Yang Pernah Saya Alami Adalah Waktu Saya Mendapat Pekerjaan Drone Dari Luar Negeri Drone Itu Beratnya Lebih Dari Bukan Lebih Tapi Pas 25 Kilo Tapi Yang Menjadi Alasan Ini Menjadi Spesifik Operation Adalah Yang Pertama Itu Drone Ini Dari Luar Negeri Yang Kedua Drone Ini Custom Bukan Bikinan Pabrikan Lalu Beratnya Ini Pas Di Angka 25 Nah Itu Assessment Saya Mengikuti Dokumen Sorak Tersebut Nah Ini Ada Contoh Disini Jadi Disini Ada Contoh Beberapa Pengoperasian Oke Sudah Kaget Saya Oke Disini Ada Contoh Ini Kita Ambil Kutipan Dari Paparan Dari DKPPU Jadi Ada Dua Kasus Disini Ground Risk Skor 6 I Risk Masuk Kategori C Kalau Yang Di Sebelah Ground Risk Ini Kategori 5 Iris Ini Kategori B Nah Disini Ada Sale Dan Sale Ini Ada 5 Dan 4 Nah Ini Masing-masing Beda Jadi Tergantung Misalkan Seorang Ini Tidak Melulu Mesti Barang Itu Atau Dronenya Besar Atau Pengoperasian Ini Spesifik Jadi Misalkan Kita Nerbangin Dron Di malam Hari Dengan Dron Beratnya Sekitar 20 Kilo Terus Terbangnya Lebih Dari 120 Nah Ini Harus Ada Alasan Sora Harus Ada Spesifik Operation Nah Dron Yang Sama Berat 20 Kilo Tapi Kita Nerbangin Siang Hari Lalu Kita Terbangnya Di 120 Itu Termasuk Resikonya Yang Memang Tidak High Tapi Mungkin Resikonya Kecil Ataupun Medium Nah Kalau Resikonya Sudah High Itu Medium Sampai High Itu Memang Disarankan Harus Ada Specific Operation Tersebut Oke Mungkin Seperti itu Highlight Dari Wifers Wifers Dan Sora Nanti Bisa Kita Dalami Lagi Di Kelas Selanjutan Karena Termasuk Kelas Selanjutan Di Wifers Dan Sora Tersebut Nah Kita Masuk Ke Bagian Notam Serta Cara Pembuatannya Notam Ini Yang Teman-teman Rekan-rekan Ketahui Adalah Notice To Ironman Jadi Bukan Izin Terbang Jadi Pemberitahuan Pemberitahuan Nah Disini Sepertinya Yang saya Lihat Juga Ada Teman-teman Dari Air Naf Semarang Bapak-bapak Ini Udah Pada Tau Karena Bapak Ini Yang Memang Otoritasnya Untuk Mengeluarkan Notam Tersebut Notam Ini Notice Notice To Ironman Jadi Pemberitahuan Kepada Seluruh Ironman Yang ada Di Ruang Udara Jadi Kalau Saya Ada Pekerjaan Saya Membuat Notam Di area Jakarta Jakarta Ini Banyak Helikopter Banyak Kalau Pesawat Tinggi Terbangnya Tapi Helikopter Terbangnya Mirip-mirip Sama Kita Kalau Kita Sudah Punya Notam Di area Tertentu Misalkan Di Kuningan Saya Menerbangkan Dron Saya Mendapatkan Izin Rekomendasinya Dan Mendapatkan Otam Di area Kuningan Itu Saya Ploting Radius Saya Terbang Itu Sekitar Hanya Satu Kilo Radius Saya Terbang Hanya Satu Kilo Dari Titik Tersebut Seberapa Tinggi Saya Terbang Nanti Apa Yang Saya Tulis Pada Saat Pengajua Pada Notice To Airman Tersebut Akan Dijabarkan Menggunakan Bahasa Ini Bahasa Konetik Alphabet Konetik Nanti Dijabarkan Dan Dibaca Menjadi Seperti Kode Kalau Kita Yang Awam Seperti Kode Kode Kodenya Apa Saja Nanti Kita Pelajari Juga Nanti Di Notam Ini Simpelnya Adalah Surat Pemberitahuan Bahwa Ada Penerbangan Selain Penerbang Lain Di Wilayah Itu Jadi Gampangnya Waro Waro Bahasa Gampangnya Waro Nanti Pilot Helikopter Yang Mau Take Off Misalkan Dari SCBD Mau Ke Kuningan Nanti Ada Pemberitahuan Notice Itu Di Daerah Kuningan Daerah Koordinat Segini Radius Satu Kilo Ada Penerbangan Run Jangan Lewat Situ Helikopter Ini Otomatis Akan Menghindar Dari Jalur Yang Sudah Kita Ploting Makanya Notice To Ironman Ini Setelah Kita Gunakan Harus Segera Ditutup Kembali Atau Kalaupun Kita Misalkan Sudah Mendapatkan Terus Kita Belum Gunakan Itu Harus Kita Tahan Dulu Kita Beritahu Info Dulu Ke ATC Kalau Kita Belum Menggunakan Ada Teman 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 Yang Menggunakan Ruang Udara Bisa Lewat Jadi Kita Tidak Boleh Kalau Kita Sudah Punya Notam Di Situ Tertulis Notam Dari Jam 7 Pagi Sampai Jam 12 Ternyata Terbang Terbang Jam 10 Kalau Kita Tidak Laporin Kasian Teman Airman Yang Lain Pilot Yang Lain Mau Lewat Situ Jadi Susah Tapi Kalau Ada Respon Khusus Seperti Bencana Ataupun Medik Misalkan Ada Helikopter Medik Atau Helikopter Sar Dia Masuk Masuk Lewat Jalur Kita Karena Mereka Khusus Cuman Yang Saya Ingin Disini Kalau Kita Sudah Punya Notam Kita Harus Tahu Cara Tutupnya Dan Cara Bukanya Atau Cara Stop Dulunya Seperti Apa Ini Yang Tadi Saya Bilang Notice Ironman Ini Gambar Yang Ada Di Sebelah Kanan Ini Contoh Notam Yang Pernah Kita Urus Di Sorong Untuk Pekerjaan Drone Disini Ada Bisa Dibaca Ini Ada Kode Bandaranya Kode Bandara Sorong Terus Perihalnya Apa Nomor Notam Ada Disini Juga Disebutkan Kode Bandara Dan Waktunya Terus Tahunnya Terus Apa sih Kegiatannya Ini Kegiatannya Unmanned Arial Radius Berapa Terus Ketinggian Berapa Dan Berada Dimana Seperti Itu Nah Disini Berikut Ini Adalah Beberapa Alasan Tersebut Dari Notam Kenapa Harus Ada Notam Yang Pertama Potensi Bahaya Yang Dapat Ditimbulkan Seperti Pertunjukan Udara Lompat Parasut Atau Terbang Layang Layang Dan Pencilan Roket Jadi Seperti Misalkan Ada Festival Layang Layang Nah Itu Mesti Ada Yang Namanya Notam Karena Agak Mengganggu Ruang Udara Karena Layang Terbangnya Tinggi Juga Nah Itu Dapat Membahayakan Juga Kalau Tidak Ada Notis To Air Lalu Alasan Yang Selanjutnya Adalah Penerbangan Oleh Orang-orang Penting Seperti Kepala Negara Nah Seperti Yang Kemarin Di Mandalika Kenapa Si Drone Disana Gak Boleh Terbang Karena Ada Alasannya Satu Ada VVIP Yang Kedua Ada Tamu Dari Negara Asing Atau Ada Helikopter Dari Panitia Perlombaan MotoGP Kemarin Terus Disini Kalau Yang Ini Lampu Yang Tidak Dapat Dioperasikan Pada Penghalang Tinggi Nah Ini Biasanya Kalau Di area Bandara Nanti Juga Harus Diberitahu Kalau Kita Masang Tiang Harus Ada Alasannya Terus Pemasangan Penghalang Penghalang Sementara Didekat Lapangan Terbang Seperti itu Nah Nah Ini Mekanisme Persetujuannya Jadi Kalau Pertama Kali Kita Ingin Mengajukan Mengajukan Notice to Ironman Yang pertama Itu Kita Ke Perum LPPNI Atau Airnav Di Airnav ini Kita Bikin Kita Membuat Surat Rekomendasi Surat Asesmen Maaf Surat Asesmen Ini Kalau Disini Surat Rekomendasi Ini Yang Sudah Di DNP Jadi Yang Pertama Sebetulnya Kita Bikin Surat Asesmen Untuk Permintaan Asesmen Untuk Pengoperasian Drone Misalkan Di Jawa Barat Atau Ini Kasusnya Disini Di Misol Itu Dijabarkan Dioperasikannya Di Koordinat Berapa Jam Berapa Sampai Jam Berapa Remote Pilot Income Siapa Penanggung Jawab Siapa Drone Apa Terus Peta Koordinat Nanti Setelah Surat Itu Masuk Ke Airnav Akan Ada Balasan Surat Hasil Asesmen Surat Hasil Asesmen Ini Kita Kita Ini Kita Akan Menjadi Lampiran Untuk Meminta Rekomendasi Izin Penerbangan Ke Direktorat Navigasi Penerbangan Atau DNP Jadi Setelah Dapat Balasan Surat Dari Airnav Kita Bikin Surat Lagi Ke DNP Yang Kurang Lebih Seperti Ini Yang Digambar Yang Sebelah Kiri Dijabarin Juga Maksud Dan Tujuannya Apa Cara Pengoperasian Seperti Apa Peta Operasinya Dimana Koordinat Operasinya Dimana Nanti Kita Lampirkan Juga Hasil Asesmen Dari Airnav Seperti Itu Asesmen Itu Kalau Misalkan Kita Terbang Ini Contoh Kasus Kayak Di Misol Ini Karena Ini Jauh Dari Populasi Tempat Padat Populate Area Dan Jauh Juga Dari Area Bandara Otomatis Tidak Ada Yang Namanya Hira Tadi Hazard Identification Tadi Tidak Keluar Tapi Kalau Kita Nerbangin Sudah Dekat Sana Hiranya Pasti Muncul Hiranya Tadi Pasti Muncul Dan Direkomendasi Untuk Seperti Apa Di Dokumen Hira Tertera Seperti Itu Lalu Gambar Yang Sebelah Kanan Ini Kita Melampirkan Juga Tentang Spek Dari Drone Nah Ini Kalau Disini Ini Contoh Surat Jadi Sebelum Saya Di Edutek Saya Ada Di Perusahaan Ini Yang Pada Saat Itu Yang Tadi Saya Cerita Pengalaman Adalah Drone Ini Adalah Drone Dari Milik Australia Dari Drone Dari Australia Yang Ingin Beroperasi Di Indonesia Drone Australia Ini Sudah Diregistrasi Di Australia Tapi Harus Kita Cabut Dulu Registrasinya Dari Australia Lalu Kita Registrasikan Setelah Kita Registrasikan Saya Membuat Meminta Rekomendasi Perinzinan Pengoperasian Drone Ini Yang Juga Nanti Outputnya Adalah Notam Di Daerah Misol Spesifikasinya Harus Saya Jabarkan Besarnya Panjangnya Itu Harus Dijabarkan Beratnya Berapa Cruising Speednya Berapa Ketinggiannya Berapa Maksimum Payloadnya Apa Seperti itu Lalu Tujuan Terbangnya Juga Dijabarkan Misalkan Disini Mapping Atau Kalau disini Saya Pengambilan Gambar Video Udara Lalu Jadwal Terbangnya Disini Di Breakdown Harinya Dari Hari Sampai Tanggal Berapa Waktunya Dari Jam Berapa Sampai Tanggal Jam Berapa Jenis Kegiatannya Itu Apa Itu Juga Harus Dibreakdown Lalu Disini Juga Di Jenis Kegiatan Ini Juga Selain Dibreakdown Ketinggian Ini Karena Saya Terbangnya Itu Di 150 Waktu Itu Saya Ngajuin Jadi Lebih Tinggi Lagi Dari 120 Karena Kebutuhan Gambar Tersebut Jadi Ini Masuk Kategori Spesifik Juga Jadi Dibreakdown Juga Di Kegiatan Ini Tentang Ketinggian Terus Jika Drone Ini Loss Signal Diberitahukan Seperti Apa Skemanya Kecepatan Terbangnya Seperti Apa Jangkauan Jelajahnya Bagaimana Itu Dibreakdown Di Kegiatan Lalu Penanggung Jawabnya Disini Harus Tertera Nama Jelas Dan Kontak Yang Bisa Dihubungi Selanjutnya Keterangannya Disini Kita Menjabarkan Membrickdown Kaedah Pengoperasian Ini Secara Apa Bivilos Evilos Vilos Dan Lain-lain Jadi Harus Kita Ceritakan Bahkan Kalau Yang Sampai Spesifik Kita Disuruh Presentasi Seperti Apa Pengoperasian Drone Terus Yang Selanjutnya Gambar Yang Paling Sebelah Kanan Rencana Rincian Rencana Terbang Itu Plottingnya Dimana Radiusnya Berapa Terus Koordinatnya Dimana Flight Plannya Seperti Apa Itu Harus Dijabarkan Nah Nanti Nanti Yang Tadi Saya Bilang Setelah Kita Meminta Asesmen Dari Air Nav Itu Timbulnya Seperti Ini Surat Hasil Asesmen Yang Nanti Harus Dilampirkan Juga Direktorat Navigasi Penerbangan Di Surat Asesmen Ini Menampilkan Plotting Yang Sudah Dibuat Sama Air Nav Plotting Ini Berdasarkan Plotting Yang Di Awal Kita Sampaikan Disini Jadi Bapak Air Nav Ini Punya Aplikasi Khusus Mungkin Atau Peta Khusus Yang Bisa Plotting Disini Nanti Disini Akan Ada Detail Detail Ini Belum Notam Ini Masih Surat Balasan Nanti Disini Juga Ada Yang Namanya Nomor Nomor Dari PIC PIC Ini Orang Yang Menjadi Ditunjuk Menjadi Ininya Oleh Tower Tower Setempat Biasanya Orang Tower Setempat Jadi Misalkan Saya Mau Terbang Di Sorong Karena Ini Saya Pengajuannya Melalui Pusat Jakarta Pusat Ini Mengeluarkan Surat Assessment Ini Pusat Ini Memberi Kontakt ATC Sorong Seperti Itu Nah Ini Siapa Dengan Siapa Namanya Nomor Kontakt Siapa Email Apa Ini Yang Nanti Harus Kita Hubungi Sebelum Kita Terbang Jadi Waktu Sudah Mendapatkan Notam Kita Harus Telepon Bapak Ini Yang Ada Kontakt Disini Kita Beritahu Pak Saya Sudah Mau Terbang Sesuai Dengan Jadwal Yang Ada Di Notam Airman Seperti Itu Jadi Walaupun Di Kontakt Ini Sudah Ada Tapi Notam Belum Terbit Mau Terbang Masih Ilegal Jadinya Nah Ini Kalau Ini Lampiran Surat Ini Ya Sertifikat Nah Dulu Bentuknya Dulu Sertifikat Seperti Ini Remote Pilot Sertifikat Dulu Bentuknya Seperti Ini Jadi Dicetak Nah Kalau Sekarang Sudah Ada Aplikasi Sido Itu Udah Mudah Teman-teman Sudah Dapat Digital Dan Tidak Serumit Ini Lagi Nah Ini Asuransi Karena Ini Dronenya Dari Australi Asuransinya Ini Juga Dari Sana Dan Lebih Jelas Asuransinya Nah Setelah Semua Di Asesmen Terus Kita Minta Rekomendasi Ke DNP Nah Nanti DNP Akan Koordinasi Kembali Sama Airnav Gitu Ya Approved DNP Ini Approved Untuk Pengoperasian Dron Dari PTA Gitu Ya Sesuai Dengan Asesmen Dari Airnav Oke Nanti Kembalikan Lagi Ke Airnav Silahkan Mengeluarkan Notice to Airman Nanti Sudah Keluarlah Notice to Airman Seperti Ini Nah Disini Ada Grafiknya Notice to Airman Bentuknya Seperti Ini Nah Nanti Pada Saat Kita Mau Terbang Di Lokasi Tersebut Itu Kita Contact Dulu Nomor Yang Ada Di Sini Tadi Ya Yang Ada Nomor Dari Rekomendasi Asesmen Tadi Dari ATC Jadi Ingin Terbang Dan Setelah Terbang Kita Telepon Kita Beri Info Karena Kita Sifatnya Sekarang Ini Masih Komunikasinya Masih Lewat Handphone Nah Itu Kita Beritahukannya Masih Lewat Handphone Tapi Kemungkinan Nanti Kedepannya Drone Harus Memiliki Radio Komunikasi Ya Sama Seperti Bapak Bapak Main Aircraft Jadi Langsung Pakai Radio Komunikasi Khususus Seperti Itu Nah Ini Langkah-langkahnya Seperti Tadi Yang Sudah Saya Jabarkan Jadi Yang Pertama Sebetulnya Kita Harus Kalau Kita Mau Membuat Notam Sudah Pasti Dari Sisi Regulasinya Kita Harus Memenuhi Semua Yang Pertama Pilotnya Sudah Punya RPC Sudah Punya Remote Pilot Certificate Melalui Aplikasi Sidovi Wahananya Sudah Teregistrasi Seperti Itu Memiliki Asuransi Terus Membuat Surat Pengajuan Assessment Yang tadi Saya Sampaikan Membuat Surat Assessment Nah Ini Grafik Langkah 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 Jadi Kita Bisa Dapat RPC Ini Gimana Caranya Kita Harus Ikut Kelas Pelatihan Dulu Selama Beberapa Jam Yang Sekarang Kita Lakukan Lalu Terbit Sertifikat Kompetensi Lalu Dari Sini Masuk Ke Portal Sidovi Dari Portal Sidovi Ini Kita Registrasi Dan Melampirkan Sertifikat Kompetensi Kita Lalu Sambil Paralel Surat Perizinan Itu Bisa Langsung Surat Permohonan Assessment Itu Bisa Langsung Di Air Nav Bisa Kita Buat Langsung Ke Air Nav Jadi Kita Tidak Menunggu Lama Di Proses Disini Kita Bisa Paralel Nanti Tinggal Infokan Aja Oleh Bapak Air Nav Nah Kebetulan Besok Ada Dari Air Nav Juga Paparan Juga Info Detailnya PIC-PIC Seluruh Indonesia Mungkin Akan Disare Jadi Kita Kalau Motorbang Dimana Bisa Contact Siapa Seperti Itu Lalu Dari Sini Semua Masuk Ke DNP Nanti Nanti Dari DNP Inilah Dikeluarkan Hasil Dari Assessment Air Nav Ini Dikeluarkan Notam Oleh Air Nav Tapi Direviewnya Oleh DNP Seperti Itu Nah Kalau Yang Di bawah Ini Itu Kalau Misalkan Diminta Untuk Adanya Security Clearance Nah Kalau Security Clearance Ini Ranah Ini Sudah Pasti Angkatan Udara Lalu Ke Instansi Terkait Yang Dengan Pertahanan Udara Jadi Kalau Di Tempat Khusus Mungkin Seperti Monas Itu Mesti Ada Security Clearance Jadi Harus Kita Koordinasinya Selain Ke Instansi Instansi Ini Koordinasi Ke Instansi Militer Seperti Itu Oke Kita Masuk Ke Pengawasan Dan Sangsi Yang Pertama Ada Instansi Yang Melakukan Pengawasan Itu Siap Pajak Terus Yang Kedua Kondisi Menjadi Dasar Pengenaan Sangsi Pengawasan Pengoperasi Mesuat Udara Tanpa Wak Dilaksanakan Oleh Direkturat Jenderal Dan Dilakukan Dengan Bekerjasama Dengan Instansi Terkait Sesuai Dengan tugas Dan Kewenangannya Sampai Disitu Jadi Perlu Diingat Siapa Yang Bisa Mengawasi Seperti itu Objek Pengawasan Sekurang-kurangnya Meliputi Penatapan Pengoperasian Drone Yang Dicerbitkan Instansi Terkait Lalu Pengoperasian Yang Meliputi Ketinggian Area Ruang Udara Dan Waktu Sesuai Yang Dipublikasi Pada Notice to Ironman Registrasi Dan Kelaik Udaraan Pesawat Udaraan Tantawak Sesuai Ketentuan Dari Perundang-Undangan Sertifikasi Operator Sesuai Dengan Perundang-Undangan Jadi RPC-nya Ada Apa Enggak Sertifikat Remote Pilot Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan Lalu Ada Lagi Izin Keamanan Security Clearance Ini Yang Tadi Saya Bahas Security Clearance Ini Misalkan Kita Spesifik Terbangnya Dekat-dekat Kawasan-kawasan Kenegaraan Ataupun Lanut-lanut Ini harus ada Pasti ada Lalu Pelaksanaan Pengawasan Ini Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pengoperasian Sotodat Tantawak Dilaksanakan Oleh Inspektur Penerbangan Sesuai Dengan Tugas Dan Kewenangannya Atau Tim Pengawas Pengoperasian Persuat Udara Tanpa Waf Jadi Nanti Ada Dari Bapak-bapak Perhubungan Yang Khusus Nanti Menjadi Inspektur Untuk Drone Mungkin Kalau Saat Belum Masih Orangnya Bapak-bapaknya Masih Sama Yang Di Main Aircraft Sama Di Unmanned Aircraft Masih Sama Tapi Nanti Kemungkinan Akan Ada Divisi Lain Lalu Serta Berdasarkan Informasi Pengaduan Dari Masyarakat Jadi Kalau Ada Laporan Masyarakat Tentang Penerbangan Drone Di Tempat-tempat Kayak Misalkan Tempat-tempat Private Itu Bisa Jadi Masalah Juga Tapi Dilihat Juga Dari Sisi Minya Masuk Kekawasan Apa Sebetulnya Jadi Tidak Asal Nindak Lalu Direkturat Jenderal Dapat Melakukan Upaya Pencegahan Dengan Kegiatan Yang Berupa Pemberian Sosialisasi Kepada Masyarakat Paling Sedikit Mengenai Tata Cara Pengoperasian Area Lokasi Yang Diperbolehkan Daerah No Fly Zone Dan Dalam Pengoperasian Struktur Tanpa Awap Dan Informasi Terkait Lainnya Nah Kebetulan Di Kelas Ini Kan Dari Pagi Sampai Saat Ini Kan Kita Juga Memaparkan Apa Yang Harus Dipaparkan Gitu Ya Jadi Teman-Teman Mudah-mudahan Paham Dan Itu Tadi Yang Saya Bilang Buku Panduan Itu Dibaca Jangan Cuma Sekali Dibaca Karena Nanti Lupa Batasan Batasannya Seperti Itu Nah Ini Contoh Aja Pengoperasian Kemarin Jadi Kita Ini Memang Diawasi Mengawasi Ini Logonya Bapak Ibu Bisa Lihat Logonya Apa Disini Terus Dari Direktorat Apa Dan Memakai Baju Apa Jadi Kita Memang Diawasi Pada Saat Itu Seperti Itu Lalu Sanksinya Adalah Kondisi Yang Menjadi Dasar Pengenaan Sanksi Didasarkan Hasil Dari Pengawasan Sesuai Dengan Kondisi Berikut Yang Pertama Melanggar Wilayah Kedaulatan Dan Keamanan Udara Mengancam Keselamatan Keamanan Penerbangan Memiliki Dampak Ancaman Terhadap Pusat Pemerintahan Pusat Ekonomi Objek Rital Nasional Serta Keselamatan Negara Tidak Memiliki Persetujuan Beroperasi Tidak Sesuai Persetujuan Yang Diberikan Jadi Kalaupun Sudah Punya Notam Tapi Di Notam Itu 120 Ketinggiannya Lalu Melanggar Menjadi 125 Terus Ada Insiden Viral Kembali Kembali Lagi Saya Mengingatkan Viral Dicek Ternyata 125 Terbang Itu Kena Sanksi Jadi Kita harus Sebetulnya Kembali lagi Ke etikasi Pilotnya Seperti apa Terus Selanjutnya Cakupan Pengenahan Sanksi Pengenahan Sanksi Pidana Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan Yang berlaku Pengenahan Sanksi Administratif Berupa Pencabutan Persetujuan Dan Dimasukan Kedalam Black Place Dakar Hitam Pengenahan Tindakan Berupa Jamming Frekuensi Jadi Kalau Di tempat-tempat Tertentu Ya Kayak Misalkan Area Lapangan Banteng Monas Dan Sekitarnya Adalah Ring Satu Kalau Rekan-rekan Coba-coba Untuk Menerbangkan Drone Disitu Itu Akan Sangat Bermasalah Yang Pertama Kita Pasti Kena Jamming Pas Pampres Yang Kedua Kalau Ketahuan Kita Diintrograsi Oleh Pas Pampres Seperti Itu Dan Itu Akan Repot Sekali Urusannya Lalu Pemaksaan Untuk Keluar Dari Kawasan Atau Ruang Udara Penghentian Pengoperasian Dalam Bentuk Menjatuhkan Pada Area Aman Dan Tindakan Yang Diperlukan Ini Termasuk Dari Zen Frekuensi Tersebut Lalu Tindakan Dan Sanksi Pengenangan Tindakan Sebagai Mana Dimaksud Dalam Dapat Dilakukan Dengan Menggunakan Peralatan Anti Dron Atau Alat Alat Lainnya Jadi Tindakan Ini Bisa Pakai Anti Dron Ataupun Dron Jamming Nah Kebetulan Sudah Ada Di Pasaran Yang Menjual Sudah Ada Yang Menjual Pasaran Tapi Memang Harganya Ini Sangat Wow Gitu Ya Tapi Kalau Memang Perusahaan Yang Membutuhkan Itu Sangat Baik Gitu Ya Untuk Keamanan Daerah Daerah Kerjanya Gitu Ya Dari Gangguan Gangguan Dron Dron Liar Selain Perusahaan Tersebut Seperti Itu Pengenangan Sanksi Dilakukan Oleh Direkturat Jenderal Dan Insansi Pemerintah Yang Mengingatakan Urusan Di bidang Pertahanan Sesuai Kewenangannya Ini Sesuai Dengan Kewenangannya Ini Mungkin Di garis bawah Sedikit Dan Lalu Dapat Langsung Melakukan Tindakan Penghentian Pengoperasian Suatu Darah Tanpa Awak Jadi Jadi Seperti Itu Sanksinya Untuk Pengoperasian Dron Ini Oke Nah Ini Paparan Tentang Regulasi Sepertinya Selesai Ya Om Didit Ini Sampai Disangsi Jadi Mudah-mudahan Teman-teman Disini Bisa Menyerap Dengan Baik Sama Buku Panduannya Dibulak-balik Lagi ya Teman-teman Rekan-rekan Dibulak-balik 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 Seperti itu Nah Mungkin Sesi ini Ada sesi Tanya-jawab Monggo Om Didit Kita jawab Di kolom Komentar Dulu Om ya Baru nanti Masuk yang Di itu ya Oke Om Riza Ada stand-by Yang segini Om Riza Gak Stand-by ya Oke Saya Ini aja deh Dulu Oke Ini dulu ya Saya jawab pertanyaan dulu ya Yang pertama Dari Pak Cecep Dari Pak Cecep Untuk keperluan Penggunaan rutin drone Daily Week Monthly Di atas lah sendiri Oke Apakah harus ada izin Perterbang Atau izin yang lama Nah Jadi Gini ya Pak Cecep Jadi Sebetulnya balik lagi ya Ke Kebijakan perusahaannya nih Gimana nih Pak Cecep Gitu Kalau Misalkan perusahaan Lahan sendiri Kalau dirasa itu Gak perlu perizinan Gak perlu perizinan Gak perlu perizinan Dan memang Kawasannya itu Cukup aman Dan remote area Gitu ya Dan dirasa aman Gitu ya Untuk tidak Ada izin Ya Monggo-monggo aja Gitu Karena itu akan balik lagi Ke Kebijakan perusahaannya Gitu ya Nah nanti Kalau ada apa-apa ya Mungkin nanti Perusahaannya itu Yang akan ditanya oleh Direktur Jenderal Itu sih Seperti itu Simpelnya Gitu ya Kalau pun mau Biasanya kan Kalau perusahaan ini kan Gak mau ya Ada potensi-potensi Yang merugikan ya Gitu ya Apalagi tentang Kinerja perusahaan Nah biasanya perusahaan-perusahaan juga Mengajukan perizinan Dan memploting secara panjang Gitu Jadi kalau misalkan Mau dibikin notamnya Itu bisa secara satu tahun Yang saya tahu itu Bisa dibikin secara satu tahun Dan per tiga bulan sekali Itu kita mesti Telepon nih Ke ATC yang ada kontaknya disitu Untuk memberitahukan Kalau Sedang dipakai Atau tidak Seperti itu Jadi itu dikembalikan lagi Ke kebijakan perusahaannya Gitu ya Jadi Jawabannya Seperti itu Pak Cecep Lalu Yang kedua Untuk Satu remote pilot Apakah bisa dipakai Untuk meregistrasi Lebih dari satu drone Itu bisa Jadi Misalkan nih Om Muhammad Punya drone-nya ada lima Ya lima-limanya Diregistrasiin Silahkan Bisa Oke Berarti di JMF Ini tidak perlu Daftar ya Kalau misalkan Digunakannya hanya Keperluan hobi Dan Beratnya Di bawah 250 gram Itu tidak perlu Tapi Kalau Beratnya 250 Lalu Tadinya awalnya Hobi Lalu ditawarin Temen Untuk Foto-foto Ini saya bayar 2 juta Terus akhirnya Jadi pekerjaan Terus Ada insiden Dan viral Diselidiki Dan tidak Didaftari Yaitu Resiko Akan ada Resikonya Oke Selanjutnya Mungkin Apakah ada Data list Produk drone Yang tersebar Di marketplace Yang harus Diperlu Dilaporkan Atau Diregistra Jika spesifiknya Masuk dalam Wajib lapor Terima kasih Tidak ada Sih Gitu ya Mungkin ada Data list Produk Yang tidak ada Kalau di Marketplace Itu Biasanya Kalau di Marketplace Ini Mungkin khawatir Beli drone Second Terus Tidak Sudah 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 Pas saat Register Karena Datanya Sudah 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 Nanti Otomatis Akan Ada Review Dari Aplikasi Sido Pinya Ini Kalau Disitu Ternyata Diregister Atas Nama Ini Kalau Mau Diubah Atas Namanya Itu Bisa Nanti Ada Panduannya Dari Aplikasi Sido Pinya Tadi Ijin Bertanya Apakah Ada Biaya Saat Ini Tidak Ada Selama Ini Kita Bikin Tidak Ada Tidak Ada Tapi Tadi Yang Tadi Saya Bilang Mungkin Kedepannya Akan Ada Kalau Penggunaan Notam Ini Akan Masif Tapi Jangan Khawatir Kalaupun Ada Itu Masuk Ke Kas Negara Yang Saya Dengar Dan Saya Tahu Seperti Itu Berapa Jumlah Drone Yang Boleh Terbang Dalam Satu Area Dan Waktu Yang Sama Kalau Satu Drone Pilotnya Satu Itu Mungkin Bisa Lima Paling Aman Lima Tapi Kalau Satu Pilot Drone Lima Bisa Bisa Aja Kayak Light Show Itu Harus Masuk Ke Sora Tadi Masuk Ke Specific Operation Tadi Tapi Kalau Misalkan Kita Mau Ngumpul Main Ada Lima Atau Sepuluh Teman Kita Kasih Jarak Terbang Tapi Kalau Lebih Dari Sepuluh Itu Akan Rumit Karena Pengalaman Banyak Teman Teman Yang Sepuluh Sepuluh Merk Sama Pas Terbang Bingung Yang Drone Saya Yang Drone Dia Jadi Dari Lima Sampai Sepuluh Biasanya Rekomendasinya Biasanya Berapa Lama Notan Isut Sejak Pengajuan 14 Hari Kerja Minimal Maksimal Tergantung Tergantung Tempatnya Juga Rekan-rekan Atau Bapak Ibu Jadi Kalau Di Tempat-tempat Yang Spesifik Yang Populate Area Kayaknya Asesmennya Agak Panjang Terus Kita Nunggu Surat Rekomendasi Itu Di Tanda Tangan Juga Jadi Kita Menunggu Cuma Biasanya 14 Hari Kerja Seperti Itu Ijin Saran Baiknya Materi Di Share Oke Sebetulnya Materi Ini Ada Di Buku Panduan Jadi Baiknya Nanti Buku Panduannya Bisa Dibaca Kembali Walaupun Tebel Karena Itu Buku Panduan Yang Kita Share Seperti Itu Oke Mungkin Ada Pertanyaan Lagi Dari Teman-teman Atau Ada Sharing Monggo Silahkan Mungkin Tertanggapan Juga Terkait Dengan Materi Kita Semakin Sore Ini Memang Semakin Lemes Tapi Tetap Semangat Teman-teman Mari Silahkan Rekan-rekan Kalau Ada Yang Ingin Ditanggapi Terkait Materi Hari Ini Yang Disampaikan Oleh Om Ferby Juga Dan Om Anton Mungkin Mungkin Sebagian Sudah 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 Ini Juga Diwakilkan Dari Pertanyaan Di kolom Chat Ini Om Ferdy Jadi Gini Om Sebetulnya Rekan-rekan Ini Kita Kan Makanya Ada Pelajaran Ini Pelajaran Ini Pelajaran Ini Nanti Tiga Hari Kedepan Ini Sebetulnya Kita Mengedepankan Untuk Rekan-rekan Ini Kan Menjadi Masuk Dalam Keluarga Penerbangan Jadi Pilot drone Itu kan Berarti Nerbangin Alat Yang terbang Nah Sebetulnya Pelajaran Tiga Hari Kedepan Ini Intinya Ini Suara Siapa Jadi Pelajaran Tiga Hari Kedepan Ini Sebetulnya Kita Mengedepankan Kita Memiliki Etika Menjadi Penerbang Yang Baik Seperti Itu Jadi Diharapkan Lulusan-lulusan Dari Ebutek Ini Juga Punya Etika Penerbang Yang Baik Punya Pengetahuan Penerbangan Yang Baik Regulasinya Juga Tahu Pemahaman Juga Tahu Jadi Kalau Kita Lihat Segitu Banyak Regulasi Dan Segitu Banyak Prosedur Itu Kita Kembalikan Lagi Sebetulnya Ke Personalnya Masing-masing Seperti Itu Dan Kita Kembalikan Juga Ke Penggunaannya Masing-masing Jadi Kalau Mau Aman Mau Tidak Ada Masalah Kita Ikutin Kalau Dirasa Itu Sepele Kalau Ditinggalin Akan Ada Masalah Ya Hanya Seperti Itu Aja Jadinya Om Atau Rekan-rekan Jadi Pertimbangannya Hanya Itu Dan Kita Di Sini Hanya Memberikan Apa Yang Kita Sampaikan Menurut Regulasi Terus Juga Etikanya Juga Kita Bangun Sebagai Kita Nantinya Masuk Ke Dunia Penarbangan Seperti Itu Oke Om Didit Mungkin Ada lagi Om Didit Atau Mau Tak Lanjut Om Didit Pas Setelah Lima Di materi Selanjutnya Baik Teman-teman Kita Lanjutkan Di materi Terakhir Ini Masih Semangat Ini Rekan-rekan Mari Teman-teman Ayo Kita Semangat Semangat Oke Kita Lanjut Aja Langsung Di materi Selanjutnya Karena Bentar Saya Ini Dulu Saya Cari Dulu Filenya Sambil Juga Melanjutkan Tadi Tentang Bagaimana Pengenalan Terhadap Regulasi Ini Juga Terkait Bagaimana Setelah Dari Teman-teman Edutek Ini Bisa Mempunyai Air Manship Dalam Dunia Penerbangan Karena Air Manship Juga Dimiliki Oleh Semua Pilot Ataupun Operator Yang Melakukan Penerbangan Teman-teman Jadi Kuncinya Adalah Kita Ketemu Dengan Pilot Manapun Ketemu Dengan Siapapun Mau Itu Pilot Drone Kita Safety Dan Air Manship Kita Sudah Teruji Begitu Teman-teman Silahkan Mok Ferdy Kita Ke Paparan Selanjutnya Di Bagian Selanjutnya Yaitu Jenis Pesawat Udara Tanpa Awak Jadi Ada Beberapa Jenis Dan Ada Beberapa Kategorinya Seperti Itu Yang Mau Kita Bahas Disini Jenis-jenisnya Yang Pertama Ada Tipe Jenis Pesawat Udara Tanpa Awak Ini Ada Ada Dua Ini Tipe Bukan Kategorinya Ini Tipenya Kalau Yang Di Sebelumnya Itu Tadi Dipaparkan Oleh Om Riza Kategorinya Jadi Drone Ini Ada Dua Kategori Kategori Small Dan Kategori Besar Atau Big Jadi Ada Small Unmanned Aerial Facial Atau Aerial Sistem Ada Unmanned Aerial Sistem Jadi Ada Dua Yang Small Ini Beratnya 250 Sampai 25 Itu Kategori Pertama Kategori Kedua Adalah 25 Kilo Sampai Ke Ratusan Ton Ke Atas Jadi Ada Dua Kategori Ini Perlu Diingat Kategorinya Ada Dua Tapi Jenisnya Ini Banyak Jadi Mau Fixed Atau Multirotor Beratnya 10 Kilo Yaitu Masuk Kategori Yang Kecil Tapi Fixed Wing Atau Multirotor Beratnya 26 Kilo Berarti Masuk Kategori Besar Jangan Salah Persepsi Yang pertama Ada Fixed Wing Terus Fixed Itu Turunannya Ada Hybrid Hybrid VTOL Vertical Take-off Landing Jadi Badan Ini Fixed Wing Tapi Dia Bisa Take-off Landing Secara Vertikal Lalu Ada Rotary Wing Dan Multi Rotary Rotary Wing Single Rotor Atau Helikopter Bentuknya Dan Multi Rotary Jadi Turunan Dari Rotary Single Rotary Ini Atau Helikopter Ini Adalah Multi Rotor Yang rotornya Memiliki Lebih dari Satu Jadi Wisati Dua Tiga Empat Dan Seterusnya Oke Yang pertama Kita bahas Fixed Wing Atau Sayap Tetap Dan Hybrid VTOL Take-off Landing Nah Ini Teman-teman Di sini Pasti Sudah Ada Juga Yang Menggunakan Jenis Ini Jadi Jenis Ini Awal Mulanya Adalah Fixed Wing Kalau Teman-teman Lihat Di Pemetaan Menggunakan Pemetaan Itu Yang Di Cara Terbangnya Itu Di Catapult Ataupun Di Hand Lounge Dan Cara Mendaratnya Ini Belly Landing Ataupun Mendaratnya Ini Ditangkap Oleh Jari Seperti Itu Nah Turunannya Ini Generasi Selanjutnya Karena Teknologi Sudah Berkembang Adalah Yang Namanya VTOL VTOL Ini Penggabungan Antara Multirotor Dan Fixed Jadi Terbangnya Ini Bisa Vertikal Take off Lending Bisa Vertikal Tapi Di Ketinggian Tertentu VTOL Ini Bisa Meluncur Seperti Fixed Wing Oke Sampai Disitu Oke Yang Pertama Adalah Sama Seperti Banyak Pesawat Berawak Puta Pesawat Udara Tanpa Awak Hadir Berbagai Kura Nah Ini Ukuran Bentuk Dan Konfigurasi Kita Sebagai RPIC Ataupun Sebagai Remote Pilot Akan Mengopresikan Kategori Sepukta Kecil Yang Didefinisikan Berbobot Kurang Dari 55 Puan Atau Kurang Dari 25 Kilo Atau 25 Kilo Pas Sedangkan Sepukta Yang Didefinisikan Yang Berbobot Lebih Dari 25 Kilo Itu Biasanya Memang Digunakan Untuk Riset Ataupun Cargo Ataupun Membawa Mungkin Kemiliteri Bawa Rudal Ataupun Apa Yang Kita Lihat Di TV Seperti Itu Lalu Sepukta Dibagi Menjadi Dua Jenis Utama Sepukta Ini Dibagi Jenis Jenis Bukan Kategorinya Sayap Tetap Dan Sayap Rotor Sayap Tetap Menghasilkan Daya Angkat Yang Diperlukan Untuk Terbang Dari Sayap Kalau Sayap Seperti Soat Konvensional Serta Yang Sayap Rotor Menghasilkan Gaya Angkat Yang Dibutuhkan Untuk Terbang Melalui Rotornya Jadi Baling-balingnya Ini Yang Bisa Berubah Angle Pitch Jadi Dia Bisa Terbang Kalau Fixed Wing Ini Karena Ada Aerodinamis Dari Sayap Tersebut Seperti Itu Oke Disini Fixed Wing Saya Tetap Ini Yang Tadi Saya Bilang Kalau Teman-teman Disini Ada Yang Sudah Pernah Menggunakan Fixed Wing Seperti Ini Cara Terbangnya Adalah Di Katapult Launcher Atau Di Ketapel Pake Launcher Ataupun Di Hand Lounge Pake Tangan Lalu Cara Mendaratnya Ditangkap Menggunakan Jaring Kalau Tempatnya Untuk Mendarat Ada Yang Besar Itu Kita Bisa Mendarat Daily Landing Seperti Itu Nah Untuk Pesawat Fixed Wing Ini Punya Plus Minus Perbandingannya Dengan VTOL Jadi Secara Plusnya Disini Nanti Disebutkan Gambarnya Seperti Ini Jadi Yang Seperti Di Kanan Bawah Ini Dan Kiri Sebelah Bawah Ini Lalu Ini Dari Control Surface Fixed Wing Tersebut Nah Di Fixed Wing Ini Ada Istilah Namanya Elevator Rudder Dan Eleron Nah Disini Mungkin Teman Teman Yang Memang Backgroundnya Bukan Dari Aeromodeling Ataupun Backgroundnya Belum Pernah Tahu Dari Segi Penggunaan Ini Apa Yang gerak Ini Apa Bagian Apa Ini Apa Nah Ini Jadi Elevator Ini Berada Di Belakang Si Pesawat Yang Dia Gerakannya Itu Naik Dan Turun Jadi Dibuntut Belakang Yang Yang Dibuntut Belakang Ini Nah Kalau Rudder Ini Itu Bagian Yang Vertikal Yang Ada Di Belakang Yang Bisa Bergerak Gerak Nah Itu Rudder Kita Bilang Lalu Lalu Ada Lagi Eleron Eleron Ini Di Bagian Sayap Yang Ada Di Kanan Dan Kiri Yang Bisa Bergerak Naik Dan Turun Seperti Itu Nah Mungkin Kalau Kita Setiap Kita Mau Naik Pesawat Biru Merah Atau Hijau Itu Yang Biasa Kita Pakai Keliling Terbang Ke Mana Kalau Mau Terbang Biasanya Sayap Ada Yang Bergerak Kanan Kiri Kanan Kiri Atas Terus Juga Radar Yang Ada Bagian Vertikal Yang Ada Di Belakang Elevator Ini Yang Horizontal Yang Berada Di Bagian Belakang Ini Jadi Anatomi Kontrol Dari Fixed Swing Yang Untuk Vitol Juga Sama Jadi Vitol Itu Anatominya Ini Tetap Sama Ada Elevator Ada Radar Ada Eleron Tetapi Yang Membedakan Adalah Adanya Tangkai Tambahan Di Sini Yang Tangkai Itu Ada Motor Supaya Dia Bisa Tag Off Secara Vertikal Dan Landing Secara Vertikal Juga Ini Fixed Masih Di Fixed Kelebihan Dari Sepukta Jenis Fixed Ini Jadi Kalau Kita Pakai Jenis Fixed Kelebihannya Itu Daya Terbang Lebih Lama Ketimbang Vitol Karena Tidak Tidak Ada Beban Tambahan Di Bagian Sayap Seperti Itu Terus Paling Cocok Kalau Kita Memang Digunakan Untuk Pemetaan Fixed Wing ini Selain Bisa Membawa Kamera Yang Cukup Besar Yang Resolusinya Bagus Fixed Wing ini Bisa Memetakan Satu Baterai Ini Area Sekitar 200 Hektar Seperti Itu Cuman Jangan Sampai Lupa Juga Kaida Pengopresian Lalu Terbangnya Otomatis Memang Jenis Fixed Wing ini Lebih Lama Daripada Jenis Multirotor Ataupun Vitol Karena Efisiensi Dari Aerodinamis Sangat Efisien Lalu Waktu Penerbangannya Yaitu Tadi Karena Efisien Dia Bisa Berjam Jam Terbangnya Di udara Sepengalaman Saya Satu Baterai Fixing Ini Yang Pernah Saya Terbangkan Itu Bisa Satu Jam Tapi Dalam Kondisi Angin Kondisi Cuaca Itu Setelah Hujan Jadi Tidak Ada Angin Satu Jam Non Stop Itu Bisa Lalu Yang Kedua Kelebihannya Dapat Terbang Di Ketinggian Tertentu Jadi Terbangnya Bisa Di 500 500 Ke atas Tapi Kita Jangan Lupa Juga Dengan Ketentuannya Kalau Mau Terbang Lebih Dari 120 Kita Harus Memiliki Perizinan Dan Dan Stabil Di Udara Daripada Jenis Yang Lain Jadi Memang Fixed Wing Ini Karena Bentuknya Aerodinamis Otomatis Selain Efisiensi Dan Di Udara Ini Pesawat Ini Bisa Gliding Atau Bisa Melayang Jadi Fixed Wing Ini Memang Lebih Cocok Kalau Mau Digunakan Untuk Pemetaan Yang Cukup Besar Dan Cukup Lama Durasi Terbang Nah Kekurangan Dari Fixed Wing Ini Memang Kita Pilotnya Ini Punya Keahlian Khusus Jadi Perlu Ada Pelatihan Khusus Lagi Untuk Menerbangkan Jenis Fixed Wing Ini Karena Kenapa Karena Take off Landing Itu Harus Satu Tempat Di Titik Yang Sama Jadi Kalau Kita Take off Dari Jalanan Lendingnya Juga harus Di Jalanan Jangan Sampai Lendingnya Ke Kanada Ke Kiri Itu Kita Ngepaskin Itu Butuh Skill Yang Tinggi Nah Makanya Biasanya Kalau Ada Pekerjaan Kita Ditunjuk Untuk Menjadi Operator Fixing Harusnya Selerinya Juga Harus Lebih Tinggi Karena Ada Resikonya Juga Harusnya Tapi Kita Balik Lagi Ke Kebijakan Perusahaan Lalu Kekurangan Lainnya Adalah Fixing Ini Tipe Fixing Ini Yang saya Tetap Ini Tidak Bisa Berhenti Jadi Karena Dia Tidak Ada Rotor Untuk Vertikalnya Dia Hanya Ada Penggerak Untuk Mendorong Atau Menarik Otomatis Civic swing Ini Tidak Bisa Diam Tidak Bisa Hovering Atau Diam Di Satu Titik Dia Akan Selalu Meluncur Karena Memang Karakternya Seperti Itu Lalu Dalam Kebanyakan Kasus Tempat Peluncuran Seperti Runway Ataupun Catapult Diperlukan Untuk Kita Mengoperasikan Jenis Fukta Fix swing Tersebut Jadi Kalau Si Fix swing Panjangnya Sudah Satu meter Setengah Otomatis Boxnya Juga Besar Terus Kita Mesti Bawa Catapult Launcher Lagi Catapult Launcher Panjangnya Satu meter Jadi Agak Repot Dan Rata-rata Teknologi Yang Fix swing Biasa Konvensional Sudah Mulai Ditinggalkan Semua Sudah Pindah Ke Vitor Karena Sudah Lebih Mudah Penggunaannya Biasanya Dipakai Di Aerial Mapping Survei Kehutanan Survei Jalur Pipa Agrikultur Pertanian Inspeksi Bidang Konstruksi Juga Digunakan Dan Bidang Keamanan Juga Digunakan Oke Lanjut lagi Kita ke Jenis Fix swing Yang Hybrid Atau Kita Bisa Sebut Vitol Vertical Take-off Landing Nah Yang Tadi Saya Bilang Jadi Di Awal Di Awal Penggunaan Jenis Sayap Tetap Atau Fix swing Untuk Drone Itu Bentuknya Tidak Seperti Ini Tidak Bisa Vertical Tidak Bisa Tidak Bisa Vertical Take-off Landing Jadi Benar-benar Pilot-pilot Zaman dulu itu Skillnya bagus-bagus Bisa saya bilang Skillnya Bagus-bagus Kalau misalkan Untuk dikasih Drone-drone jenis apapun Karena memang Belajarnya ini Sungguh-sungguh Skill Tapi Tapi Kalau Vitol Ini Bisa Kita Bilang Ini Sudah Ada Campur Tangan Teknologi Sudah Ada Campur Tangan Pemrograman Jadi Terbangnya Ini Sudah Dibikin Semudah Mungkin Nah Sekarang Eranya Itu Adalah Vitol Nah Jenis Vitol Ini Sama Bentuknya Aerodinamiknya Seperti Pesawat Cuman Ada Baling-baling Empat Empat Baling-baling Tiga Baling-baling Di setiap Sisinya Untuk Mengangkat Secara Vertikal Dan Landing Secara Vertikal Kelebihan Dari Vitol Ini Kelebihannya Autopilot Dapat Menjaga Drone Tetap Stabil Tetap Stabil Pada Saat Diam Di Satu Titik Jadi Kalau Teman-teman Menggunakan Vitol Ini Untuk Security Keamanan Terus Menemukan Bukan Ancaman Ada Sesuatu Yang Janggal Si Drone Jenis Ini Bisa Hovering Walaupun Dia Bisa Meluncur Tapi Dia Bisa Kita Stop Untuk Bisa Menjadi Multirotor Karena Kita Mengejar Endurance Terbang Otomatis Kita Memang Lebih Prefer Menggunakan Jenis Vitol Ini Ketimbang Multirotor Kalau Multirotor Ini Tidak Ada Aerodinamik Sayap Jadi Pada Saat Dia Meluncur Lebih Boros Daripada Yang Ada Sayap Seperti Itu Terus Kelebihan Selanjutnya Menawarkan Yang Terbaik Dari Kedua Jenis Yang Ada Fixing Dan Berbasis Rotor Itu Yang Saya Bila Vitol Ini Solusi Sekali Untuk Penggunaan Saat Ini Terus Dapat Melakukan Terbang Kedepan Dan Melayang Dengan Baik Jadi Sama Seperti Multirotor Dia Bisa Hovering Bisa Bergerak Kanan Kiri Depan Belakang Dan Dia Bisa Meluncur Selayaknya Sayap Tetap Atau Fixed Lalu Lalu Kekurangannya Disini Adalah Kekurangan Dari Jenis Vitol Ini Harganya Yang Jauh Lebih Mahal Atau Agak Mahal Dari Jenis Multirotor Ataupun Jenis Sayap Tetap Yang Standar Jadi Sudah Pasti Harganya Pasti Lebih Mahal Jadi Kalau Misalkan Kalau Dilihat Di Pasaran Yang Sayap Tetap Yang Biasa Biasa Itu Harganya Sekitar 100 Juta Terus Yang Vitol Ini Harganya Kemungkinan Bisa 200 Atau 150 Karena Memang Sistemnya Juga Berbeda Terus Komponen Yang Ada Juga Berbeda Seperti Itu Lalu Kekurangannya Ini Hanya Segelintir Vitol Yang Saat Ini Yang Ada Di Pasaran Jadi Sekarang Ini Cuman Ada Beberapa Pabrikan Yang Memang Sistemnya Sudah Bagus Dan Memang Harganya Itu Tadi Cukup Mahal Tapi Kalau Mungkin Banyak Teman-teman Di Sini Yang Punya Vitol Ataupun Punya Fix Yang Biasa Itu Harganya Cuman Sekitar 80 60 Nah Itu Rakitan Biasanya Kalau rakitan Kayak Gitu Mau Didaftarkan Drone Ke Sidopi Karena Itu Rakitan Otomatis Akan Ditolak Jadi Kalau Punya Multirotor Ataupun Fixing Ataupun Vitol Kalau Mau Didaftarkan Sebaiknya Itu Pabrikan Bukan Rakitan Kalaupun Misalkan Contoh Kayak Ada Di Bandung Atau Di Mana Itu Kan Ada Pabriknya Tapi Udah Indonesia Perusahaan Pabrikan Tersebut Harus Punya Buku Manualnya Terus Harus Jelas Cara Pengoperasiannya Kayak Gimana Barang Jangan Sampai Cuman Ngerakit Ngejual Tapi Gak Ada Buku Manualnya Yang Kayak Gini Nanti Akan Susah Untuk Diregistrasi Terus Seperti Pabrikan Setiap Ada Produksi Barang Satu Barang Itu Ada Nomor Serialnya Jadi Kalau Rakitan Ini Nomor Serialnya Kita Buat 1 0 1 Sekian Bentuknya Seperti Itu Terus Buku Manualnya Kita Manipulasi Nanti Dicek Gak 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 Didaftarkan Oleh Ke Aplikasi Sidopi Tersebut Terus Kekurangannya Teknologi Yang Digunakan Masih Tahap Awal Jadi Itu Tadi Yang Saya Bilang Jadi Kalau Yang Versi Rakitan Jenis Vitol Itu Akan Banyak Masalah Kedepannya Pas Penggunaannya Itu Akan Banyak Masalah Akan Banyak Bugnya Secara Program Tapi Kalau Sudah Pabrikan Itu Biasanya Sistemnya Sudah Mature Dan Teknologinya Ini Sudah Bagus Jadi Penggunaannya Tidak Pernah Akan Ada Masalah Kedepan Seperti Itu Kita Lanjut Ke Sepukta Sotudara Tanpa Awak Single Rotor Atau Multirotor Nah Ini Disini Jenis Ini Berbentuk Menyerupai Helikopter Berawak Pada Umumnya Yang Single Rotor Yang Menghasilkan Gaya Angkat Yang Dibutuhkan Untuk Terbang Melalui Rotor Jadi Gaya Angkatnya Melalui Rotor Melalui Baling-balingnya Pada Dasarnya Baling-baling Berorientasi Oreson Untuk Memberikan Gaya Angkat Vertikal Nah Disini Juga Ada Bagian Bukan Bagian 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 Atau Penyebutan Penyebutan Jenis Dari Multirotor Jadi Yang Misalkan Rekan-rekan Punya Rotornya Ada Empat Kadang-kadang Disebutnya Drone Aja Atau Apalah Phantom Apalah Mavic Itu Sebetulnya Ada Bahasa Istilahnya Jadi Kalau Yang tangannya Empat Ini Kuat Kuat Kopter Yang Rotornya Enam Ini Hexa Yang Delapan Okto Dan Seterusnya Jadi Kalau Empat Kuat Kuat Kopter Kuat Kopter Ini Istilahnya Tapi Mereka Ini Dalam Satu Keluarga Yang Dinamakan Multi Rotor Seperti Itu Karena Multi Dan Banyak Lebih Dari Satu Kalau Single Ini Bentuknya Memang Seperti Helikopter Helikopter Remote Control Seperti Itu Jadi Ini Pejabarannya Ada Trikopter Ada Istilahnya Trikopter Itu Tiga Kuat Itu Empat Hexa Itu Enam Okto Itu Belapan Nah Ini Yang Dinamakan Multi Rotor Ini DJ Family Nah Ini Kebetulan Kuat Semua Yang Ditampilkan Di Sini Jadi Ini Keseluruhan Dinamakan Multi Rotor Jadi Kalau Drone Ini Global Secara Keseluruhan Drone Ini Sama Istilahnya Dengan Spukta Pukta Atau UAS UAV Itu Sama Tiap Negara Beda Beda Penyebutannya Nah Ini Kelebihan Multi Rotor Memberikan Kontrol yang Lebih Baik Daripada Pesawat Jadi Memang Multi Rotor Ini Lebih Mudah Cara Menerbangkannya Daripada Fixwing Daripada Vitol Tapi Kalau Vito Malah Lebih Bagus Juga Karena Sudah Kombinasi Dari Multirotor Dan Fixwing Selanjutnya Kemampuan Manuver Yang Vertikal Dia Cukup Boros Jadi Penggunaan Power Penggunaan Baterainya Karena Dia Tag Off Landing Vertikal Terus Dia Hovering Menjaga Kestabilan Otomatis Dia Itu Boros Untuk Penggunaan Baterai Kalau Yang Fixwing Ini Ataupun Vitol Dia Masih Ada Aerodinamis Tapi Kalau Jenis Multirotor Ini Kalau Kita Lihat Semua Ini Drak Malah Semua Ini Hambatan Jadi Aerodinamis Nggak Ada Aerodinamis Cuman Ada Di Baling Seperti Itu Lalu Kelebihan Selanjutnya Memiliki Kemauan Kemampuan Terbang Mendekati Struktur Bangunan Jadi Kalau Kita Mau Terbang Dekat Dekat Untuk Misalkan Untuk Inspeksi Tower Ataupun Inspeksi Bangunan Multirotor Ini Yang Paling Tepat Digunakan Daripada Vertical Takeoff Atau Fixwing Lalu Selanjutnya Kemampuan Untuk Membawa Beberapa Muatan Perpenerbangan Meningkatkan Efisiensi Operasionalnya Dan Mengurangi Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Inspeksi Dan Jadi Disini Maksudnya Adalah Cara Pemasangan Komponennya Pada Saat Kita Mau Mengoperasikan Jenis Multirotor Ini Ini Lebih Simpel Daripada Kita Terbang Menggunakan Fixwing Ataupun Vitol Persiapan Terbangnya Akan Lebih Simpel Menggunakan Multirotor Daripada Menggunakan Vitol Ataupun Fixwing Biasa Lalu Disini Ada Kekurangannya Kekurangan Multirotor Itu Dia Memiliki Daya Tahan Dan Kecepatan Yang Terbatas Jadi Kekurangannya Ini Karena Dia Menggunakan Gaya Angkat Bertumpu Pada Motor Dan Baling-baling Otomatis Untuk Dia Mestabilkan Dirinya Dan Bermanuver Dia Membutuhkan Tenaga Otomatis Powernya Juga Cepat Habis Boros Lalu Kekurangan Selanjutnya Sangat Tidak Efisien Membutuhkan Energi Untuk Melawan Gravitasi Untuk Menjaga Dia Tetap Terbang Di udara Jadi Kalau Ditanya Kita Punya DJ Phantom Atau DJ Apa Di Iklannya DJ Produk Ini Produk Baru Klaim Bisa Terbang Sampai Dengan 30 Menit Ini Suka Ditelan Bulet-bulet Kita 30 Menit Dia Tidak Tau Itu Iklan Kenyataannya 30 Menit Ini Kalau Di Ruangan Indoor Oke Oke Tapi Kalau Di ruangan Outdoor Karena Banyak Angin Karena Dan Lain-lain Itu Pasti Akan Kurang Dari 30 Menit Seperti Itu Terus Teknologi Batre Yang Digunakan Ini Paling Lama Adalah 20 Sampai 30 Menit Belum Belum Ada Yang Bisa Satu Jam Kecuali Jenis Multirotor Ini Mungkin Ada Yang Pernah Lihat Jenis Multirotor Ini Dihubungkan Ke Kabel Kabel Di Bawah Tapi Dia Tidak Bisa Manuver Jauh Jauh Karena Si Dron Ini Dikoneksikan Dengan Kabel Nah Kabel Ini Untuk Mengisi Power Dari Batere Si Dron Tersebut Si Multirotor Tersebut Jadi Biasanya Penggunaan Itu Untuk Inspeksi Power Ataupun Inspeksi Dari Security Jadi Daripada CCTV Susah Ditaruh Di Tempat Tersebut Pada Akhirnya Dron Yang Terbang Dikasih Kabel Power Jadi Bisa Berjam Jam Dron Terbang Seperti Itu Nah Penggunaan Dari Multirotor Itu Antara Lain Ada Inspeksi Visual Inspeksi Termal Bidang Fotografi Dan Videografi Udah Pasti Terus Yang Sekarang Ini Bisa Digunakan Untuk 3D Scan Untuk Bisa Membawa Lidar Seperti Nah Ini Yang Single Rotary Single Rotary Ini Memang Jarang Kita Temukan Di Industri Drone Karena Yang Single Rotary Ini Biasanya Kita Temukannya Di Drone Drone Atau Puta Yang Digunakan Oleh Pihak Militeri Gitu Karena Dia Bisa Menggunakan Mesin Dan Berbahan Bakar Jadi Terbangnya Bisa Berjam Jam Seperti Itu Nah Ini Anatomi Pergerakan Juga Aksis Logitudel Jari Single Rotary Seperti Ini Jadi Kurang Lebih Sama Sama Multi Rotor Yang Untuk Single Rotary Ini Nah Lalu Kelebihannya Ini Ada Efisiensi Karena Besar Dan Bisa Menggunakan Engine Terus Tipe Ini Juga Tingkat Stabilitasnya Tinggi Karena Baling-baling Ini Besar Dan Lebar Dan Hovering Ini Juga Cukup Lebih Stabil Dari Multirotor Ataupun Yang Lain Karena Memang Biasanya Single Rotor Ini Bentuknya Besar Kekurangannya Single Rotor Ini Secara Sistem Plate Control Rumit Serta Harganya Mahal Lalu Terlalu Bergetar Badannya Jadi Kalau Kita Bawa Kamera Pakainya Bukan Motor Tapi Pakainya Single Rotor Walaupun Sudah Pakai Gimbal Yang Single Rotor Ini Gambarnya Pasti Masih Goyang Karena Rotor Ini Hanya Satu Dan Ada Di Tengah Terus Perawatan Dan Mekanisnya Rumit Terus Blade Balik Balik Yang Berputar Sangat Panjang Dan Berat Dan Itu Sangat Berbahaya Jika Mengenai Orang Mungkin Kalau Multirotor Mau Segede Apapun Balik Balik Tidak Terlalu Besar Kecuali Yang Cargo Kalau Yang Di Penggunaan Kita Sehari Hari Itu Multirotor Itu Tidak Terlalu Besar Jadi Kalau Ya Tapi Jangan Sampai Kalau Kena Orang Di Bawah Efeknya Tidak Terlalu Buruk Tapi Kalau Yang Single Rotary Mau Yang Kecil Ataupun Yang Besar Itu Kalau Sampai Baling-balingnya Terkena Orang Itu Sobek Ataupun Bisa Putus Karena Single Rotary Ini Biasanya Berbahan Dasar Baling-balingnya Ini Berbahan Dasar Karbon Yang Memang Kalau Kita Pegang Aja Serasa Tajem Seperti Itu Terus Penggunaannya Itu Sekarang Ini Sudah Banyak Digunakan Untuk Lidar Laser Scan Survei Dan Mungkin Kedepannya Akan Digunakan Untuk Cargo Oke Kita Masuk Komponen Dari Drone Dari Drone Itu Komponennya Ada Paja Yang Pertama Ada Body Atau Airframe Flight Control Ada Batere Ataupun Mesin Ada GPS Ada Aktuator Ada Yang Namanya ESC Electronic Speed Control Khusus Yang Elektrik Drone Yang Elektrik Yang Berbahan Bakarnya Baterai Remot Control Dan Ground Station Tautan Perintah Setuling Daya Penggerak Mungkin Sama Sama Di Sini Motor Daya Penggerak Ada Motor Ada Engine Terus Ada Balik Body Frame Di Sini Jadi Yang Paling Kita Sering Temui Komponen Dasar Dari Bahan Dasar Dari Body Body Ataupun Airframe Dari Yang Paling Kita Sering Temui Dari Drone Itu Adalah Dari Plastik Ataupun Karbon Ataupun Bahkan Yang Fixing Ini Berbahan Sterofoam Seperti Itu Bahkan Ada Yang Plastik Jadi Bermacam Semacam Bahannya Kelebihannya Juga Macam Macam Jadi Kalau Yang Plastik Pasti Gampang Retak Di Penggunaan Berapa Kali Penggunaan Pasti Akan Retak Tapi Kalau Yang Fiber Itu Lebih Kuat Tapi Berat Nah Yang Lebih Sekarang Lebih Bagus Adalah Yang Carbon Fiber Tapi Harganya Cukup Mahal Lalu Ada Lagi Flight Control Contohnya Disini Saya Menggunakan Contoh Flight Control Dari Pixhawk Ini Flight Control Open Source Ini Biasanya Digunakan Oleh Flight Control Dari Fixwing Ataupun VTOL Nah Kalau Yang Multirotor Flight Control Ini Ada Di Dalam Bodinya Kalau Kita Iseng Kita Buka Bodi Atasnya Nanti Disitu Akan Ada Board Akan Ada Papan Papan Elektronik Papan One Circuit Nah Itu Ada Satu Kotak Kecil Yang Biasanya Di Tengah Tengah Dan Itu Kabel Dari Penjuru Manapun Akan Terhubung Kesitu Nah Itu Baru Yang Flat Di Dalam Flat Control Ini Ada Sensor Sensor Ada IMU Terus Ada Altimeter Ada Magnetometernya Juga Bahkan Ada Kompas Juga Jadi Kalau Flight Control Drone Jatuh Terus Parah Secara Kasat Mata Flight Control Tidak Apa Tapi Kalau Kita Tidak Cek Lagi Ke Komputer Kita Tidak Input Komputer Lagi Kita Tidak Cek Komputer Lagi Terus Kita Terbang Kita Tidak Tau Kalau Komponen Di Dalam Ada Yang Copot Atau Ada Yang Rusak Atau Bagaimana Seperti Itu Ada Lagi Disini Baterai Mungkin Teman Teman Disini Menggunakan Banyak Menggunakan Drone Atau Fukta Yang Bahan Bakar Utamanya Adalah Baterai Jadi Baterai Ini Untuk Menghidupkan Semua Sistem Kalau Yang Menggunakan Baterai Jadi Flight Control Auto Terus Lagi Motornya Speed Control Itu Diberikan Power Oleh Baterai Makanya Baterai Ini Tidak Disarankan Menggunakan Baterai Baterai Bukan Original Ataupun Baterai Baterai Yang Sudah Kembung Kalau Sudah Kembung Itu Sangat Bahaya Sekali Lalu Jenis Baterai Yang Digunakan Biasanya Nickel Cadmium Atau Niket Kayak Baterai Baterai Yang Biasa Kita Temui Buat Jam Jam Dinding Terus Kalau Drone Biasanya Baterainya Jenisnya Lipo Atau Yang Sekarang Live Lebih Bagus Lagi Dari Lipo Yang Berkapasitas Tinggi Terus Lipo Ini Memiliki Kelebihan Lebih ringan Daripada Baterai NIKD NICD NICAT Jadi Kalau Banyak Lipo Ini Lebih ringan Lebih ringan Bahkan Yang Tadi Saya Bilang Live Ini Lebih ringan Lagi Dari Lipo Seperti Itu Cuman Baterai Lipo Ini Kita Harus Memiliki Treatment Khusus Untuk Melakukan Perawatannya Dan Gampang Sekali Terbakar Atau Di Sini Meledak Cuman Kondisinya Nggak Akan Meledak Nggak Akan Explose Nggak Akan Tapi Hanya Terbakar Menimbulkan Panik Sedikit Seperti Terus Baterai Ditandai Dengan Berbagai Nomor Yang Memberikan Detail Tentang Kemampuannya Tentang Kemampuan Disini Kapasitas Sebuah Sel Baterai Lipo Memiliki Tegangan Nominal 3,7 Volt 3,7 Volt Dalam Keadaan Kosong Kalau Dalam Keadaan Penuh Itu 4,2 Volt Seperti Itu Jadi Misal Disini Ada Baterai 2 Sel Jadi 1 Sel Itu Kalau Kosong Itu 3,7 Kalau Penuh Itu 4,2 Jadi Baterai 2 Sel Misalkan Disini Menunjukkan Di Label Itu 7,4 Jadi 7,4 Ini Voltase Kosong Indikasinya Itu 1 Sel Ini 3,7 Tadi Yaitu 1 Sel Berarti Kalau Ada 14,5 Sekian Itu Berarti 4 Sel Nanti Dibahas Lebih Dalam Lagi Tentang Komponen Baterai Ini Nah Ini Masih Di Baterai Juga Nah Disini Teman-teman Bisa Lihat Ada Kalau Yang Ini Yang Di Bawah Sebelah Kanan Itu Ada Baterai Lipo Biasa Lipo Biasa Bukan Smart Baterai Jadi Tidak Ada Casing Kalau Tipe-tipe Drone Yang Sekarang Merk-merk DJI Sudah Smart Baterai Karena Ada Casing Dan Main Board Untuk Mengatur Tegangan Lebih Stabil Terus Juga Bisa Arus Itu Bisa Mengeluarkan Energi Dengan Sendiri Tanpa Harus Kita Kuras Jadi Seperti Itu Terus Yang Di Atas Ini Kalau Yang Bukan Smart Baterai Untuk Mengetahui Kapasitas Dia Berapa Persen Kita Harus Memiliki Yang Namanya Lipo Checker Ini Alatnya Yang Ada Di Sebelah Kanan Atas Atas Baterai Lipo Checker Jadi Kita Colokin Baterainya Ke Situ Baru Bisa Ketahuan Persel Berapa Voltasenya Berapa Terus Kapasitasnya Berapa Persen Kalau Yang Smart Baterai Yang Seperti Umum Digunakan Dari Produk BGI Itu Kita Bisa Mengetahui Dengan Kita Menekan Tombol Satu Kali Sudah Jelas Kelihatan Kalau Ini Kapasitasnya Tinggal Berapa Persen Lalu Ada Komponen Yang Namanya GPS Global Positioning System Nah Di Sini GPS Ini Sudah Umum Bahkan Di Handphone Kita Ini Ada GPS Jam Tangan Ada GPS GPS Ini Juga Dimasukkan Ke Kedalam Komponen Dron Gitu Nah Yang Dimaksud Kalau Misalkan Di drone Yang dimaksud Satelitnya Ada Berapa GPS Ada Berapa Nah Satelit Disini Adalah Satelit GPS Positioning Bukan Satelit Satelit Komunikasi Bukan Jadi Jangan Sama Jadi Satelit Yang Ada Di Drone Ini Yaitu Satelit Dimaksud Adalah GPS Gambar GPS Karena Gambarnya Satelit Jadi Orang Banyak Satelit Seperti Itu GPS Ini Ada Banyak Macam Di Angkasa Ada Yang Dari Rusia Ada Yang Dari Eropa Ada Juga Dari Amerika Gitu Ya GPS GPS Ini Sudah Modul Ini Sudah Diterapkan Di Drone Bahkan Kemarin Yang Saya Dengar Dari Berita Rusia Karena Rusia Perang Perang Rusia Dan Temannya Itu Mereka Menutup GPS Amerika Jadi Yang Bisa Lewat Ke situ Hanya Glonas Rusia Sama Yang Satelit Cina Bahkan Sebaliknya Yang Lain Seperti Itu Yang Dari Uni Eropa Seperti Itu Jadi Kedepannya Memang Pertempuran Elektronik Itu Tidak Bisa Diterpungkiri Seperti Itu Nah Kalau Dilihat Fisik GPS Itu Seperti Ini Kalau Kita Buka Komponen Dari Drone Itu Akan Seperti Ini Yang Di Tengah Dia Ada Kotak Cil Tapi Kalau Yang Drone Agak Terbuka Seperti Matris 600 Itu GPS Bentuknya Bulat Seperti Ini Itu Ada Di Atas Di Tengah Tengah Nah Untuk Melihat Status GPS Itu Dimana Di Gambar Sebelah Kanan Itu Ada Disitu Sistem GPS Satelit Nah GPS Satelit Nanti Kita Perdalam Lagi Tentang Pembacaan Parameter Terbang Dan Instrumen Terbang Lalu Ada Lagi Komponen Aktuator Atau Servo Nah Komponen Aktuator Atau Servo Ini Lebih Sering Digunakan Di VTOL Ataupun Fixed Wing Kalau Di Multirotor Sudah Pasti Tidak Ada Kecuali Si Multirotor Ini Mau Bisa Di Bawahnya Ini Dikasih Kotak Kotak Itu Bisa Buka Tutup Bisa Buka Tutup Nah Itu Otomatis Ditambahin Lagi Aktuator Atau Servo Atau Mungkin Di Multirotor Kalau Rekan-rekan Disini Sering Lihat Yang Kakinya Bisa Ngelipat Ke Atas Kakinya Bisa Terlipat Ke Atas Itu Ada Aktuator Juga Ada Komponen Namanya Servo Atau Aktuator Jadi Aktuator Ini Kalau Teman-teman Rekan-rekan Disini Sering Main Di Bidang Robotik Ini Sudah Gak Asing Aktuator Ini Atau Servo Ini Karena Dipakai Untuk Pergerakan Dari Robot Aktuator Ini Berputar Bisa 360 Si Motor Ini Nah Di Dalam Aktuator Ini Ada Komponen Seperti Mekanis Seperti Gear Plastik Ataupun Desi Jadi Kalau Misalkan Fixed Wing Terbang Terus Belly Landing Terus Aktuator Rusak Nah Biasanya Gear Di Dalam Itu Juga Rontok Seperti Itu Nah Implementasinya Itu Di Drone Itu Atau Di Fixed Wing Itu Biasanya Ada Di Bagian Sayap Eleron Elevator Ataupun Ruder Untuk Mengubah Pergerakan Aerodinamis Dari Pesawat Tersebut Lanjutnya Lagi Ada Electronic Speed Control Nah Kalau Bapak Dan Ibu Atau Rekan Rekan Di Sini Lihat Yang Gambar Sebelah Kanan Di Atas Itu ESC Ini Warnanya Yang Warna Kuning Yang Warna Kuning Yang Warna Kuning Nah Ini Kalau Drone Memang Kebuka Seperti Ini Tapi Kalau Drone Ada Casing ESC Ini Biasanya Terdapat Adanya Posisinya Ada Di Lengannya Ini Jadi Dia Nggak Akan Jauh Jauh Dari Motornya Nah ESC Ini Apa ESC Ini Alat Elektronik Untuk Mengendalikan Speed Dari Motor Purputaran Motor Makanya Disebut Electronic Speed Control Jadi Dari Batere Masuk Ke Flight Control Flight Control Masuk Speed Control Dari Speed Control Dibuang Lagi Ke Motor Dari Motor Dibuang Lagi Energinya Ke Baling-Baling Disitulah Multirotor Bisa Terbang Seperti Itu Nah Kalau Di Fixed Wing Atau Di VTOL Gambar Speed Controlnya Seperti Ini Seperti Yang Di Kanan Atas Atau Di Kanan Bawah Seperti Itu Lalu Ada Lagi Remote Control Nah Remote Control Disini Udah Pasti Teman-teman Menggunakan Dron Ya Pasti Remote Control Ya Gak Mungkin Gak Pake Remote Control Tapi Ada Si Yang Gak Pake Seperti Dron Yang Kecil Tapi Itu Bisa Konek Ke Handphone Sebentar Oke Lanjut Lagi Jadi Remote Control Ini Ada Dua Jenis Ada Yang Remote Control Sudah Satu Paket Dengan Ground Station Yang Bisa Dilihat Yang Sebelah Kiri Gambar Paling Kiri Nah Mungkin Kalau Di Multirotor Versi Phantom 4 Pro Plus Ataupun Versi DJI Smart Control Itu Udah Ada Ground Station Input Dengan Kontrol Nah Kalau Yang Di Sebelah Kanan Itu Yang Biasa Kita Pegang Itu Yang Tidak Tergabung Dengan Ground Station Nah Rema Control Ini Sudah Pasti Fungsinya Untuk Mengontrol Drone Mau Jenis Fixing Vitol Ataupun Multirotor Nah Jadi Prinsip Kerjanya Rekan-Rekan Bisa Lihat Di Gambar Sebelah Kanan Di Bawah Yang Ada Up Slow Climb Dan Forward Move Nah Ini Adalah Karakter Dari Pergerakan Input Pergerakan Remote Control Di Multirotor Nah Nanti Kita Bahas Ini Sebelum Kita Praktek Lapangan Gitu Anatomi Ini Nanti Kita Bahas Juga Jadi Kalau Misalkan Stick Yang Sebelah Kanan Kita Majukan Kedepan Drone Ini Akan Maju Kedepan Untuk Yang Jenis Multirotor Drone Ini Akan Maju Kedepan Kita Stick Yang Sebelah Kanan Kita Arahkan Ke Belakang Multirotor Ini Akan Bergerak Ke Belakang Lalu Stick Sebelah Kanan Kita Gerakkan Ke Sebelah Kanan Drone Ini Akan Bergerak Ke Kanan Badannya Ke Kanan Arah Sebaliknya Kita Gerakkan Ke Kiri Dengan Stick Sebelah Kanan Masih Sebelah Kanan Itu Akan Bergerak Ke Kiri Lalu Stick Yang Sebelah Kiri Tuasnya Kita Naikkan Ke Atas Dia Akan Semakin Tinggi Tuasnya Kita Turunkan Semakin Ke Bawah Dia Akan Semakin Rendah Dan Landing Lalu Masih Stick Yang Sebelah Kiri Tuasnya Kita Geser Ke Kanan Drone Ini Multirotor Ini Akan Berputar Ke Sebelah Kiri Ke Sebelah Kanan Di Satu Poros Jadi Drone Yang Berputar Di Satu Titik Nah Arah Sebaliknya Juga Sama Stick Sebelah Kiri Kita Geser Ke Sebelah Kiri Arah Sebaliknya Juga Dan Drone Itu Akan Memutar Satu Poros Di Satu Titik Jadi Kalau Teman-teman Disini Mau Manuver Itu Ada Kombinasi Stik Kanan Dan Stik Kiri Seperti Itu Nah Untuk Di Fixed Wing Untuk Di Fixed Wing Itu Beda Lagi Stik Yang Sebelah Kanan Itu Untuk Turun Menurunkan Fixed Wing Menurunkan Hidungnya Fixed Wing Untuk Kebawah Dari Atas Kebawah Manuver Nah Untuk Naik Manuver Naik Itu Adalah Tuas Kontrol Sebelah Kanan Itu Kita Tarik Kebelakang Untuk Berbelok Manuver Kekanan Kekiri Itu Menggunakan Stik Tuas Sebelah Kanan Kekanan Dan Kekiri Nah Untuk Stik Tuas Sebelah Kiri Semakin Kita Keatas Atau Kedepan Fixed Wing Ini Semakin Kencang Melajunya Melajunya Melaju Melaju Kedepannya Terus Kalau Kita Kebelakang Fixed Wing Ini Akan Semakin Rendah Kecepatannya Jadi Bukan Mundur Lalu Kalau Kekanan Tuasnya Kita Kekanan Dengan Tuas Yang Sebelah Kiri Itu Fixed Wing Ini Buntutnya Akan Menggerakkan Badannya Kekanan Ataupun Kiri Jadi Buntutnya Bukan Badannya Bukan Manuver Badan Yang Berbelok Tapi Buntut Yang Menggerakkan Nah Mungkin Kalau Rekan-rekan Di sini Pernah Mendarat Lagi Terbang Menggunakan Maskapai Mendarat Di satu Bandara Terus Ngerasa Mendaratnya Agak Miring Pas Mau Touchdown Agak Miring Nah Itu Radernya Sedang Diluruskan Sedang Distabilkan Pada Akhirnya Dia Touchdown Dengan Lurus Supaya Tidak Ada Meleset Dari Runway Itu Disebabkan Biasanya Dari Angin Ada Angin Datang Dari Sebelah Kanan Atau Angin Datang Dari Sebelah Kiri Oke Nah Ini Gambar Kalau ini Gambar Remote DJI Jadi Yang Tadi Saya Bilang Kalau DJI Phantom Itu Ada Yang Jenis Phantom 4 Pro Plus Yang Sudah Termasuk Ground Station Ada Juga Smart Control DJI Smart Control Nah Ini Ada Ground Station Ini Jangan Salah Kaprah Ground Station Ini Berbeda Dengan Remote Control Jadi Ground Station Ini Sistem Sistem Nah Jadi Kalau Ini Remote Yang Sebelah Kiri Remote Sebelah Kanan Itu Ground Station Sistem Software Sistem Jadi Jangan Salah Ini Karena Di Ujian Nanti Ada Seperti Itu Jadi Ground Station Ini Kalau Saya Ilustrasikan Ground Station Yang Fixed Ataupun VTOL Disini Jadi Pada Prinsipnya Ground Station Ini Menampilkan Indikator Baterai Indikator Sinyal Transmisi Indikator Jarak Dan Ketinggian Indikator Waktu Tempuh Indikator Kecepatan Angin Di Darat Maupun Di Udara Terus Indikator Sensor Deteksi Pesawat Lain Atau Kalau Misalkan Drone Yang Menggunakan ADSB Lalu Bisa Juga Untuk Perencanaan Terbang Atau Flat Plan Nah Mungkin Teman-teman Disini Udah Sering Karena Sering Mapping Seperti Itu Nah Itu Yang Disebut Ground Station Tempat Teman-teman Atau Rekan-rekan Membuat Flat Plan Itu Ditamakan Ground Konektivitas Tautan Perintah Atau Safe Tooling Communication And Communication Link Comment And Controlling Nah Kalau Safe Tooling Ini Sebetulnya Komponen Yang Bisa Kita Bilang Komponen Yang Cukup Canggih Jadi Bukan Hanya Mengandalkan Frekvensi Radio Tapi Menggunakan Frekuensi Frekuensi Ini High Spectrum Seperti Komunikasi 4G Ataupun 5G Terus Ada Lagi Yang Paling Canggih Itu Satcom Satelit Communication Radio Telemetri Juga Termasuk Settling Tapi Radio Telemetri Ini Kalau Yang Fix Wing Sering Pakai Ini Radio Telemetri Ini Kalau Dibikin Atau Dimodif Antenanya Itu Dan Terbangnya Bisa Jauh Itu Bisa Dilebut Settling Tapi Kalau Standar Standar Antenanya Kecil Dan Itu Bukan Settling Tapi Masih Radio Telemetri Ini Aja Antena Biasa Jadi Settling Ini Sifatnya Yang Bisa Mengendalikan Dron Secara Jauh Sinyal Dan Memancarkan Sinyal Secara Jauh Dan Real Time Biasanya Settling Ini Memang Diprioritaskan Dipasang Di Kesawat Atau Di Dron Yang Terbang Dengan Kaida Beyond Visual Line Offside Karena Kenapa Beyond Visual Line Offside Ini Kita Sudah Tidak Melihat Dronenya Otomatis Ground Station Ini Harus Tetap Terkoneksi Nah Yang Saya Sering Temukan Di Lapangan Adalah Banyak Teman-teman Yang Beroperasi Di Vilos Terus Karena Tidak Menggunakan Antena Yang Dimodif Pada Akhirnya Jadi Antena Biasa Kutus Signal Mereka Pasrah Ini Koneksinya Mana Dron Station Tidak Jalan Ntar Jika Pulang Nah Itulah Yang Bahaya Maksud Saya Disini Juga Kalau Memang Teman-teman Disini Menggunakan Mapping Baiknya Antenanya Ada Modifikasi Mau Menggunakan Fixing Ataupun Menggunakan Multirotor Karena Memang Jauh Terbangnya Dan Juga Ada BV Loss Ataupun Ada Extended Loss Memang Sebaiknya Antenanya Dimodifikasi Jangan Pasrah Dengan Teknologi Karena Kita Membawa Barang Yang Terbang Kalau Kalau Itu Sampai Mengenai Sesuatu Bahkan Yang Terburuk Adalah Mengenai Orang Itu Akan Menjadi Hal Yang Cukup Luar Biasa Di Kehidupan Kita Jadi Jangan Pernah Sampai Seperti Itu Daya Tenaga Penggerak Dari Drone Itu Ada Motor Listrik Kita Biasa Sebut Dinamo Dan Ada Lagi Yang Engine Kalau Motor Listrik Ini Ukurannya Macem-macem Terus RPM Nya Juga Macem-macem Bahkan Pengguna Motor Listrik Sekarang Drone Yang Menggunakan Motor Listrik Sekarang RPM Sudah Mirip Dengan Menggunakan Mesin Tapi Kelemahannya Motor Listrik Itu Adalah Tidak Bisa Terbang Tinggi Lebih Dari Berapa Ribu Kaki Karena Ada Efeknya Tapi Kalau Si Engine Ini Engine Lebih Spesifik Engine Itu Ada Yang Bisa Terbang Diketinggian Berapa Ribu Kaki Berapa Ribu Kaki Jadi Kita Sembarangan Pasang Tenaga Penggerak Jadi Kalau Fix Wing Gede Terus Motor Kecil Terbang Tapi Pas Di Atas Tiga Menit Juga Akan Kebakar Pasti Fixing Karena Motornya Itu Membawa Beban Terlalu Berlebih Jadi Harus Disesuaikan Harus Digunakan Sesuai Standar Fabrik Seperti itu Nah Tenaga Tenaga Penggerak Ini Selain Motor DC Dan Engine Dibantu Juga Oleh Baling Baling Nah Dari Sini Tenaga Penggerak Ini Dikoneksikan Oleh Baling Baling Menjadilah Ada Yang namanya Daya Dorong Atau Daya Angkat Untuk Drone Ini Bisa Terbang Seperti itu Nah Ini Baling Baling Jadi Baling Baling Ini Kalau Dilihat Seperti ini Dan Baling Baling Ini Juga Ada Dua Ada Yang Counter Clockwise Ada Yang Clockwise Ada Yang Searah Jarum Jam Ada Yang Berlawanan Jarum Jam Nanti Bedanya Dimana Di Pembahasan Selanjutnya Kita Bahas Fitur Selanjutnya Adalah Geofencing Geofencing Disini Atau No Fly Zone Sistem Itu Biasanya Sistem Fitur Ini Ada Pada Flight Control Si Drone Tersebut Kalau Kita Menggunakan Barang Yang Sudah Umum Seperti DGI Itu Akan Ada Akan Sudah Ada Sistem Geofencing Lalu Kalau Kita Menggunakan Flight Control Open Source Yang Tadi Saya Kasih Lihat Bentuknya Itu Kalau Kita Injek Ke Drone Itu Dengan Seri Yang Terakhir Itu Sudah Bisa Mendeteksi Geofencing Itu Tempat Area Tertentu Yang Di Plotting Dari Flight Control Dan Drone Itu Otomatis Sudah Tidak Bisa Terbang Kembali Di Area Tersebut Dan Harus Memiliki Izin Jika Ingin Terbang Lalu Fitur Selanjutnya Adalah Fail Safe Return To Home Atau Kalau Di Fixing Ini Kita Sebutnya Loiter Atau Return To Base Kalau Di Multirotor Ini RTH Return To Home Pasti Rekan-rekan Disini Sudah Sering Menggunakan Fitur Ini Jadi Kalau Itu Sudah Jauh Bingung Drone Ada Di Mana Sudah Nggak Kelihatan Visual Observer Sudah Nggak Ngelihat Pencet RTH Itu Drone Akan Kembali Ke Rumah Sama Juga Di Fixing Juga Sama Seperti Itu Jadi Return To Home Ini Wajib Dimiliki Dari Drone Sistem Drone Karena Kalau Nggak Ada Fitur Ini Nggak Ada Fitur Fail Safe Geofencing Nah Itu Namanya Bukan Drone Itu Namanya Aeromodeling Tapi Kalau Ada Fitur Ini Ada Fail Safe Ada Geofencing Itu Karena Sudah Ada Flat Control Namanya Jadi Drone Lalu Ada Lagi Parasute Recovery Ini Biasanya Digunakan Di Fixing Tapi Sudah Banyak Juga Yang Menggunakan Untuk Multirotor Karena Pertimbangannya Adalah Multirotor Harganya Mahal Sensor Yang Diangkat Juga Harganya Mahal Jadi Pada Akhirnya Menggunakan Parasute Untuk Menyelamatkan Itu Cuman Kalau Dipakai Di Multirotor Kalau Terbangnya Di 100 Meter Masih Efisien Dipakainya Tapi Kalau Terbang 50 Meter Hancur Juga Multirotor Seperti Jadi Tergantung Penggunaannya Di Lapangan Jadi Parasute Ini Faktor Faktor Apa Mendorong Untuk Kita Gunakan Biasanya Kita Barangnya Itu Tersendiri Drone Mahal Berarti Harus Kita Selamatkan Parasute Parasute Atau Datanya Sangat Berharga Sudah Pasti Harus Ada Parasute Sistemnya Juga Dan Lain Lain Parasute Recovery Ini Faktor Faktor Yang Dipertimbangkannya Juga Untuk Sistem Pemulihan Parasute Ada Beberapa Poin Jadi Parasute Tidak Termasuk Bentuk Kanopinya Bentuk Lebarnya Yang Digunakan Terus Ukurannya Harus Tepat Kita Memilihnya Drone Berat 20 Kilo Parasute Kita Beli Yang Kecil Itu Akan Sama Boong Jadi Harus Disesuaikan Terus Sistem Deployment Atau Sistem Terbuka Parasute Ini Berapa Detik Kita Harus Tahu Kita Bisa Cari Di Toko Ijo Di Toko Ijo Ada Ada Yang Jual Parasute Sistem Recovery Ini Tapi Kita Sesuaikan Dulu Apa Yang Mau Kita Kasih Parasute Berat Berapa Jangan Asal Beli Pada Akhirnya Nanti Tidak Kepakai Juga Seperti Itu Lalu Ada Lagi Di Sini Pengaruh Temperatur Densitas Udara Dan Kelembapan Densitas Udara Jadi Ini Masih Di Dalam Pembahasan Spesifikasi Spesifikasi Dari Drone Ada Pengaruh Pengaruh Mungkin Tadi Ada Yang Nanya Juga Kita Terbang Di Pegunungan Berkabut Nah Ini Bahasannya Di Sini Nanti Ada Bahasan Lebih Mendalam Lagi Di Modul Selanjutnya Oke Mungkin Sebentar Lagi Ini Masih Banyak Oke Ini Densitas Udara Dulu Densitas Altitude Pengaruh Yang Signifikan Yang Tidak Terhindar Pada Kinerja Pesawat Dan Isin Nah Ini Kondisi Cuaca Yang Panas Suhunya Tinggi Lembab Dapat Menjabat Kecelakaan Nah Jenis-jenis Altitude Itu Juga Banyak Ada Yang Densitas Altitude Dan Mengartikan Dengan Definisi Ketinggian Yang Lainnya Berikut Adalah Beberapa Jenis Ketinggian Indicate Altitude Yang Ditujukan Pada Altimeter True Altitude Itu Ketinggian Di Atas Permukaan Rata-rata MSL Ketinggian Absolute Itu Ketinggian Di Atas Permukaan Tanah AGL Pressure Altitude Ditunjukkan Pada Altimeter Terus Density Altitude Didefinisikan Ketinggian Kerapatan Yang Dianggap Sebagai Tekanan Jadi Tekanan Udara Yang Tidak Wajar Nah Ini Density Altitude Hight Density Altitude Jadi Ketinggian Itu Berbeda-beda Jadi Kalau Kita Terbang Di Take Off Atau Kita Terbang Di Area Pantai Itu Pressure Tekanan Udaranya Lebih Ringan Daripada Kita Take Off Di Daerah Pegunungan Jadi Jangan Disamakan Makanya Suka Ada Drone Kalau Kita Terbangin Di Area Pegunungan Drone Tiba-tiba Drop Padahal Baterainya Bagus Kok Toto Drop Nah Itu Kemungkinan Kena Yang Namanya Hight Density Altitude Jadi Tekanan Udaranya Menjadi Berat Kinerja Dari Drone Menjadi Berat Pada Akhirnya Parameternya Bisa Ngaco Semuanya Nah Itu Cara Penanggulangannya Kita Harus Mengganti Baling-balingnya Atau Mengganti Motornya Yang Lebih Besar Terus Pengaruh Temperatur Desitas Nah Ini Ada Altitude Temperatur Dan Humid Yang Pertama Di sini Altitude Semakin Tinggi Posisi Pesawat Nah Ini Lebih Pesawat Semakin Kecil Kepadatan Udara Nah Terus Dalam Kondisi Seperti Ini Antara Siang Dan Sore Juga Beda Ya Pressure Udaranya Terus Kinerja Pesawat Juga Dapat Berkurang Dan Mungkin Perlu Untuk Mengurangi Berat Dari Pesawat Tersebut Jadi Kalau Terbang Malam Dan Terbang Siang Itu Tekanan Udara Juga Berbeda Nah Itu Kapasitas Apa Yang Kita Bawa Pailot Apa Yang Kita Bawa Juga Itu Harus Kita Hitung Pula Lalu Temperatur Semakin Hangat Kondisi Udara Semakin Sedikit Kepadatannya Lalu Ketika Suhu Naik Menjadi Suhu Yang Stabil Kerapatan Dioran Sebut Juga Akan Berkurang Tetapi Densiti Altitude Akan Meningkat Nah Makanya Disarankan Beroperasi Itu Pada Selang Waktu Yang Tidak Terlalu Panas Nah Makanya Mengoperasikan Dioran Itu Biasanya Di Pagi Hari Pagi Sampai Jam 11 Nanti Stop Terbang Lagi Di Jam 2 Sampai Jam 5 Seperti Itu Humidity Kelembapan Umumnya Dianggap Sebagai Faktor Utama Pada Densiti Altitude Nah Ini Kelembapan Ini Berpengaruh Juga Terhadap Aerodinamis Nah Biasanya Kasus Kelembapan Itu Terjadi Kalau Kita Terbang Di Area Pantai Dan Area Pegunungan Ya Seperti Itu Oke Apa Mau jeda Dulu Om Didit Ini Maghrib Ini Jadwalnya Sampai Jam Berapa Ya Om Didit Iya Om Ini Jadwalnya Sampai 18 30 Om Kita Break dulu Karena Ini Waktu Azan Maghrib Kayaknya Teman-teman Masih Banyak Yang Menyimak Tapi Yaudah Gitu Mungkin Kita Break dulu Maghrib Sampai 18 15 15 Kali Om 18 15 Baru Setelah Itu Di Finish Pertanyaan Sebentar Kita Selesai Oke Seperti itu Karena Kayaknya Terus Kalau Nggak Di Kita Sholat Maghrib Dulu Break Kita Jadwal Terima Terima Kita Lanjutkan Lagi Nanti 15 Menit Dari Sekarang Terima Kasih Terima 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 Om Sebentar Oke Saya udah Recording Om Ini Talanya Ya Om Eh Itunya Om Hostnya Om Oke Oke Kita Tadi Sampai 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 Masih Densitas Udara Dan Kelembapan Temperatur Densitas Udara Dan Kelembapan Densitas Udara Ini Udah Tadi Terus Kita Kesini Efek Of Pressure On Density Jadi Kita Lanjut Aja Jadi Udara Itu Berupa Gas Udara Itu Dapat Dikompresi Diperluas Lalu Sejumlah Besar Udara Dapat Menempati Volume Tertentu Dan Sebaliknya Ketika Tekanan Pada Volume Udara Tertentu Diturunkan Udara Itu Memuai Dan Menempati Ruang Yang Lebih Besar Nah Ini Mungkin Kayak Pelajaran Fisika Dan Ini Kita Harus Tahu Secara Garis Besar Seperti Kolom Udara Pada Tekanan Yang Lebih Rendah Mengadung Masa Yang Lebih Kecil Dengan Kata Lain Kepadatannya Berkurang Lalu Kerapatan Berbanding Lurus Dengan Tekanan Jika Tekanan Digantakan Lalu Densitas Yang Menjadi Dua Kali Lipat Jika Tekanan Udara Diturunkan Densitasnya Juga Akan Berkurang Pernyataan Berlaku Pada Suhu Konstan Nah Ini Kalau Lihat Di sini Yang Tadi Saya Sampaikan Juga Kalau Kita Terbang Di Daerah Ketinggian Permukaan Laut Yang Misalkan Di Ancol Atau Di Pesisir Pantai Dan Kita Kita Bandingkan Penggunaan Ya Penggunaan Batere Itu Biasanya Lebih Boros Di Ketinggian Yang Lebih Tinggi Tempat Kita Take Off Karena Kenapa Karena Densitas Sudaranya Ini Juga Berpengaruh Kepada Kapasitas Si Baterai Tersebut Seperti Itu Dan Bahkan Yang Tadi Saya Bilang Kasusnya Itu Adalah Ada Beberapa Kasus Itu Kalau Kita Ngedrone Di Daerah Ketinggian Terutama Di Puncak Puncak Gunung Nah Itu Drone Itu Walaupun Kondisi Baterainya Full Tapi Tiba-tiba Seperti Lost Power Itu Dikarenakan Ada Densitas Udara Karena Ada Kehampaan Udara Juga Disitu Nah Makanya Drone-drone Yang Dispesifik Penerbangannya Di Ketinggian Tentu Itu Biasanya Motornya Atau Mesinnya Ataupun Baling-balingnya Itu Akan Lebih Besar Daripada Yang Ada Biasa Take-off Landing Di Permukaan Yang Lebih Rendah Seperti Itu Jadi Mungkin Juga Bayangannya Bisa Dilihat Juga Di Internet Helikopter Untuk Bisa Take-off Di Helikopter Untuk Bisa Take-off Di Apa Pegunungan Everest Itu Mesinnya Khusus Walaupun Jenisnya Sama Seperti Yang Biasa Take-off Landing Yang Beroperasi Di Ketinggian Rendah Yang Tertentu Jadi Pasti Akan Ada Efeknya Seperti Itu Lalu Efek Of Temperature On Density Ini Kepadatan Udara Berbanding Terbalik Dengan Suhu Nah Ini Kebalikannya Pernyataan Ini Benar Pada Tekanan Konstan Di Atmosfer Lalu Baik Suhu Dan Tekanan Menurun Dengan Ketinggian Memiliki Efek Yang Berkentangan Pada Kepadatan Namun Menurutan Tekanan Yang Cepat Seiring Dengan Peningkatan Ketinggian Biasanya Memiliki Efek Dominan Nah Ini Efeknya Jadi Kemana Mana Kalau Sudah Masuk Efek Of Temperature On Density Seperti Itu Yang Tadi Saya Bilang Jadi Efeknya Banyak Cuma Ke Baterai Tapi Juga Ke Struktur Dari Drone Seperti Itu Ini Efek Dari Kelembapan Nah Mungkin Banyak Teman Teman Yang Punya Drone Pada Berkarat Di Bagian Motor Di Bagian Gimbal Motor Pengerak Gimbal Itu Biasanya terjadi Kalau kita terbang Dekat-dekat laut Atau di atas laut Karena Kita Tidak Elap Kita Tidak Kasih Kita Tidak Bilas Ataupun Tidak Basuh Dengan Tisu Basah Yang Ini Yang Ada Alkoholnya Kita Habis terbang Tidak Tidak Lap Lap Pada Akhirnya Motor Itu Berkarat Karena Uap Dari Laut Itu Cukup Keras Kalau Kita Tahu Yang paling sering Ditemui Pada Efek Of Humidity Ini Adalah Kalau kita Terbang Di area Pantai Lalu Performance Nah Ini Performance Atau Kinerja Ini Menggambarkan Kemampuan Pesawat Terbang Untuk Mencapai Hal Tentu Membuat Dia Bisa Berguna Untuk Tujuan Tentu Nah Ini Pabrikan Juga Memberikan Informasi Biasanya Seperti Mungkin Kalau kita Lihat Buku Manual Ya Drone Itu Itu kan Ada Dia Bisa Dioperasikan Di Maksimum Suhu Berapa Yang Ekstrim Maksimum Suhu Yang Ekstrim Panas Berapa Maksimum Suhu Ekstrim Dingin Berapa Nah Itu Perlu Kita Ketahui Dan Kita Pas Kita Kelapangan Ataupun Kita Ingin Bekerja Ataupun Kita Ingin Menerbangkan Drone Kita Udah Tahu Kapasitas Dari Si Drone Ini Bisa Bekerja Dengan Baik Itu Di Suhu Berapa Derajat Seperti Itu Lalu Climb Performance Factor Nah Ini Lebih Ke Fixed Swing Sebetulnya Tapi Juga Di Multirotor Juga Ada Faktor Ini Jadi Karena Berat Ketinggian Dan Perubahan Konfigurasi Mempengaruhi Daya Dorong Berlebih Akses Trash Dan Tenaga Berlebih Akses Power Nah Perubahan Ini Mempengaruhi Kinerja Dari Dia Menaik Climb Ini Menaik Naik Berusaha Menaik Atas Nah Kalau Teman-teman Yang Menggunakan Fixing Pasti Pernah Mengalami Ini Kalau Kita Keberakan Beban Terus Juga Apalagi Udah Bebannya Berat Terbangnya Di area Tinggi Kok Naiknya Susah Untuk Mencapai Ketinggian Tertentu Kok Susah Karena Ini Ada Faktor Ini Seperti Itu Berat Memiliki Efek Yang Besar Pada Kinerja Pesawat Nah Jika Pesawat Bertambah Maka Pesawat Harus Ditambah Tenaganya Harus Ditambah Angle Of Attack EOE Yang Lebih Tinggi Untuk Mempertahankan Ketinggian Hal ini Meningkatkan Drag Pada Sayap Serta Parasit Drag Pada Pesawat Maka Ini Biasanya Berlakunya Di Fixing Kalau Di Multirotor Tidak Seperti Itu Sehingga Menyebabkan Lebih Sedikit Trash Cadangan Yang Tersedia Untuk Melakukan Perancangan Pesawat Perancangan Pesawat Juga Berusaha Untuk Meminimalkan Berat Jadi Gimana Mungkin Si Desainer Dari Drone Ini Juga Meminimalkan Bahan Dari Komponennya Supaya Dia Bisa Efisien Tapi Kalau Kita Tumpuk Tumpuk Dengan Beban Beban Lain Ditambah Apalagi Kita Take Off Dari Tempat Ketinggian Itu Pada Akhirnya Tidak Akan Berfungsi Tidak Akan Menemukan Efisiensi Seperti Itu Ini Pengaruh Suhu Dari Ketinggian Terhadap Performa Drone Spukta Ini Yang Tadi Saya Bilang Kalau Dulu Jamannya Inspire 2 Inspire 1 Kalau Di DJI Dulu Kalau Kita Mau Terbang Di Gunung Itu Harus Memasang Propeller Atau Baling-baling Khusus Untuk High Altitude Jadi High Altitude Ini Propeller Ini Sudut Kemiringan Baling-baling Lebih besar Daripada Yang Standar Nah Jadi Kalau Kita Sudah Pasang Propeller Ini Kita Tidak Akan Menemukan Lagi Drop Power Yang Tadi Saya Cerita Tadi Nah Kalau Sekarang Itu Pabrikan Drone Sudah Mungkin Sudah Mengcoding Program Yang Sedemikian Rupa Akhirnya Mereka Sudah Bisa Terbang Tanpa Harus Mengganti Baling-baling Tapi Kalau Di Drone Yang Besar Tetap Masih Menggunakan Seperti Ini Jadi Kalau Matrice Yang Seri-seri Besar Inspire 2 Itu Juga Ada Baling-baling Khusus High Altitude Seperti Itu Nah Ini Pengaruh Berat Terhadap Drone Juga Jadi Kita Tidak Boleh Sembarangan Naruh-naruh Komponen Baterai Kalau Itu Sudah Tempat Kompartemen Baterai Dengan Kapasitas Baterai Yang Misalkan 2000 Amper 2000 Milli Amper Ya Udah 2000 Milli Amper Aja Yang Kita Gunakan Kalau Kita Gunakan 2500 Otomatis Bebannya Juga Bertambah Pada Akhirnya Nanti Center Of Grafitinya Titik Tengah Beratnya Itu Menjadi Berubah Dan Daya Angkatnya Juga Kurang Beratnya Bertambah Terus Center Of Grafitinya Berubah Pada Akhirnya Itu Pesawat Atau Drone Bisa Condong Berat Depan Atau Berat Belakang Pada Akhirnya Gak Stabil Penerbangan Dari Spukta Tersebut Ini Hubungan Antara Density Altitude Dan Performa Ini Yang Lebih Tepat Untuk Mengkorelasikan Kita Aerodinamis Di Atmosphere Non-standar Non-standar Density Altitude Di Atmosphere Standar Yang Sesuai Dengan Nilai Kerapatan Udah Tentu Ketika Densitas Sudah Meningkat Lower Density Altitude Pesawat Meningkat Kalau Kita Take off Di Area Yang Pantai Atau Area Yang Rendah MSL Itu Akan Lebih Mudah Kita Untuk Take off Tapi Kalau Di Tempat Ketinggian Pasti Pesawat Akan Bahasa Ngeden Atau Kerja Lebih Pengaruh Cuaca Sangat Berpengaruh Kita Tidak Boleh Ngerbangin Dron Dalam Kondisi Grimis Kalau Grimis Kecil Mungkin Kalau Masih Tanggung Tapi Kecil Itu Mungkin Bisa Tapi Kalau Lumayan Besar Masih Grimis Bukan Hujan Masih Besar Air Itu Sudah Kita Stop Pada Prinsipnya Kalau Kita Menggunakan Dron Yang Tertutup Seperti Di G.I. Lagilah Kasusnya Gampang Phantom Karena Itu Tertutup Air Hujan Tidak Masuk Kebalik Karena Rotor Ini Berputar Akan Membelah Air Tapi Yang Akan Bermasalah Adalah Kameranya Seperti Oke Sebetulnya Slide Ini Selesai Mungkin Ini Sesi Tanya Jawab Tadi Ada Teman Teman Yang Di Kolom Chat Itu Sudah Sudah Banyak Nanya Juga Jadi Sesi Ini Hari Ini Kita Udah Selesai Pas Jangan 18 30 Pas Alhamdulillah Pas 18 30 Menjawab 12 Pertanyaan Atau Gimana Boleh Kita Menjawab 12 Pertanyaan Dulu Sebelum Kita Tutup Nah Besok Kita Lanjut Lagi Nah Ini Bagaimana Cara Kita Jawab Yang Di kolom Chat Pertama Dari Om Adi Kurniawan Bagaimana Cara Menghitung Jam Terbang Cara Menghitung Jam Terbang Ini Pada Saat Kita Sudah Mau Menggunakan Biasanya Kalau Saya Ngitung Jam Terbang Saya Udah Bawa Drone Ini Kelapangan Preparation Udah Selesai Semua Udah Terpasang Terus Sistem Sudah Nyala Kodah Konek Semua Nah Itu Udah Kita Mulai Hitung Dari Situ Itu Udah Mulai Kita Hitung Nah Terus Selesai Juga Itu Posisinya Pada Saat Kita Udah Mendarat Sistem Masih Hidup Tapi Runenya Udah Mendarat Udah Diamankan Di Tempatnya Itu Kita Hitung Disitu Itu Akhirnya Jadi Kalau Saya Ngitung Jam Terbang Itu Seperti Gitu Nah Yang Di DJI Juga Sama Sewaktu Kita On Terus Sistem Udah Connect Semua Lalu Kita Arming Kita Buka Kita Gerakan Baling-balingnya Itu Udah Terhitung Loggingnya Udah Terhitung Seperti Itu Nanti Kalau Mendarat Rotornya Udah Stop Motornya Udah Stop Udah Berhenti Terus Terus Kita Matikan Itu Baru Terekam Untuk Terakhir Seperti Itu Jadi Cara Menghitungnya Seperti Lalu Dari Omad Thomas Muhammad Mau Bertanya Apakah Pendaftaran Sidofi Hari ini Atau Terakhir Terakhir Yang Kita Sampaikan Tadi Habis Ini Tiga Hari Daring Terus Kita Nanti Ada Ketemu Di Lapangan Satu Hari Lalu Nanti Di Hari Minggu Ataupun Kita Sepakati Di Grup Di Hari Apa Kita Bisa Luangkan Waktu Selama Satu Jam Atau Dua Jam Cukup Nanti Link Zoom Saya Kasih Kita Bareng Bareng Submit Sidofi Setelah Mendapatkan Sertifikat Kompetensi Juga Dari Kita Kisaran Berapa Dari Resmitri Resmitra Kisaran Harga Berapa Untuk Upgrade Antena Mavic Kalau Lihat Di Toko Ijo Antena Upgrade Kisaran Sejuta Setengah Sampai Dengan Dua Juta Jadi Ada Macem-macem Tipenya Cuman Kalau Yang Paling Rekomen Itu Yang Warnanya Hitam Yang Tiga Huruf Atau Yang Alien 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 Itu Lumayan Harganya Kalau Lebih Bagus Yang Ada Booster Karena Selain Antenanya Di Upgrade Ada Power Lebih Untuk Geber Lagilah Istilahnya Atau Memboosting Lagi Signal Terus Selanjutnya Dari Kadek Dwi Fotogrametri Yang Termasuk Mapping Apakah Harus Menggunakan Beauty Loss Mapping Cuman Di area Proyek Yang Tidak Terlalu Luas Nah Ini Makanya Tadi Kita Banyak Yang Nanya Mapping Sebetulnya Paling Aman Kalau Kita Tidak Mau Terbentur Regulasi Kita Menggunakan Kaidah Evil Extended Visual And Off Sight Atau Visual Land Off Sight Tapi Mapping Itu Dibagi Beberapa Flat Land Jadi Tidak Segelondongan Sekaligus Nah Memang Ya Itu Masih Jadi Perdebatan Mapping Ini Karena Kita Ini Kiblat Peraturan Penerbangan Ini Ke Amerika Amerika Kemana Mana Menjadi Kiblat Menjadi Kiblat Eropa Menjadi Kiblat Asia Sedangkan Di Amerika Sendiri Untuk Mapping Dengan Lahan Luas Mereka Tidak Menggunakan Dron Mereka Menggunakan Pesawat Berawak Nah Kalau Di Indonesia Karena Ada Teknologi Dron Pada Akhirnya Memikirkan Efisiensi Cost Nah Efisiensi Cost Ini Yang Kurang Diperhatikan Adalah Keselamatan Udaranya Atau Keselamatan Penerbangannya Yang Diminimalisir Pada Akhirnya Seperti Itu Jadi Di Amerika Sendiri Di Kiblat Sendiri BVLOS Ini Masih Tertentu Di Eropa Juga Masih Tertentu Nah Hanya Di kita Sebetulnya Rata-rata BVLOS Nah Makanya Mungkin Setelah Dari sini Teman-teman Paham Cara Penggunaannya Cara Mapping Yang Baik Dan Benar Seperti Apa Metodenya Harus Seperti Apa Itu Kita Harus Mengedepankan Safety Karena Jangan Sampai Ada Kejadian Lalu Pemerintah Akan Mempersulit Lagi Regulasinya Dan Pada Akhirnya Kreativitas Teman-teman Di sini Kreativitas Rekan-rekan Di sini Juga Akan Terbatas Lagi Mulai Dari sini Mulai Dari Habis Pelatihan Ini Kita Mulai Paham Penggunaan Yang Benar Dan Baik Itu Seperti Apa Oke Di JIPV Apakah Bisa Didaftarkan Kalau Beratnya 250 Bisa Termasuk Baterai Bisa Silahkan Didaftarkan Cuman Saya gak Tau Kalau FPP Ada Serial Nomor Kalau Ada Serial Nomor Bisa Cuman Kalau Gak Ada Termasuk Rakitan Dan Bingung Bapak-bapak Yang ada Di sana Seperti Itu Lalu Lanjut Security Clearance Dalam hal Ini Optional Artinya Tidak Wajib Kecuali Objek Vital Sebetulnya Itu Dan Kalau Om Atau Teman-teman Di Baca Peraturan Di Undang-Undang Nomor Satu Itu Dimension Kalau Pemataan Dan Lain-lain Sebetulnya Ada Security Clearance Cuman Cuman Balik Lagi Ini Kita Gimana Dulu Security Clearance Jadi Memang Security Clearance Ini Optional Kalau Menurut Saya Karena Kecuali Kita Beroperasinya Di Area-area Tertentu Di Objek Vital Di Kawasan Istana Apalagi Itu Optional Ada Yang FV Rakitan Ada Yang Buat Rakitan Ada Yang DJI Itu Bisa Bisa Didaftarkan Oke Kalau Kita Pakai FCC Mod Pada Drone Indonesia Boleh Enggak Sedangkan Kalau Di Indonesia Itu Si Y Mod Ini Kayak Lampu Merah Bisa Dilanggar Apa Enggak Gitu Gitu Si Om Jadi Kayak Gitu Jadi Ngejawabnya Agak Bingung FCC CE Sebetulnya Sudah Pabrikan Ngasih Ke Asia CE Orang Kita Kreatif Dibikin FCC Yaudah Karena Kalau Ngikutin Regulasi Tadi Harus Paling Jauh 5 Kilo Oke Lanjut Dari Pak Cecep Terbang Hover 120 Diem Misal Untuk Foto Orbit Enggak Sipah Kalau 120 Dan Memang Lokasinya Juga Lokasi Kerja Lokasi Kerja Terus Juga Emang Tidak Ada Mandap Tori Dari Perusahaan Aman Aman Aja Karena Pengambilan Gambar Rutin Sebetulnya Sih Gitu Ini Kurang Lebih Pertanyaannya Mirip Yang Tadi Jadi Balik Lagi Kebijakan Perusahaan Kalau perusahaan Memang Saya Pengen Aman Perusahaan Pengen Tidak Ada Masalah Kalau Dimanatorikannya Ada izin Kita Segelondongan Izinnya Melalui Perusahaan Tapi Kalau Ya Ini Wilayah Saya Ini Wilayah Ini Tidak 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 Balikkan Lagi Kepilot Gimana Mau Tidak Nerbang Jadi Sebetulnya Regulasinya Ada Ketentuannya Tadi Sudah Sebanyak Gimana Kebijakan Kita Sebagai Airman Sebagai Pilot Seperti Itu Apakah Besok Masih Pake Sama Link Zoom Sama Besok Terus Kita Mulai Di Jam Yang Sama Juga Di Jam Selesainya Juga Sama Kita Semangat Terus Selama Dua Hari Kedepan Lagi Sisanya Oke Om Didit Mungkin Itu Oke Terima Kasih Teman Teman Mungkin Pertanyaan Kita Cukup Ya Terima kasih Om Ferdi Atas Pengantarnya Juga Teman-teman Sekalian Semuanya Hari ini Kita telah Melewati Hari pertama Dan Berhasil Dengan Baik Sekaligus Juga Ada Pertanyaan-pertanyaan Seperti tadi Yang Mau di Seperti Itu Di Panduannya Om Materi Ini Sebetulnya Ada Di Buku Panduan Semuanya Semua Mirip Hanya Gambar Yang Beda Sebetulnya Lebih Baik Baca Buku Panduannya Karena Lebih Lengkap Lebih Komplit Dan Bahan Materi Besok Juga Kalau Lihat Randaun Bisa Dilihat Disitu Juga Kalau Masih Mau Baca Silahkan Baik Terima Kasih Teman-teman Ringkas Saya Ringkas Hari ini Tentang Materi Yang Disampaikan Adalah Mengenai Banyak Peraturan Sehingga Kita Harus Sangat Paham Sekali Apa Aturan-aturan Yang berlaku Di Indonesia Khususnya Sudah Dibawakan Tadi Oleh Pak Anton Bahwa DKPPU Bahwa Regulasi Itu Penting Dan Kita Menjadi Air Mainship Kita Mempunyai Air Mainship Dalam Hal Penerbangan Dron Karena Faktor Utama Karena Di Ruang Udara Bukan Hanya Kita Saja Yang Ada Di Ruang Udara Karena Banyak Kepentingan Kepentingan Juga Yang Ada Di Ruang Udara Baik Teman-teman Saya Tutup Untuk Latihan Hari Pertama Ini Saya Ucapkan Terima Kasih Selamat Beraktifitas Dan Tetap Semangat Selalu Tetap Sehat Selalu Kita Berjumpa Esok Pagi Di Jadwal Yang Sama Sesuai Jadwal Dengan Materi Yang Berbeda Baik Untuk Rekan-rekan Yang Dari Berbagai Daerah Saya Ucapkan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Dan Silahkan Untuk Meninggalkan Room Ini Terima Kasih Semua Terima Terima Terima